Kembalinya pendekar Raja Wali Part 11. Jilid 31. Baiklah, jika begitu ku harap kau akan berhasil, tentang janji anugerah pasti ku penuhi kata ku bilai. N. Y. O. K. mengucapkan terima kasih, baru saja ia hendak berangkat bersama Siao Beong Li, sekilas dilihatnya Kim Lun Ho Atong, Siao Siang Chu dan lain-lain menghunjuk rasa kurang senang, segera terpikir oleh N. Y. O. K. bahwa orang-orang itu tentu khawatir kalau gelar jago nomor satu itu akan direbutnya karena berhasil membunuh K. W. E. Ching, untuk itu orang-orang itu pasti akan menjegalnya supaya usahanya gagal. Maka N. Y. O. K. lantas berkata pula kepada ku bilai, ada sesuatu pula ingin ku tegaskan kepada yang mulia. Urusan apa, katakan saja, jawab ku bilai. Maksud ku membunuh K. W. E. Ching hanya demi membalas sakit hati pribadiku, tutur N. Y. O. K. Selain itu juga kepalanya ku perlukan untuk menukar obat penolong jiwa kokohku, Maka kalau usahaku berhasil berkat doa restu ong ya, namun gelar jago nomor satu itu sama sekali tak berani ku terima. Apa sebabnya? Tanya ku bilai heran. Betapapun kepandaianku belum dapat dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang hadir di sini ini, mana ku berani mengaku sebagai jago nomor satu kata N. Y. O. K. Sebab itulah Hongya harus terima dulu permohonanku ini barulah ku berani melaksanakan tugas. Karena N. Y. O. K. bicara dengan sungguh-sungguh dan tegas, pula melihat sikap S. Y. O. S. Yang Cu dan yang lain itu, diam-diam ku bilai juga dapat menerka apa yang menjadi. Pertimbangan anak muda itu, maka berkatalah dia, baiklah, setiap orang memang mempunyai cita dua sendiri, jika begitu kehendakmu aku pun tidak ingin memaksakan. Segera N. Y. O. K. memohon diri dan berangkat bersama S. Y. O. Leong Li. Di tengah jalan mereka membuang topi dan mantel bulu yang mereka pakai sehingga dendanan sekarang adalah bangsa. Sampai di bawah benteng kota hari sudah menjelang maghrib, terlihat pintu gerbang benteng tertutup rapat, di atas benteng satu regu prajurit sedang ronde kian kemari. Hei, aku bernama N. Y. O. K. dan ingin bertemu dengan kuoto ayah, K. W. E. Ching, teriak N. Y. O. K. Ketika mendengar suaranya, perwira yang dinas jaga coba melongo ke bawah dan melihat N. Y. O. K. cuma bersama dengan seorang perempuan, ia percaya pasti bukan musuh yang sengaja hendak menyusup ke kota, segera ia melaporkan hal itu kepada K. W. E. Ching. Tidak lama kemudian dua pemuda muncul di atas benteng dan melongo keluar, seorang lantas bersuara, oh, kiranya N. Y. O. To. A. K. Apakah cuma kalian berdua? Kiranya kedua pemuda itu adalah Bu Tunit dan Bu Siubun. Dengan tertawa N. Y. O. K. lantas merewah breh, kiranya Bu Jiko, apakah K. W. E. Pepek ada di situ? Ada, silahkan masuk saja jawab Siubun. Segera ia memberi perintah agar membukakan pintu benteng dan menurunkan jembatan untuk menyambut datangnya N. Y. O. K. dan S. Y. O. Leong Li. Kedua saudara Bu membawa N. Y. O. K. ke sebuah rumah besar, dengan wajah berseri K. W. E. Ching menerima kedatangan mereka, lebih dulu K. W. E. Ching memberi hormat kepada S. Y. O. Leong Li lalu menarik tangan N. Y. O. K. Katanya dengan tertawa Girang, Ko Ji, kedatangan kalian sangat kebetulan, musuh sedang menyerang kota, kedatangan kalian berarti bantuan yang dapat diandalkan bagiku, sungguh bahagia sekali segenap penduduk kota ini. S. Y. O. Leong Li adalah guru N. Y. O. K. W. E. Ching menghormatinya sebagai angkatan yang sama dengan ramah. Ia menyilakan dia masuk ke dalam rumah, terhadap N. Y. O. K. Ia pun sangat sayang dan menggandeng tangannya. Ketika teringat bahwa orang yang menggandeng tangannya ini adalah pembunuh ayahnya, sungguh tidak kepalang gemas hati N. Y. O. K. Kalau bisa sekali tusuk akan dibinasakannya. Cuma dijeri kepada kelihayan K. W. E. Ching, maka tidak berani sembarangan bergerak, dengan air mukanya yang gembira. Ia pun menanyakan kesehatan Seng Paman dan tidak lupa pula menanyakan U. Y. O. Y. O. Lantaran rasa dendamnya sebegitu jauh ia tidak memberi sembah hormat kepada K. W. E. Ching. Namun K. W. E. Ching memang orang baik, sedikitpun ia tidak memperhatikan tata adat begitu. Sampai di ruangan besar, N. Y. O. K. hendak menemui U. Y. O. ke dalam, namun K. W. E. Ching telah mencegahnya. Katanya, bibimu sudah hampir melahirkan, beberapa hari akhir dua ini kesehatannya ada terganggu, boleh kau menemuinya lain hari saja. Diam di amin Y. O. K. bergirang, ia justru khawatir akan kecerdikan U. Y. O. Bukan mustahil maksud kedatangannya. Ini akan diketahuinya, kalau bibi itu sedang sakit, maka kebetulan baginya. Pengak bicara, datanglah utusan panglima kota yaitu Lu Bun Hoan, yang mengundang K. W. E. Ching untuk menghadiri perjamuan merayakan kemenangan yang tadi. Namun K. W. E. Ching telah menolak undangan itu dengan alasan dia sendiri lagi menerima tamu. Sudah tentu utusan panglima itu sangat heran. Dilihatnya usia N. Y. O. K. masih muda dan tiada sesuatu yang luar biasa, entah mengapa justru anak ini mendapat perhatian K. W. E. Ching sebesar itu sehingga menolak undangan Seng Panglima hanya untuk melayani anak muda itu, terpaksa utusan itu pulang melaporkan hal itu kepada Lu Bun Hoan. K. W. E. Ching lantas mengadakan perjamuan sederhana di rumah sendiri untuk merayakan kedatangan N. Y. O. K. dan Syao Leong Li, ikut hadir di meja perjamuan adalah Cucu Liu, Loh Yeu Kah, kedua saudara Bu, K. W. E. U. dan lainnya. Berulang-ulang Cucu Liu mengucapkan terima kasih pada N. Y. O. K. yang pernah menolongnya D. G. N. memaki pangeran Hutu dari Mongol itu menyerahkan obar penawar sehingga Cucu Liu terbebas dari renggutan maut. Sikap K. W. E. U. ternyata tawar saja terhadap N. Y. O. K. Ia cuma memanggil sekali, lalu tidak bicara pula. Dalam perjamuan itu alis Sinona kelihatan terkerot seperti dirundung suatu persoayan. Kedua saudara Bu juga selalu menghindari adu pandang dengan N. Y. O. K. 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 Tiga orang juga tidak berbicara sejak awal hingga berakhirnya perjamuan. Sebaliknya Loh Yeu Kah dan Cucu Liu sangat kegembira Ria dan asik ngobrol tentang kemenangan gemilang atas pasukan Mongol siangnya. Waktu perjamuan selesai, sementara itu sudah lewat tengah malam. K. W. E. Ching menyuruh K. W. E. Hu mengawani Siao Leong Li tidur sekamar, ia sendiri menarik N. Y. O. K. untuk tidur bersama satu ranjang. Ketika akan pergi Siao Leong Li sempat melirik sekejap pada N. Y. O. K. dan agar anak muda itu berhati-hati. N. Y. O. K. kuatir rahasianya diketahui orang, cepat ia berpaling dan tidak berani menatap Siao Leong Li. K. W. E. Ching menggandeng N. Y. O. K. ke kamar tidurnya, berulang-ulang ia memuji anak muda itu melawan Kim Lun Ho Atong di barisan batu-batu itu dan berhasil menyelamatkan U. Y. O. K. W. E. Hu serta kedua saudara bu. Habis itu ia lantas tanya pengalaman N. Y. O. K. setelah berpisah. Teringat kejadian tempoh hari, diam-diam N. Y. O. K. menyesal telah menolong U. Y. O. K. dengan matian apabila sudah mengetahui U. Y. O. K. adalah musuhnya. Ia khawatir kalau banyak bicara mungkin rahasia tujuannya akan diketahui K. W. E. Ching. Maka tentang pertemuannya dengan Tia Eng, Liok Bos Yang, Sah K. H. O. dan U. Y. O. K. tak diceritakannya. Ia hanya mengaku merawat lukanya di pegunungan sunyi, kemudian bertemu dengan Kokoh, lalu bersama ke sini untuk mencari Paman. Sembari membuka baju dan mapan tidur, K. W. E. Ching berkata, Koji, saat ini musuh sudah berada di depan mata, keadaan song raya kita benar-benar berbahaya, seperti telur di ujung tanduk. Siang yang adalah perisai bagi tanah air kita. Kalau kota ini jatuh, mungkin berjuta dua rakyat kita akan menjadi budak orang Mongol. Dengan mataku sendiri kulihat keganasan orang Mongol, sungguh darahku menjadi mendidih menyaksikan kekejaman musuh itu. Tanda petik. Segera N. Y. O. K. teringat juga keganasan prajurit Mongol yang dilihatnya sepanjang perjalanan, saking gusarnya ia pun mengertak gigi. Kaum kita belajar silat dengan sepenuh tenaga, walaupun tujuannya ingin berbuat kebajikan dan membela kaum kecil, namun ini hanya sebagian kecil saja daripada tugas kita yang sebenarnya, kata K. W. E. Ching pula, sebabnya orang Kang Ho menyebut aku K. W. E. Tai Hiap, ku kira bukan disebabkan kepandaianku yang tinggi melainkan menghormati diriku yang berjuang mati-matian demi negara dan rakyat. Namun aku sendiri merasa tenagaku seorang teramat kecil dan belum dapat membebaskan rakyat dari kesengsaraan. Dan sesungguhnya aku malu untuk disebut Tai Hiap, kau masih muda, kepintaranmu dan kecerdasanmu berlipat ganda daripadaku, hari depanmu pasti cemerlang dan tentu jauh melebih diriku. Hanya ku harapkah selalu ingat kepada pesanku ini, demi negara dan rakyat, itulah tugas utama kita, Semoga kelak namamu termasuhur dan menjadi seorang Tai Hiap, pendekar besar, sejati yang dihormati segenap rakyat jelata. Urayan K. W. E. Ching itu sangat mengena dilubuk hati N. Y. O. Ko, dilihatnya K. W. E. Ching bicara dengan sungguh-sungguh, simpatik, tapi juga kering, meski jelas dia adalah musuh yang membunuh ayahnya, tapi tanpa terasa timbul juga rasa hormat dan segannya. Segera ia menjawab, K. W. E. Pepek, jika engkau sudah meninggal aku pasti akan ingat selalu perkataanmu ini. Sudah tentu K. W. E. Ching tak mengira bahwa malam ini juga si N. Y. O. Ko akan membunuhnya, dengan rasa sayang ia membelai kepala anak muda itu dan berkata pula ya, memang, berjuang sampai titik darah penghabisan kalau negara kita runtuh, jiwa pamanmu ini jelas juga takkan tertinggal lagi. Baiklah, sudah jauh malam, marilah tidur. Kabarnya kubilai sangat pandai mengatur pasukan, kemunduran pasukannya tadi mungkin cuma siasat belaka, dalam beberapa hari ini pasti akan ada pertempuran dasyat, kau perlu kumpulkan dan memupuk semangat untuk memperlihatkan segenap kepandayanmu di medan perang. N. Y. O. Ko mengiakkan saja, lalu membuka baju dan mapan tidur. Belati yang dibawanya dari K. Cengko itu diam-diam diselipkannya di pinggang, ia pikir biar ilmu silatmu beratus kali lebih tinggi, kalau sudah tertidur, sekali tikam dengan belati ini, masakah kau mampu mengelak? Karena siangnya bertempur sengit, maka K. W. E. Ching rada lelah, begitu menempel bantal dia terus terpulas. Sebaliknya N. Y. O. Ko bergolak-golik tak dapat tidur. Dia tidur di bagian dalam, didengarnya pernapasan K. W. E. Ching sangat teratur, tarikan dan hembusan napasnya terselang agak lama, diam-diam ia kagum terhadap lewekang seng paman yang hebat itu. Agak lama kemudian, suasana terasa hening, hanya dari jauh terdengar suara peronda sedang melakukan tugasnya pelahan, N. Y. O. Ko berduduk dan merabah belatinya, ia pikir kalau dia sudah kutika memati, segera ku pergi membunuh Huyong pula, rasanya membereskan seorang wanita hamil tak terlalu sulit, selesai semuanya segera bersama kokoh kembali ke K. W. Cengkok untuk mengambil setengah biji obat itu. Kemudian kami akan mengasingkan diri di kuburan kuno itu untuk menikmati kebahagiaan hidup dan takkan peduli apakah dunia ini akan menjadi milik Song atau direbut Mongol. Begitulah hatinya sangat senang berpikir sampai di sini, tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang anak kecil di rumah tetangga sana, menyusul suata seng ibu sedang meminang anaknya, suara tangis anak itu pun mulai merada dan kemudian sunyi senyap pula. Seketika hati N. Y. O. K. tergetar, mendadak teringat olehnya apa yang dilihatnya di perjalanan tempoh hari, di mana seorang busu Mongol telah menyudat perut seorang bayi dan diangkat ke udara seperti sundukan satai, bayi itu tidak lantas mati, tapi masih dapat menjerit ngeri. Segera terpikir olehnya, untuk membunuh K. W. E. Ceng sekarang bagiku sangat mudah. Tapi kalau dia mati, kota ini takkan dapat dipertahankan lagi dan beribu-ribu anak kecil dalam kota ini tentu akan menjadi mangsa keganasan prajurit Mongol. Aku sendiri berhasil membalas dendam, tapi akibatnya jiwa rakyat jelata yang tak terhitung banyaknya akan menjadi korban, apakah perbuatanku ini dapat dipuji? Tapi lantas terpikir pula, kalau tidak kubunuh dia, tentu pula Kiyu Jianjio tak mau memberikan obatnya padaku dan kalau aku mati pasti juga kokoh tak dapat hidup lagi, betapa mendalam cintanya kepada Xiao Leong Li boleh dikatakan tiada taranya, karena itulah menjadi nekat. Sudahlah, biar peduli amat dengan jiwa rakyat siang yang dan negara segala, ketika aku menderita sengsara, selain kokoh seorang siapa lagi yang pernah menaruh belas kasihan padaku? Orang lain tidak pernah sayang padaku, buat apa aku mesti sayang pada orang lain? Begitulah ia lantas angkat belatinya tenaga dikumpulkan pada tangan itu, ujung belati mengincar tepat pada dada Kwe Ching. Lilin di dalam kamar itu sudah dipadamkan tapi Niyo Ko sudah biasa melihat dalam kegelapan, waktu belatinya akan ditusukan, sekilas ia memandang wajah Kwe Ching, dilihatnya air muka paman sangat tenang, wajah seorang belas asih dan berbudi. Belati sudah tergenggam di tangan Niyo Ko, tapi ia ragu-ragu untuk turun tangan mengingat keselamatan laksaan jiwa bangsa Han yang akan menjadi korban keganasan serdadu Mongol yang kejam itu. Gak nyambung. Tidurnya sangat nyenyak. Tiba-tiba terbayang pula dalam benak Niyo Ko semua kejadian di masa lampau, betapa kasih sayang paman padanya waktu tinggal di Toho Atu dan tanpa mengenal lelah Seng paman mengantarnya ke Cong Lemsan untuk belajar si iat, malahan berniat menjodohkan putri tunggalnya kepadanya. Tanpa terasa timbul pikirannya, selamanya Kwe Petek bertindak jujur dan terus terang, beliau adalah seorang tua yang baik budi, pribadi seperti dia ini seharusnya tidak mungkin mencelakai ayahku, apakah mungkin sahkoh yang tidak waras itu sembarangan omong. Kalau saja tikaman ini jadi kulaksanakan dan mungkin ternyata salah membunuh orang baik, bungkankah dosaku sukar lagi diampuni? Wah, nanti dulu ku kira urutan ini harus ku selidiki dulu. Perlahan-lahan ia lantas menyimpan kembali belatinya, ia coba merenungkan pula satu demi satu kejadian di masa lalu sejak dia bertemu dengan Kwe Ecing dan Uiyong. Teringat olehnya sikap Uiyong yang kurang simpatik padanya, beberapa kali dipergoki suami istriku sedang membicarakan sesuatu soal apa-apa, tapi pokok pembicaraan lantas dihentikan begitu dia muncul. Kalau dipikir, tentu ada sesuatu di antara suami istri itu sengaja dirahasiakannya. Ngat pula Seng Bibi resminya menerimanya sebagai murid, tapi yang diajarkan hanya membaca dan menulis, sedikit pun tidak diajarkan silat. Apakah keramahan Paman Kwe Kepadaku itu bukan lantaran dia telah mencelakai ayahku dan hatinya merasa tidak tenteram, maka sengaja membaiki aku sekedar menenangkan hatinya yang merasa berdosa itu. Begitulah N.I.O. Ko terus bergulang-guling tak dapat pulas. Dalam pada itu Kwe Ecing masih tidur dengan nyenyaknya, namun pada suatu ketika itu, dapat mengetahui pernapasan N.I.O. Ko yang rada memburu itu mendadak ia membuka matu dan bertanya, ada apa, koji kau tak dapat tidur? Badan N.I.O. Ko rada bergetar, jawabnya, oh tidak apa-apa. Kalau kau tidak biasa tidur bersama orang lain, bolehlah ku tidur di meja saja, kata Kwe Ecing dengan tertawa. Wah, tidak, tidak apa-apa sahut N.I.O. Ko cepat baiklah, jika begitu lekas tidur, ujar Kwe Ecing. Orang, belajar silat harus mengutamakan menenangkan batin dan memusatkan pikiran. N.I.O. Ko mengiakan. Akan tetapi pikirannya tetap bergoyak. Akhirnya ia tidak tahan dan bertanya, Kwe Epepek, dahulu waktu kau mengantar diriku ke Cong Lemsan, sampai kuil di kaki gunung itu pernah ku tanyakan sesuatu padamu, apakah Paman masih ingat? Hati Kwe Ecing terkesiap, jawabnya, ya, ada apa tatkala mana Kwe Epepek marah-marah dan menghantam. Sebuah pilar batu sehingga menimbulkan salah paham para. Tosuhari Chuan Chin kau, apakah Paman masih ingat persoalanku yang ku tanyakan itu? Ya, kalau tidak salah kau tanya Iker bagaimana meninggalnya ayahmu. Dengan tatapan tajaman I.O. Ko berkata pula, waktu yang ku tanyakan padamu adalah siapakah yang membunuh ayahku? Dari mana kau mengetahui bahwa ayahmu dibunuh orang kata Kwe Ecing? Memangnya ayahku meninggal secara baik-baik tanya N.Y.O. Ko dengan suara agak serak. Kwe Ecing terdiam sejenak, ia menghela nafas panjang, lalu berkata pula, ayahmu meninggal secara menyedihkan, akan tetapi tiada siapapun yang membunuhnya, dia sendirilah yang membunuh dirinya sendiri. Mendadak N.Y.O. Ko bangun berduduk, dengan perasaan yang sangat rangsang. Ia berkata, tidak Kwe Epek Dusa padaku, mana mungkin di dunia ini ada orang membunuh. Dirinya sendiri seumpama ayahku membunuh diri, tentu juga ada orang lain yang menyebabkan kematiannya. Kwe Ecing menjadi berduka dan meneteskan air mata, katanya pelahan, anakku, kaketmu dan ayahku adalah saudara angkat, ayahmu dan diriku juga mengikat persaudaraan. Kalau ayahmu mati secara penasaran, masakah aku tidak berusaha membalas dendam baginya? Tubuh N.Y.O. Ko rada gemetar, saking menahan perasaannya hampir saja ia berucap, kau sendiri yang membunuh ayahku dengan sendirinya, kau tidak mungkin membalaskan dendamnya. Tapi ia tahu sekali ucapannya itu dikeluarkan tentu Kwe Ecing akan waspada dan selanjutnya pasti sukar hendak membunuhnya. Maka N.Y.O. Ko hanya diam saja, lalu tidak bicara lagi. Persoalan ayahmu sebenarnya sangat banyak likalikunya dan sukar diceritakan dalam waktu singkat, kata Kwe Ecing pula. Dahulu waktu kau bertanya, karena kupikir usiamu masih terlalu muda dan belum dapat memahami sebabmu sababnya dengan jelas, lantaran itulah aku tidak mau menjelaskan padamu. Sekarang kau sudah dewasa, sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, maka setelah orang Mongoi dipukul mundur, biarlah nanti ku ceritakan dari awal hingga akhir, ceyasnya. Habis berkata ia terus membalik dan tidur lagi. N.Y.O. Ko cukup kenal perangai Seng Paman yang tegas itu, sekali dia bilang satu, tidak mungkin berubah menjadi dua, tapi ia menjadi ragu-ragu lagi dan memaki dirinya sendiri. Wahai, N.Y.O. Ko, biasanya kau bertindak sesuatu selalu tegas dan berani, mengapa sekarang kau bimbang dan takut-takut? Apakah kau juri terhadap ilmu silatnya yang lihai? Bukan saja kesempatan bagus malam ini kau sia-siakan, besok bila U.Y.O. mengetahui maksud tujuanmu mungkin kokohmu akan ikut menjadi korban. Teringat kepada S.Y.O. Lyong Li, seketika ia bersemangat lagi, ia merabah pula belatinya, belati yang menempel kulit perutnya itu serasa panas oleh suhu badannya. Baru saja ia hendak mencabut belatinya, tiba-tiba terdengar daun jendela diketok orang tiga tali dengan sangat pelahan. Cepat N.Y.O. Ko pura-pura tidur, sedangkan K.W. E.C. Eng, lantas terjaga bangun berduduk serta bertanya apakah Yong Ji di situ? Ada urusan apa? Namun suara di luar jendela lantas berhenti, K.W. E.C. Eng terus berbangkit, dilihatnya N.Y.O. Ko tertidurnya fnyak, ia pikir anak muda itu baru saja pulas, sebaiknya jangan diganggu lagi. Perlahan-lahan ia lantas membuka pintu kamar dan keluar, diihatnya U.Y.O. sedang menunggunya diseram di sana, K.W. E.C. Eng mendekati Seng istri dan bertanya dengan suara tertahan ada urusan apa. U.Y.O. tidak menjawabnya, ia menarik tangan suaminya ke halaman belakang, setelah memandang sekelilingnya, habis itu baru berkata, percakapanmu dengan K.O. Ji sudah ku dengar semua. Dia mengandung maksud buruk, apakah kau tidak tahu? K.W. E.C. terkejut apa? Dia bermaksud buruk bagaimana? Ia menegas. Dari ucapannya itu, tampaknya dia mencurigai kita berdua yang membunuh ayahnya, Tutur I.Y.O.ng. Ya bisa jadi dia curiga, ujar K.W. E.C. sambil menggeleng, tapi aku sudah berjanji akan menceritakan sebab-musabab kematian ayahnya. Memangnya kau benar-benar akan menceritakan padanya tanpa menutupi sesuatu apapun tanyanya. Begitu mengenaskan kematian ayahnya, selama ini aku pun selalu merasa bersalah, kata K.W. E.C. Meski adik N.Y.O. Kong tersesat ke jalan yang salah, tapi kita juga tidak berusaha menyadarkan dia dan tidak berdaya menyelamatkan dia. H.M.M. Orang macam begitu masakah ada harganya dibantu jengek U.I.Y.O.ng. Malahan aku justru menyesal tidak membunuhnya sedini mungkin, kalau tidak masakah beberapa gurumu itu sampai tewas di toa hoa tu gara-gara perbuatannya. Teringat kepada peristiwa yang mengenaskan itu, tanpa terasa K.W. E.C. menghela nafas panjang. Dari anak kau ku dengar kedatangan kau ji ini kelihatan agak aneh, katanya pula kau tidur sekamar dengan dia, aku menjadi khawatir terjadi sesuatu, maka sejak tadi aku sudah mengawasi di luar jendela. Ku kira sebaiknya jangan tidur bersamanya, harus diketahui bahwa hati manusia sukar dijajaki, pula ayahnya, meninggal akibat keracunan karena memukul bahuku. Tanda petik, yang ji, itu pun tidak dapat dikatakan kau yang mencelakai dia, ujar K.W. E.C.ing. Walau kita memang ada maksud membunuhnya, akhirnya dia juga mati akibat diriku, maka soal kita sendiri yang turun tangan membunuhnya atau bukan menjadi tidak penting lagi, kata U.I.O.ng. K.W. E.C. berpikir sejenak, katanya kemudian betul juga ucapanmu. Kalau begitu sementara ini takkan ku ceritakan terus terang padanya, yang ji, sudah jauh malam, lekas kembali ke kamarmu dan mengasoh, besok malam biarku pindah tidur ke markas saja. Biasanya K.W. E.C.ing. memang menuruti segalanya sehatu iang, soalnya ia tahu kecerdasan dan pengetahuan seng istri memang berkali lipat lebih pintar daripada dirinya, dugaannya selalu tepat, perhitungannya tak pernah meleset, meski ia tidak percaya bahwa N.I.O.K. bermaksud jahat kepadanya, tapi seng istri sudah bilang begitu, maka ia lantas menurut saja. Segera K.W. E.C.ing. memayang seng istri kembali ke kamarnya, katanya, ku kira selekasnya Hu Ji dinikahkan saja dengan Ko Ji agar selesailah persoalan kita ini. Aku sendiri pun bingung menghadapi urusan ini Ujar Uiyong sambil menghela nafas. Kakak C.W. dalam hatiku hanya ada engkau seorang begitu pula dalam hatimu sama ada aku, akan tetapi putri kita itu ternyata tidak seperti kau, juga tak seperti aku, dalam hatinya justru sekaligus terisi dua kekasih yang sukar dibedakan mana yang harus dipilih, inilah yang membuat kita sebagai ayah bundanya serba susah. Dua kekasih yang dimaksud Tui Yong bukan lain daripada Bu Tun Si dan Bu Siubun. Kedua anak muda ini sama jatuh cinta kepada K.W. E.H.U. Sebaliknya K.W. E.H.U. juga tidak pilih kasih terhadap kedua saudara Bu itu. Waktu masih kecil memang tidak menjadi soal, tetapi ketiganya kini sudah dewasa, persoalan cinta segitiga ini pun menjadi semakin rumit dan serba sulit. Menurut pikiran K.W. E.H.ing, dia ingin menjodohkan putrinya kepada A.N.I.O. Kodan, untuk kedua saudara Bu akan dicarikan gadis lain yang setimpal. Namun pikiran U.I. Yong terlebih cermat, ia tahu banyak kesulitan dalam persoalan jodoh ini. Kendatipun dia sangat pintar, menghadapi soal rumit ini pun dia merasa bingung dan tak berdaya. Begitulah K.W. E.H.ing mengantar istrinya ke dalam kamar, setelah berbaring dan menyelimutinya, ia duduk di tepi ranjang sambil menggenggam tangan seng istri dengan tersenyum bahagia. Selama sebulan ini keduanya sama sibuk urusan tugas, suami istri jarang berkumpul dengan tenang, sekarang keduanya berhadapan tanpa bicara, namun terasa sangat tenang. U.I. Yong memegangi tangan K.W. E.H.ing dan digosok-gosokannya pada pipi sendiri, lalu berkata dengan suara lirih, Engkoh Ching, anak kita yang kedua ini bolahlah kau berikan suatu nama yang baik. Kau tahu aku tidak sanggup, mengapa kau menggoda aku, jawab K.W. E.H.ing dengan tertawa. Kau selalu mengatakan dirimu tidak sanggup apa-apa, padahal, Engkoh Ching, lelaki di seluruh jagad ini tiada keduanya yang mampu melebih kau, kata U.I. Yong dengan mesra dan sungguh-sungguh. K.W. E.H.ing menunduk dan mencium pelahan muka seng istri katanya, kalau anak laki-laki kita beri sama bohcu saja. Tapi bila perempuan, dia berpikir sejenak, lalu menyambungkah saja yang memberikan namanya. Saat ini kita sedang mempertahankan kota siang yang ini menghadapi serbuan orang mongoi, karena anak dilahirkan di sini, maka kita beri nama yang saja, agar kelakalau sudah besar anak ini akan selalu ingat bahwa dia dilahirkan di kota yang sedang berkecamut peperangan. Bagus, diharap saja anak perempuan ini tidak senakal tajinya, sudah begitu besar masih memiliki repot orang tua saja, ujar K.W. E.H.ing. K.F.O. cuma repot sih tidak jadi soal, ujar I.Y.Y.O. dengan tersenyum, justru dia ah aku malah berharap. Anak ini adalah laki-laki saja. K.W. E.H.ing merabah-rabah tangan seng istri dan berkata, anak laki-laki atau anak perempuan kan sama saja? Sudahlah, lekas tidur, jangan berpikir macam-macam. Setelah menyelimuti seng istri dan memadamkan lilin, lalu K.W. E.H.ing kembali ke kamarnya, dilihatnya I.Y.O. K.O. masih tidur dengan lelapnya, didengarnya bunyi kentongan tiga kali, segera ia naik tempat tidur lagi. Tak diketahuinya bahwa percakapan mereka suami istri di halaman tadi telah dapat didengar semua oleh I.Y.O. K.O. yang sembunyi di balik pintu. Waktu K.W. E.H.ing dan V.Y.O. menuju ke ruangan dalam I.Y.O. K.O. masih berdiri ke sima di balik pintu sambil merenungkan ucapan U.Y.O. Aku justru menyesal tidak membunuhnya lebih dini, ayahnya mati keracunan akibat. Memukul bahuku, kita sama ada maksud membunuhnya, tapi akhirnya dia juga mati akibat diriku. Dari kata-kata itu jadi sudah jelas bahwa ayahku memang tewas di tangan mereka berdua, hal ini tidak perlu diragukan lagi, demikian pikirin I.Y.O. K.O., diam-diam ia pun merasa U.Y.O. yang benar-benar mahalihai karena mencurigai dirinya, kalau malam ini tidak turun tangan, mungkin kelak tiada kesempatan baik lagi. Begitulah ia lantas berbaring lagi di tempat tidurnya dan menunggu sampai kembalinya K.W. E. Ching. Setelah K.W. E. Ching merebahkan diri dan memakai selimut, didengarnya I.Y.O. K.O. mengeluarkan suara mengorok pelahan. Diam-diam ia pikir anak muda ini nyenyak benar tidurnya. Karena itu ia mapan tidur dengan pelahan, kuatir kalau mengganggu I.Y.O. K.O. Selang tak lama, selagi layap-layap akan terpulas, tiba-tiba terasa I.Y.O. K.O. membalik tubuh dengan pelahan, tapi waktu membalik tubuh tetap mengeluarkan suara mendengkur. K.W. E. Ching melengah heran, umumnya orang tidur kalau membalik tubuh tentu suara mendengkurnya akan berhenti. Mengapa pernafasan bocah ini lain daripada yang lain? Apakah mungkin latihan lewekangnya mengalami kesalahan jika betul demikian bisa celaka? Hati K.W. E. Ching memang pulos, sama sekali ia tidak pernah menyangka I.Y.O. K.O. sengaja pura-pura mendengkur. Begitulah ketika I.Y.O. K.O. membalik tubuh pula pelahan dan melihat K.W. E. Ching tetap diam saja, segera ia mengeluarkan suara dengkuran lagi sambil turun dari tempat tidur. Semula ia berniat menikam K.W. E. Ching dalam selimut, tapi diurungkan karena merasa berbahaya menyerangnya dari jarak dekat. Kalau saja sebelum ajalnya K.W. E. Ching membalas sekali hantam, tentu jiwa sendiri juga akan melayang. Karena itu ia mengambil keputusan turun tempat tidur dulu, begitu tikamannya mengenai tempat yang mematikan segera ia akan melompat keluar jendela dan melarikan diri, tapi ia pun khawatir kalau suara mendengkurnya berhenti mungkin akan menimbulkan curiga K.W. E. Ching jika dalam tidurnya itu merasakan sesuatu yang tidak beres maka sambil turun dari tempat tidur ia tetap pura-pura ngorok. Karena kelakuannya inilah membuat K.W. E. Ching semakin bingung, ia pikir jangan-jangan bocah ini mengidap penyakit mimpi berjalan kalau sekarang kubiarkan dia karena kagetnya bukan mustahil tenaga dalamnya akan bergolak dan tersesat ke jalan yang keliru, itu berarti maut bagi anak muda itu. Karena itulah ia tidak berani bergerak dan tetap pasang kuping untuk mengikuti gerak-gerik N.Y. O. K.O. Pelahan N.Y. O. K.O. mengeluarkan belatinya dan digenggamnya kencang di depan dada, dengan hati-hati ia mendekati tempat tidur, mendadak ia angkat belatinya terus hendak ditikamkan ke ulu hati K.W. E. Ching. Kouji, kau mimpi buruk apa pada saat itu juga mendadak K.W. E. Ching berseru padanya dengan suara halus. Sungguh kaget N.Y. O. kotak terkatakan, begitu kedua kakinya menutul, secara membalik tubuhnya terus menerobos keluar jendela. Akan tetapi kecepatannya tetap kalah cepat daripada K.W. E. Ching sebelum dia tancapkan kakinya di luar. Tau-tau kedua bahunya sudah dipegang oleh kedua tangan K.W. E. Ching. Seketika N.Y. O. kotak putus asa, ia tahu ilmu silat sendiri sekali-kali bukan tandingan Seng Paman, melawan juga tiada gunanya, maka ia cuma pejam matu dan menunggu ajal saja. Tak terduga K.W. E. Ching terus mengangkat tubuhnya dan melompat masuk pula ke dalam kamar, didudukannya N.Y. O. kotak di tempat tidur dalam posisi seperti orang lagi semadi. Diam di amin Y.O. kotak heran, ia tidak tahu dengan care bagaimana dirinya akan disiksa oleh K.W. E. Ching, tiba-tiba teringat pada Siao Leong Li, ia menarik napas panjang dan segera bermaksud berteriak memperingatkan Nona itu agar lekas melarikan diri. Melihat si N.Y. O. kotak menghimpun tenaga, K.W. E. Ching semakin salah paham bahwa anak muda itu sedang menahan sakit. Cepat ia gunakan tangannya untuk menahan perut N.Y. O. kotak. Mestinya N.Y. O. kotak hendak berteriak, tapi perutnya ditekan sehingga sukar bersuara, sedangkan dalam hati menguatirkan keadaan Siao Leong Li, ia menjadi kebuakan tapi perutnya ditahan oleh K.W. E. Ching, ingin merontap pun tidak dapat. Dengan pelahan kemudian K.W. E. Ching berkata, Koji, kau terburu-buru berlatih, akibatnya malah macet sebaiknya jangan banyak bergerak, tenangkan pikiranmu, akan ku bantu kau meredakan pergolakan tenaga dalammu. N.Y. O. kotak tercengang heran karena tidak tahu apa maksud ucapannya, ia hanya merasakan hawa hangat tersalur dari tangan Seng Paman ke dalam perutnya dan terasa sangat menyegarkan. Segera taulah N.Y. O. ko bahwa K.W. E. Ching sedang membantunya dengan lewekang yang tinggi untuk melancarkan tenaga dalamnya. Diam-diam ia merasa geli dan malu diri pula, nyata Seng Paman salah sangka latihan lewekangnya tersesat sehingga kelakuannya seperti orang sinting. Agar tidak menimbulkan curiga orang segera ia mengerahkan tenaga dalam sendiri dan sengaja disalurkan ke sana ke sini tanpa teratur dan seperti sukar diatasi. Teh tu saja K.W. E. C. M. G. bertambah kuatir, ia kerahkan tenaganya lebih kuat untuk menghimpun tenaga dalam N.Y. O. ko yang terpencar itu. Karena N.Y. O. ko sudah telanjur berlagak begitu mau tak mau ia harus berbuat supaya lebih sungguh-sungguh tampaknya. Dasar lewekang si N.Y. O. ko sekarang sudah sangat tinggi, seketika K.W. E. C. kena dikelabui sampai agak lama barulah ia berhasil melancarkan tenaga dalam si N.Y. O. ko yang disangkanya nyasar itu. Setelah kerja keras begitu, akhirnya N.Y. O. ko merasa kehabisan tenaga, K.W. E. C. juga merasa letih, kedua orang sama-sama, bersemadi sehingga Fajar barulah segar kembali. Sudah baik belum, ko jitanya K.W. E. C. dengan tersenyum. Sungguh tak terduga bahwa tenaga dalammu sudah begini hebat, hampir saja aku tidak sanggup menolong kau. Tahu bahwa Sengpaman tidak sayang mengorbankan tenaga murninya demi untuk menolongnya mau, tak, mau hati N.Y. O. ko sangat terharu, katanya, terima kasih atas pertolongan K.W. E. Pepek, semalam aku hampir saja celaka. Diam-diam K.W. E. C. bersyukur bahwa anak muda ini tidak menyadari bahwa semalam dia telah angkat belati hendak menikamnya, kalau tahu, tentu anak muda itu akan menyesal tak terhingga. Nyata K.W. E. C. yang berhati jujur dan baik budi itu tetap tidak mencurige perbuatan N.Y. O. ko itu, ia malahan khawatir kalau N.Y. O. ko mengetahui kejadian itu, maka sengaja membelokan pembicaraan, katanya segera, marilah kau ikut padaku keluar untuk mengontrol pertahanan pasukan kita. N.Y. O. ko mengiyakan dan ikut keluar. Kedua orang masing-masing menunggang kuda perang dan dilarikan keluar benteng kota. K.W. E. C. di tengah jalan, L.W. E. C. yang kaum Coan Chin Pei adalah ilmu yang baik, meski kemajuannya lambat, tapi jarang terjadi kemacetan. Kukira kuncinya sudah cukup kau pahami, nanti kalau musuh sudah mundur akan kujelaskan lebih lanjut. Baiklah, kumohon K.W. E. Pepek jangan menceritakan kejadian semalam kepada Bibi, kalau beliau tahu tentu akan mencertawakan diriku yang mempelajari ilmu sesat dari kokoh segala, kata N.Y. O. ko. Peatuh takkan ku ceritakan, kata K.W. E. C. Padahal Kang Huno Naliong itu pun bukan kepandayan jelek, soalnya kau sendiri yang banyak memikirkan hal-hal lain dan tidak dapat memusatkan pelajaranmu pada itu saja. Nyata ocahan N.Y. O. ko telah berhasil membohongi K.W. E. C. sehingga tidak bercuriga sedikitpun, ia tahu bila urusan ini diketahui U. E. Yang, maka sukar akan mengelabungi Nyonya Maha Cardik itu, ia merasa lega setelah K.W. E. Ching berjanji takkan memberitahukan kejadian semalam kepada U. E. Yang. Begitulah kedua orang terus melarikan kuda mereka ke barat kota, terlihat sebuah sungai kecil terbentang di kaki bukit sana. Sungai ini bernama Tan Keh, tutur K.W. E. Ching, konon dahulu Lopi pada jaman Semko itu dikejar pasukan musuh sampai di tepi sungai ini, kuda yang ditunggangi Lopi bernama Tek Loh, menurut peramal kuda, katanya kuda itu kurang baik bagi Seng Majikan. Tak terduga pada saat gawat itulah Seng Kuda mampu melompat melintasi sungai kecil itu sehingga Lopi lolos dari kejaran musuh dan selamatlah jiwanya, bicara sampai di sini, tiba-tiba ia turingat kepada rayah N. Y. O. Ko, katanya pula dengan gegetun, sebenarnya manusia juga sama dengan kuda yang bernama Tek Loh itu, baik atau buruk sukar diramal, segala sepatu hanya bergatung pada ketentuan pikiran sekejap saja. Hati N. Y. O. Ko terkesiap, ia melirik K. W. E. Ching sekejap, tampaknya wajah Seng Paman mengunjuk rasa duka dan menyesal, agaknya ucapan itu tidak sengaja ditujukan kepadanya, diam-diam ia membatin, meski tidak salah ucapannya, tapi baik itu apakah, buruk itu apa pula? Kalian suami istri telah mencelakai ayahku apakah juga perbuatan baik sesungguhnya? Ia sangat kagum terhadap tindak tanduk K. W. E. Ching, tapi bila ingat Seng ayah yang mati di tangan suami istri itu, mau tak mau timbul rasa dendamnya. Begitulah mereka terus melarikan kuda ke atas sebuah bukit dan memandang jauh ke sana kelihatan air sungai. Hansui mengalir memanjang ke selatan, tertampak pula rakyat berkelompok-kelompok mengungsi membanjiri Siongjang. Sambil menuding kaum pengungsi itu, K. W. E. Ching berkata, pasukan Mongol pasti mengganas di perkampungan sana sehingga rakyat jelata kita terpaksa mengungsi menyelamatkan diri, betapa kejamnya orang Mongol sungguh mengemaskan. Pada saat itulah, tiba-tiba dilihatnya rombongan pengungsi yang menuju pintu benteng itu berlari balik, tapi arus pengungsi dari belakang masih terus membanjir tiba sehingga di luar kota Siongjang seketika kacau balau dan hirup tikuk. K. W. E. Ching terkejut, ia heran mengapa penjaga pintu gerbang kota itu tidak membukakan pintu dan membiarkan kaum pengungsi itu masuk. Cepat ia melarikan kudanya ke sana, terlihatlah satu regu pemanah berdiri di atas benteng dengan mementang busur menghadap kaum pengungsi itu. Hai, ada apa kalian? Lekas membuka pintu teriak K. W. E. Ching. Melihat K. W. E. Ching, perwira penjaga cepat memerintahkan membuka pintu gebang dan membiarkan K. W. E. Ching dan N. I. E. O. K. masuk. Rakyat dijagal secara kejam oleh musuh, mengapa tidak membiarkan mereka masuk tegur K. W. E. Ching? Perwira piket itu menjawab, Lutai Suwe menguatirkan di antara kawanan pengungsi ada metu dua musuh, maka betapapun mereka dilarang masuk kota agar tidak menimbulkan bencana. Andai kata betul ada satu dua metu dua musuh yang terselunduk masuk juga tidak boleh mengakibatkan jiwa beribu-ribu rakyat jelata menjadi korban ujar K. W. E. Ching, hayo lekas membuka pintu. Sudah lama K. W. E. Ching ikut berjasa mempertahankan kota Siang Yang, namanya sangat tersohor dan disegani kawan maupun lawan, perwira itu tidak berani membantah perintahnya, terpaksa ia membukakan pintu benteng di samping mengirim berita kepada Lubun Hoan. Seketika terjadilah lautan manusia membanjir ke dalam kota, ketika kawanan pengungsi itu hampir masuk kota semua, mendadak dari jauh debu mengepul tinggi, pasukan Mongol menyerbu tiba dari arah utara, prajurit Song segera siap siaga di belakang tembok benteng, terlihat di depan pasukan Mongol itu didahului oleh suatu rombongan orang yang berpakaian compang-camping dan tangan membawa pentung dan sebagainya, tapi tiada sesuatu senjata tajam betul-betul, kira berjalannya juga tidak teratur, rombongan kaum jembel itu berteriak-teriak, jangan memanah, kami adalah rakyat Song dan pasukan Mongol yang tangkas itu ternyata berlindung di belakang barisan rakyat itu. Sejak jengiskan memang pasukan Mongol selalu menggunakan siasat begitu, yakni memakai rakyat negara musuh sebagai perisai untuk menyerbu kedudukan musuh, asalkan penjaga tidak tega hati dan berhenti memanah, maka pasukan Mongol lantas menyerbu maju, kira itu sangat keji dan ganas, tapi lebih sering berhasil dengan baik, begitulah maka kelihatan barisan rakyat itu telah digiring pasukan. Mongol dan dipaksa mendekati benteng, makin lama makin dekat malahan sebagian sudah mulai memanjat tangga. Saat itu Lubun Hoan, Panglima Pertahanan Kota Siang Yang, sedang berkeliling mengawasi penjagaan pasukannya, melihat keadaan berbahaya, segera ia memberi perintah agar melepaskan panah, seketika terjadilah hujan panah di tengah jerit tangis rakyat jelata yang jatuh bergelimpangan, rakyat lainnya lantas membalik dan lari serawutan. Namun mereka pun menjadi mangsa prajurit Mongol yang menambasnya DGN Golok atau menusuknya DGN Petumbak, barisan rakyat itu tetap didesak agar menyerbu ke atas benteng. N.I.O.K. berdiri di samping K.W.E. Ching Gusar sekali ia menyaksikan adegan menyedihkan itu. Panah. Pahal terdengar Lubun Hoan berteriak-teriak pula memberi perintah. Segera suatu barisanak panah menyamber lagi ke bawah. Hai berhenti jangan salah membunuh orang baik, seru K.W.E. Ching. Keadaan segawat ini, andaikan orang baik juga terpaksa salah membunuhnya, ujar Lubun Hoan. Jangan, orang baik mana boleh salah membunuhnya, kata K.W.E. Ching pula. Tergetar hati N.I.O.K. diam-diam ia menggumam, jangan salah membunuh orang baik, jangan salah membunuh orang baik. Mendadak K.W.E. Ching berseru, hayo saudara dua anggota K.Pang, ikut padaku. Segera ia berlari turun dari atas benteng, N.I.O.K. juga akan ikut, tapi K.W.E. Ching berkata padanya, semalam kau kelihatan kurang sehat, sebaiknya kau berjaga di sini saja untuk mengawasi keadaanku. Sebenarnya N.I.O.K. ingin ikut K.W.E. Ching menghajar para jurid Mongol yang kejam itu, ia tercengang mendengar ucapan K.W.E. Ching itu, tapi ia pun tidak dapat berterus terang kejadian semalam, terpaksa ia tetap tinggal di tempatnya dan menyaksikan K.W.E. Ching memimpin suatu pasukan tanpa seragam menerjang keluar benteng terus menyergap sayap kanan pasukan Mongol. Siasat pasukan Mongol yang meminjam golok untuk membunuh orang adalah Ker sekali bertindak mendapat dua hasil, di samping menjaga bangsa Han juga dapat menggoyahkan hati pasukan Song, tapi mendadak terlihat K.W.E. Ching memimpin pasukan menyerbu tiba, setiap orang berkepandayan tinggi dan gagah berani. Pasukan Mongol yang digiring barisan di belakang itu lantas membagi pasukannya untuk menahan serbuan K.W.E. Ching itu. Namun pasukan K.W.E. Ching itu sebagian besar adalah jago-jago pilihan dari Kaipang, sebagian kecil lainnya adalah para ksatria yang sengaja datang ke siang yang untuk ikut berjuang, serem tak mereka menyerbu maju sambil berteriak-teriak, semangat tempur mereka yang menyala-nyala itu sudah membuat pasukan Mongol merasa kedar. Maka begitu kedua pihak bergebrak segera ratusan para jurid Mongol dibinasakan. Tampaknya pasukan Mongol itu sukar menahan pasukan K.W.E. Ching, tiba-tiba dari samping sana menerjang tiba pula pasukan Mongol lain, pasukan Mongol itu memang tangkas dan sudah terlatih, meski barisan pejuang yang dipimpin K.W.E. Ching itu berilmu silat tinggi, seketika mereka pun sukar mengalahkan musuh, sementara itu barisan rakyat yang dipaksa menyerbu ke benteng kota itu lantas berlari serabutan karena pasukan Mongol yang menggiring mereka itu sebagian terpencar untuk menempur pasukan K.W.E. Ching. Pada saat itulah terdengar suara tiupan tanduk di sebelah timur sana, suara derapan kuda pasukan bergemuruh dan pasukan J.W.E. Ching itu terkurung di tengah. Melihat betapa hebatnya pasukan Mongol itu, saking jerinya Lubun Hoan menjadi bingung dan tidak berani mengirim pasukan penolong. Sambil berdiri di atas benteng, N.Y.O. Ko terus merenungkan ucapan K.W.E. Ching tadi, jangan salah membunuh orang baik jangan salah membunuh orang baik sementara itu ia melihat Seng Paman terkepung rapat oleh pasukan Mongol ia pikir, sebabnya K.W.E. Petek terkepung musuh sekarang adalah karena dia tidak mau salah membunuh orang baik-baik. Padahal rakyat ini bukan sana kadangnya, tapi dia toh menyelamatkan mereka tanpa menghiraukan jiwa sendiri, lantas apa sebabnya dia mencelakai ayahku? Ia memandangi pertempuran sengit di luar benteng itu, tapi dalam hati terus memikirkan teka-teki yang sukar dipecahkan ini, dia dan ayah adalah saudara angkat, dengan sendirinya hubungan mereka lain daripada yang lain, tapi akhirnya toh K.W.E. Petek mencelakai jiwa ayah, apakah ayahku memang orang busuk yang sama sekali tak dapat diampuni? Selama hidup N.Y.O. Ko tidak pernah melihat ayah bundanya sendiri, sejak kecil ia membayangkan seng ayah adalah seorang pendekar budiman, gagah berani, seorang lelaki sejati di dunia ini, kalau mendadak dia disuruh mengakui ayahnya adalah orang busuk, betapapun dia tak dapat terima. Padahal samar-samar dalam lubuk hatinya sudah lama terasa bahwa ayahnya jauh untuk dibandingkan K.W.E. Pepek, cuma setiap kali kalau timbul pikiran demikian selalu ia menekannya sekuatnya dan sekarang perasaan ini mau tak mau timbul pula dalam benaknya. Dalam pada itu medan perang di bawah sana masih berlangsung dengan sengit, suara hiruk pikuk menggelegar menggetar bumi, rombongan K.W.E. Ching tampak menerjangkian kemari, tapi tetap sukar menembus kepungan musuh. Cucu Liu dan kedua saudara Bu masing-masing siap memimpin suatu pasukan hendak keluar benteng untuk membantu, tiba-tiba terdengar suara tiupan tanduk yang keras dan sahut-menyahut, kembali empat pasukan Janjintui Mongol menerjang tiba pula. Keraku Bilai mengatur pasukannya memang lain daripada yang lain, asalkan pintu gerbang benteng dibuka untuk mengeluarkan bala bantuan, maka pasukan Mongol yang sudah siap itu segera akan menyerbu masuk kota. Keruan Lubun Hoan kebat kebit ketakutan, cepat ia memberi perintah agar pintu gerbang jangan dibuka. Diperintahkan pula dua regu para jurid khusus berjaga di pintu. Gerbang, siapa yang berani membuka pintu segera akan dibinasakannya. Suasana di luar dan di dalam benteng menjadi kacau balau, macam-macam pikiran juga bertarung seru dalam benak NIOKO, sebentar ia berharap KW Ecing dilalap saja oleh pertempuran gaduh itu, lain saat ia berharap pula agar Seng Paman berhasil mendobrak kepungan musuh. Tiba-tiba kelihatan pasukan Mongol rada kacau, beribu-ribu para jurid berkudanya tersiak mudur laksana gelombang surut, dengan sebatang tumbak panjang KW Ecing memacu kudanya keluar dari kepungan disertai barisan orang-orang gagah yang dipimpinnya itu, mereka terus menerjang sampai di bawah tembok benteng. Ketika dekat pintu benteng, KW Ecing terus memutar balik berjaga di belakang pasukan, di mana tumbaknya menyamber, beberapa para jurid dan perwira Mongol lantas terjungkal dari kudanya. Melihat betapa lihainya KW Ecing, seketika pasukan Mongol itu menahan kuda mereka dan tak berani terlalu mendekat. Pertahanan kota Seng yang boleh dikatakan tiada artinya tanpa KW Ecing, maka Lubun Hoan menganggap KW Ecing sebagai tulang punggungnya, ia sangat girang melihat KW Ecing lolos dari kepungan musuh, cepat ia berseru membuka pintu gerbang. Tapi pintu gerbang itu hanya dibuka selebar 1-2 meter saja dan cuma cukup dimasuki suatu penunggang kuda saja, para ksatria itu berturut-urut lari ke arah pintu dan menyelingap masuk satu persatu. Melihat siasat mereka gagal total, pasukan Mong Chi tidak tinggal diam, Panji Komando Kubilai tampak bergerak, 2. Pasukannya lantas menyerbu tiba dari kanan kiri pintu gerbang. Lekas masuk, KW Eたい Hiap, kita tidak menunggu orang lain lagi serulu Bun Hoan khawatir. Tapi sebelum seluruh anak buahnya selamat, mana KW Ecing mau masuk benteng lebih dulu, ia berbalik menerjang kembali ke sana dan membinasakan dua jago Mongol yang mengudak paling dekat. Namun pasukan besar sungguh seperti gelombang samudera saja di medan perang itu, betapapun tinggi ilmu silat KW Ecing juga sukar menahan terjangan pasukan besar itu. Melihat keadaan sangat berbahaya, cucu Liu yang berdiri di atas benteng cepat menurunkan seutas tali panjang dan berseru, naik ke sini, adik KWE. Waktu menoleh, KW Ecing melihat anggota Kepang yang terakhir sudah berhasil menyelingap masuk pintu gebang, tapi ada balasan prajurit Mongol sempat ikut menerjang ke dalam, segera ragu penjaga pintu sibuk menghalau musuh di samping berusaha menutup pintu gerbang sekuatnya perlahan-lahan daun pintu benteng yang tebalnya lebih, setengah meter itu dapatlah dirapatkan. Mendadak KW Ecing membentak keras-keras, tumbaknya membinasakan seorang musuh, berbareng itu ia terus meloncat ke atas dan berhasil berpegang pada tali yang dijulurkan cucu Liu tadi. Dengan cepat cucu Liu menarik talinya ke atas, seketika tubuh KW Ecing terapung beberapa meter tingginya ke atas. Gunakan panah segera Ben Houti yang pasukan Mongol yang memimpin pertempuran itu memberi komando, dalam sekejap saja BN Bu dua anak panah terus menyamber ke arah KW Ecing. Namun sebelumnya KW Ecing juga sudah memperhitungkan kemungkinan ini, ia sudah menanggalkan jubahnya, dengan tangan kanan berpegangan tali, tangan kiri memegang jubahnya terus diputar dan dikebutkan sekuatnya laksana sebuah peris air raksasa. Hanya kuda tunggangannya tadi yang menjadi korban, berpuluh anak panah bersarang di badan binatang itu hingga mirip landak. Cucu Liu terus menarik talinya dengan cepat dari semakin tingginya KW Ecing terkerek ke atas, tampaknya tinggal beberapa meter lagi di HAKA mencapai benteng, pada saat itulah tiba-tiba di tengah pasukan Mongol itu muncul seorang huasyo besar dengan berjubah kuning emas, siapa lagi di AKALAU bukan Kim Lum Hoatong. Dari seorang perwira Mongol di sebelahnya Hoatong mengambil busur dan panahnya, ia tahu kepandaian cucu Liu dan KW Ecing sangat tinggi kalau memanah mereka tentu tidak berhasil maka anak panah yang dibidikan itu justru mengincar tali yang mengerik KW Ecing ke atas itu. Tindakan Kim Lum Hoatong ini sungguh keji, anak panah itu menyambar bagian tali yang sukar dicapai oleh cucu Liu dan KW Ecing sehingga kedua orang sukar menangkisnya. Malahan Kim Lum Hoatong khawatir kalau kedua orang itu mendadak menggunakan ker aneh untuk mematahkan serangannya, maka cepat ia susulkan pula panah kedua dan ketiga, panah kedua mengincar cucu Liu dan panah ketiga mengarah KW Ecing. Blok, dengan tepat panah pertama telah mengenai tali sehingga putus, sedangkan panah kedua dan ketiga juga menyambar secepat kilat ke arah sasarannya. Dan karena talinya putus, dengan sendirinya tubuh KW Ecingan jelok ke bawah sehingga dia terluput dari panah ketiga, sedangkan cucu Liu merasa tangannya yang memegang tali itu mendadak menjadi ringan, ia berseru kaget dan tahu-tahu panah kedua juga sudah menyambar tiba. Panah ini kuat luar biasa, jelas pemanahnya memiliki tenaga dalam yang lihai, cucu Liu tahu di atas benteng penuh berjubel orang, baginya tidak sulit untuk menghindar tapi akibatnya panah itu pasti akan mengenai orang di belakangnya, cepat ia gunakan dua jarinya untuk menyampuk pelahan pada batang panah itu sehingga anak panah itu terjatuh ke bawah. Sementara itu KW Ecing terkejut ketika merasa tali yang mengeraknya ke atas itu putus, ia tidak cedera sekalipun terjatuh ke bawah benteng tapi terjeblos di tengah kepungan musuh sebesar itu, betapapun sukar baginya untuk menerjang keluar. Sementara itu pasukan musuh sudah berada di depan pintu gerbang kota, kalau dari dalam benteng dikirim keluar bala bantuan, kesempatan itu pasti akan digunakan pasukan Mongol untuk menyerbu ke dalam kota. Dalam keadaan demikian KW Ecing tidak dapat berpikir banyak lagi, mendadak sebelah kakinya menutul dinding benteng sehingga tubuhnya terapung ke atas, menyusul kaki. Yang lain memancal pula dan begitu sejenisnya kedua kaki bergantian memanjat. Ilmu naik tangga langit yang hebat ini jarang yang bisa, andaikan bisa juga setiap panjatan itu hanya sanggup naik 1-2 meter saja ke atas, tapi KW Ecing memanjat dinding benteng yang halus licin itu, bahkan sekali naik dapat 3 meter tingginya, sungguh kepandayan yang luar biasa dan mengejutkan seketika suasana di atas dan di bawah benteng menjadi sunyi senyap beribu 2 pasang metu sama memandang KW Ecing seorang. Kim Lun Ho Atong terperanjat akan kelihayan KW Ecing itu, ia tahu ilmu naik tangga langit kekuatannya terletak pada loncatan ke atas secara sekaligus, asal sedikit merandek dan kendur, langkah selanjutnya menjadi sulit dan gagal. Maka cepat ia memelidikan panah pula ke punggung KW Ecing, secepat kilat anak panah itu terus menyambar kesasarannya. Jangan memanah serintak pasukan kedua pihak sama berteriak. Rupanya mereka menjadi sangat kagum menyaksikan kehebatan KW Ecing itu dan semua berharap ia akan dapat mencapai benteng dengan selamat meski pasukan Mongol itu adalah musuh, tapi mereka pun menghormati ksatria dan pahlawan gagah, serangan secara tidak jujur itu menimbulkan rasa ketidakadilan mereka. Ketika merasakan panah menyamber dari belakang dengan kuat, diam-diam KW Ecing mengeluh, terpaksa ia membaliki tangan untuk menyampuk panah. Sampukan ke belakang dengan tepat membuat panah itu mencelat pergi, serem tak bergemuruhlah sorak-sorai pujian atas ketangkasan KW Ecing itu. Akan tetapi di tengah suara riuh ramai itu pula tubuh KW Ecing telah rada merandek, puncak bentengjang. Tertinggal beberapa meter lagi ternyata tak dapat dicapainya lagi. Ketika pasukan kedua pihak bertempur dengan sengit, hati N.I.O.K. juga bertentangan seperti pertempuran di medan perang, dilihatnya KW Ecing terancam bahaya, sekilas timbul beberapa kali pikiran N.I.O.K.O. dia adalah musuhku, harusku bunuh dia atau tidak. Waktu KW Ecing sudah hampir mencapai benteng, asalkan N.I.O.K.O. menghantamnya sekali dari atas, dalam keadaan terapung di udara KW Ecing pasti akan terluka dan jatuh binasa, tapi sedikit ragu saja, KW Ecing sudah terperosot lagi ke bawah oleh panah Kim Lun Ho Atong, dalam keadaan pikiran kacau, N.I.O.K.O. mendadak memegang kutungan tali di tangan Cucu Liu itu terus menubruk ke bawah benteng dan syukur sebelah tangannya masih keburu mencengkeram tangan KW Ecing. Perubahan kejadian ini cepat luar biasa, tapi Cucu Liu adalah murid Teteng Tai Su, betapa cepat dan tangkas tindakannya, tanpa ayah liat terus menarik sekuatnya kutungan tali yang masih di tangannya itu sekali sendal, segera N.I.O.K.O. dan KW Ecing terangkat ke atas, laksana dua ekor burung raksasa kedua orang lantas melayang di udara. Menyaksikan kejadian luar biasa itu, pasukan kedua pihak seketika melongo ke simak. Dalam keadaan terbang di udara, KW Ecing merasa penasaran kalau tidak dapat membalas kelicikan Ho Atong tadi. Dilihatnya Ho Atong sudah penteng busur dan hendak memanah lagi, maka begitu dia tancapkan kaki di atas benteng, segera ia rebut busur dan panah dari seorang prajurit, secepat kilat ia pun lepaskan panah ke arah panah. Yang sudah dibidikan Ho Atong itu, rak, panah Kim Lun Ho Atong tertembak patah menjadi dua. Ketika Ho Atong melengak kaget kreng, tahu-tahu busur yang dipegangnya juga patah, oleh panah berikutnya yang dilepaskan KW Ecing. Sebenarnya kepandaian KW Ecing dan Kim Lun Ho Atong boleh dikatakan seimbang, tapi waktu kecilnya KW Ecing pernah mendapat pelajaran memanah dari CP, si pemana sakti kesayangan jengis Khan, ditambah tenaga dalam KW Ecing sendiri maha kuat, maka kepandaiannya memanah sungguh sukar dicari bandingannya di dunia ini, dengan sendirinya pula Kim Lun Ho Atong bukan tandingannya. Berturut-turut tiga kali, panah pertama mematahkan panah lawan, panah kedua mematahkan busur dan panah ketiga segera dilepaskan pula dengan mengincar panji kebesaran kubilai. Panji itu sedang berkibar dua tertiup angin dan tampaknya sangat angker di tengah beratus dua ribu prajurit itu, mendadak anak panah menyambar tiba dan tepat memutuskan tali panji itu, seketika panji kebesaran kubilai itu melorot ke bawah dari tiangnya, serentak pula pasukan kedua pihak berteriak-teriak gemuruh. Menyaksikan kelihayan KW Ecing itu, pula semangat tempur pasukan sendiri sudah runtuh, cepat kubilai memberi perintah pasukan mundur. KW Ecing berdiri di atas benteng dan menyaksikan pasukan Mongol mundur dengan teratur, dengan disiplin yang sangat kuat, sedikit pun tidak kacau, tanpa terasa ia menghela nafas dan mengakui kehebatan pasukan Mongol yang sukar ditandingkan pasukan Song itu. Teringat kepada situasi negara, ia menjadi sedih dan mengkerut kening. Setelah mengundurkan pasukannya hingga berpululi jauhnya, diam-diam kubilai merenungkan pula akal menggempur siang yang, ia pikir dengan adanya KW Ecing jelas kota itu sukar dibobolkan. Melihat kubilai termenung, Kim Lun Ho Atong lantas berkata, yang mulia menyaksikan sendiri kalau bocah si Nyeo itu tidak menolongnya, jelas jiwa KW Ecing sudah melayang di bawah panahku. Memang sudah kuduga bahwa bocah si Nyeo itu adalah manusia yang tak dapat dipercaya. Belum tentu begitu halnya, ujar kubilai. Bisa jadi Nyeo kok ingin membunuh sendiri orang si KW E itu untuk membalas sakit hati ayahnya, maka ia tidak ingin musuhnya mati di tangan orang lain. Meski Kim Lun Ho Atong tidak sependapat tapi ia pun tidak berani membantah, terpaksa ia pun menyatakan semoga begitulah hendaknya. Mundurnya pasukan Mongol sudah tentu membuat girang lubu hoan, ia mengadakan perjamuan besar pula untuk merayakan kemenangan itu. Sekali ini Nyeo kok juga diundang sebagai tamu terhormat. Semua orang sama memuji betapa gagah beraninya menolong KW Ecing itu. Kedua saudara bu juga ikut hadir dalam pesta itu, melihat Nyeo kok baru datang sudah lantas berjasa, mereka merasa iri. Mereka menjadi khawatir pula setelah peristiwa ini KW Ecing akan semakin berniat menjodohkan anak perempuannya kepada Nyeo kok, hati mereka menjadi kesal. Selesai pesta itu, Wiyong mengundang Nyeo kok ke ruangan dalam untuk menemuinya, ia pun memberi pujian dengan kata-kata halus. KW Ecing, tadi kau terlalu keras menggunakan tenaga, apakah dadamu sekarang terasa sakit? Rupanya dia khawatir kalau Nyeo kok akan tambah parah penyakitnya setelah semalam mengalami gangguan latihan ngowekang. Kuatir Wiyong akan mengusut lebih lanjut apa yang terjadi semalam, cepat Nyeo kok menyatakan tidak apa-apa dan segera pula membelokan pembicaraan, katanya, KW Epepek, kepandayanmu memanjat dinding benteng itu sungguh luar biasa dan tiada bandingannya. Sudah beberapa tahun aku tidak berlatih kepandayan itu sehingga gerak geriku rada kaku, maka hampir terjadi malapetaka tadi, ujar KW Ecing tersenyum. Sungguh tidak nyana ilmu yang kupelajari dari matol yang di Mongol dahulu dapat dimanfaatkan sekarang. Kalau kau suka, hehehe kuajarkan ilmu itu padamu nanti. Wiyong dapat melihat sikap Nyeo kok yang kikuk, waktu bicara juga seperti sedang memikirkan sesuatu, meski semua orang menyaksikan anak muda itu menyelamatkan seng suami dengan sepenuh tenaga, tapi ia tetap was-was, katanya kemudian engkau Ching, malam ini ku rasa kurang enak badan, hendaklah kau suka menjaga di sini. KW Ecing lantas ingat pesan seng istri, segera ia mengangguk setuju lalu katanya kepada Nyeo ko, koji, tentu kasu dan lelah, bolehlah kau kembali ke kamar untuk mengasuh. Setelah kembali ke kamar ya, Nyeo ko duduk termenung menghadapi meja, sementara itu sudah dekat tengah malam, memandangi api lilin yang sebentar terang sebentar gelap itu, macam pikiran berkecamuk dalam benaknya. Tiba-tiba terdengar suara ketokan pintu yang pelahan, suara Syao Leong Li mendesir di luar. Belum tidur kau. Dengan girang Nyeo ko lantas membuka pintu dilihatnya Syao Leong Li sudah berdiri di depan pintu dengan baju hijau pupus dan wajah berseri ada urusan apa, kokoh tanya Nyeo ko. Aku ingin menjenguk kau, jawab Syao Leong Li dengan tertawa. Aku pun merindukan kau, ujar Nyeo ko dengan suara lembut dan menggenggam tangan sin onar pelahan keduanya lantas ke taman bunga. Tetumbuhan di taman bunga itu jarang-jarang saja, namun bunga sedap malam mekar semerbak mengasikan, Syao Leong Li memandang rembulan yang menghiasi cakra wala, katanya kemudian dengan suara lirih. Apakah kau harus membunuhnya dengan tanganmu sendiri? Rasanya waktu sudah sangat mendesak. Cepat Nyeo Komendesis, SSST, jangan mempersoalkan ini, hati-hati dengan metu, telinga yang tak kelihatan di sini. Syao Leong Li menatap anak muda itu dengan kesima, katanya kemudian, jika bulan sudah bulat nanti, maka tibalah batas waktu 18 hari. 9 hari sejak ia berpisah dengan Kiyu Jianjiyo, kalau dalam 1-2 hari ini tak dapat membunuh Kwe Ecing dan Uiyang, maka Sukar kembali lagi ke Coa Cengkok sebelum racun dalam tubuhnya bekerja, ia menghela nafas dan bersama Syao Leong Li mengambil tempat duduk pada sepotong batu besar. Keduanya berhadapan dengan bungkam, namun kasih mesra yang timbul dalam hati Sukar dibendung, seketika keduanya melupakan urusan permusuhan dan pertempuran segala. Lewat lama dan lama sekali, tampaknya Seng Dewi malam sudah mulai mendoyong ke barat, malam sunyi dengan hawa yang dingin, tiba-tiba di balik gunung-gunungan sana ada suara kaki orang, dua orang mendatangi cuma tidak kelihatan karena teraling oleh semak bunga, terdengar suara seorang gadis berkata, jika kau mendesak aku lagi, lebih baik kau gorok leherku saja dengan pedangmu agar aku terhindar dari penderitaan. Hektometer, hatimu bercabang, memangnya kau sangka aku tidak tahu terdengar. Seorang lelaki menjawab begitu bocah si N.Y.O. itu datang ke sini, segera ia pamer kepandayan di depan orang banyak, tentu saja segala sumpah setia di masa lalu telah kau lupakan semua. Dari suara mereka itu jelasi alah K.W.E.U. dan Bu Siawawan berdua. Siawoliong Ii mencebir kepada N.Y.O. ko, maksudnya mencemoohkan anak muda itu yang digilai oleh gadis di mana saja dia berada. N.Y.O. ko tersenyum, ia tarik Siawoliong Ii lebih rapat dengan dirinya dan memberi tanda agar jangan sampai bersuara. Maksudnya akan mendengarkan lebih lanjut percakapan K.W.E.U. berdua. Tampaknya K.W.E.U. menjadi marah setelah mendengar ucapan Bu Siawawan tadi, dengan suara keras yang menjawab, jika begitu, anggaplah apa yang kita bicarakan dahulu cuma omong kosong saja, biarlah nanti ku pergi sejauhnya, selamanya takkan bertemu dengan N.Y.O. ko, kita pun takkan bertemu selamanya. Lalu terdengar suara kebasan baju, mungkin Bu Siawawan ingin menarik lengan baju K.W.E.U., tapi Nona itu telah mengebutkannya dengan keras. Dengan suara marah K.W.E.U. berkata pula, kenapa kau pegang dua segala? Orang datang atau tidak peduli apa dengan aku andaikan ayah ibu menjodohkan aku kepadanya, biar matipun aku tidak mau menurut. Kalau ayah memaksa aku, segera aku minggat saja. Hektometer, sejak kecil si N.Y.O. ko sombong meremehkan diriku hektometer, aku justru tidak memandang sebelah mata padanya, ayah selalu menganggap dia anak baik, hektometer, aku justru anggap dia bukan manusia baik-baik. Dengan girang busiu pun lantas membumbui, benar, benar, bocah itu memang congkak dan mengira dunia ini dia punya, adik kau, anggaplah aku yang salah omong, harap engkau jangan marah selanjutnya aku takkan sembarangan omong lagi, kalau berbuat begini lagi, biarlah aku menjelma menjadi-menjadi kura dua, lalu ia bergaya seperti kura. Merangka. Dari nada ucapan K.W.E.U. itu, meski omelannya pada busiu pun itu membuat anak muda itu bertambah menyembah di telapak kakinya, tapi hati nona itu tampaknya juga sayang padanya. Terdengar busiu pun berkata pula, Subo, ibu guru, paling sayang padamu, asalkan kau memohon bantuannya dan beliau berjanji takkan menjodohkan kau pada bocah si N.Y.O. itu, maka suhu pasti tak dapat berbuat apa-apa. Hektometer, kau tahu apa jengek K.W.E.U., meski ayah suka menuruti kehendak ibu, tapi kalau menghadapi urusan penting, biasanya ibu selalu mengikuti kemauan ayah. Oh, langkah bahagiaku jika kau pun begitu terdengar ucapan busiu pun dengan menghela nafas. Mendadak terdengar suara pelok disertai jerit kesakitan busiu pun, serunya, Hi, kenapa kau memukul aku? Habis, mengapa kau bicara senakmu omel K.W.E.U.? Aku tidak sudi pada si N.Y.O. ko, aku pun takkan menjadi istri monyong macamu ini. Bagus, baru sekarang kau bicara belakduaan kau tidak sudi menjadi istriku, tapi lebih suka menjadi istriku kakakku, ingin ku katakan, ingin ku katakan, tapi saking gugupnya busiu pun tidak sanggup melanjutkan. Tiba-tiba nada ucapan K.W.E.U. berubah halus, katanya, Bu Jiko, kau baik padaku, ini sudah kau katakan beratus dan beribu kali dengan sendirinya. ku tahu perasaanmu yang sungguh-sungguh itu, meski kakakmu tidak pernah menyatakan isi hatinya padaku, tapi aku pun tahu dia jatuh hati padaku. Nah, jadi betapa sulit ku menghadapi kalian ini, siapapun antara kalian kupilih, satu di antara kalian tentu akan kecewa dan berduka. Kau sayang padaku dan memanjakan diriku, tapi kau tidak pernah tahu betapa serba salah ku menghadapi hal ini. Sejak kecil Bu Tun Si dan Bu Siubun ditinggalkan ayah bundanya, hubungan kakak beradik itu selamanya sangat baik, tapi akhir dua ini keduanya sama-sama jatuh cinta pada K.W.E.U. sehingga timbul perang dingin antara mereka. Maka Bu Siubun tidak enak bicara lagi demi K.W.E.U. menyinggung tentang kakaknya itu. Karena gugup dan cemas air mata pun berlinang dua. K.W.E.U. ambil sapu tangan dan dilemparkan kepada anak muda itu, katanya pula dengan gegetun, Bu Jiko, kita dibesarkan bersama, aku hargai kakakmu, tapi aku lebih cocok dengan tutur katamu, terhadap kalian berdua sama sekali aku tidak membeda-bedakan, jika sekarang kau memaksa aku bicara terus terang, coba kalau kau yang menjadi aku, lalu care bagaimana kau akan bicara? Aku tidak tahu, Ujar Siubun. Aku cuma ingin katakan padamu, kalau kau dipersunting orang lain, maka aku takkan hidup lagi. Baiklah, malam ini sudah cukup. Siang tadi ayah bertempur mati-matian, tapi kita malah bicara hal yang tidak penting di sini, kalau diketahui ayah tentu kita akan diomeli. Bu Jiko, ingin ku katakan bagimu, jikalau kau ingin memperoleh pujian dari ibuku, mengapa kau tidak berjuang dan berjasa, sebaliknya setiap hari hanya merecoki diriku saja, bukankah kau akan dipandang enteng oleh ayah? Benar seru Bu Siubun sambil melonjak. Akanku bunuhku bilai untuk membebaskan siang yang dari kepungan musuh, setelah berhasil masakah kau takkan terima lamaranku? Jika begitu kau berjasa sebesar itu, andaikan aku tidak mau juga tidak bisa, ujar Kwe Ehu dengan tertawa, namun di sekeliling ku bilai tidak sedikit pengawal dua lihai, melulu seorang Kim Lun Ho Atong saja sukar dilawan, sebaiknya kau jangan berhayal dan pergilah tidur saja. Akan tetapi Bu Siubun sudah mempunyai perhitungan sendiri, ia pandang pula wajah Kwe Ehu yang molek itu, lalu berkata, baiklah kau pun lekas tidur saja, ia melangkah pergi beberapa tindak tiba-tiba menoleh dan berkata pula, adikku malam ini kau mimpi atau tidak? Mana aku tahu jawab Kwe Ehu tertawa. Jika bermimpi, coba kau terkah apa yang kau impikan tanya Siubun. Besar kemungkinan aku akan mimpi melihat seekor monyet kecil ujar Kwe Ehu dengan tersenyum. Girang sekali Bu Siubun, ia tahu kata-kata monyet itu adalah kata olok-olok si nona padanya, maka melangkah pergilah dia dengan setengah berjinkrak. Siaoliong I dan N.I.O. Ko saling pandang dengan tersenyum mengikuti romen kedua muda-mudi itu. Betapapun mereka merasa bangga pada cinta sendiri yang sukar dibandingi oleh cinta kasih antara Bu Siubun dan Kwe Ehu yang tidak menentu itu. Setelah Siubun pergi, Kwe Ehu berduduk sendirian sambil termenung memandangi rembulan. Selang agak lama, ia menghela nafas panjang. Dengan kera bagaimana Kwe Eching dan Uiyong meruntuhkan niatan I.I.O. Ko yang akan membunuhnya itu? Dapatkah Kwe Eching mempertahankan kota Siang Yang dari gempuran pasukan Mongol? Bacalah Jilid ke-32. Jilid 32. Pada saat itulah tiba-tiba dari balik gunungku muncul seorang dan menegurnya, Apa yang sedang kau pikirkan? Adikku kiranya ialah Bu Tun Si. N.I.O. Ko dan Siak Leong Li terkesiap, Kiranya di balik gunung-gunungan sana masih ada lagi seorang, Dapat diperkirakan sudah sejak tadi Bu Tun Si berada di situ lebih dulu daripada N.I.O. Ko berdua, Kalau tidak, Mustahil N.I.O. Ko berdua tidak mengetahui kedatangannya. Dengan mengomel Kwe Echu menjawab, Kau selalu mens minyuhi. Tentunya sudah kau dengar semua percakapanku dengan Bu Jiko bukan? Bu Tun Si mengangguk ia berdiri agak jauh di depan Kwe Echu, Tapi sorot matanya penuh rasa cinta yang tak terhingga. Kedua orang terdiam sampai sekian lama, Kemudian Kwe Echu bertanya, Apa yang hendak kau katakan padaku? Oh, tidak apa-apa tanpa ku katakan juga kau sudah tahu, Ujar Bu Tun Si sambil melangkah pergi. Nyata watak kedua saudara Bu itu sama sekali berbeda, Yang satu pendiam dan yang lain banyak omong, Kwe Echu termangu-mangu mengikuti kepergian Bu Tun Si itu Hingga lenyap di balik gunung-gunungan sana, Ia pikir alangkah baiknya jika di dunia ini tidak ada bu tua dan bu muda itu Melainkan cuma ada seorang saja, Ia menghela nafas gegutun. Dilihatnya rembulan sudah semakin mendoyong ke barat, Ia lantas kembali ke kamarnya. Sesudah Kwe Echu pergi N.I.E.O. Kutanya Siyao Leongli dengan tertawa, Jika kau menjadi dia, kau pilih yang mana? Siyao Leongli berpikir sejenak, Kemudian menjawab, Pilih kau. Aku di luar hitungan, Ujaran I.E.O. Kau dengan tertawa Nona Kwe Echu sedikit pun tidak suka padaku, Tidak mungkin aku terpilih yang ku maksudkan Jika kau menjadi Nona Kwe Echu lalu kau pilih mana antara kedua saudara Bu itu? Siyao Leongli terdiam dan membandingkan kedua saudara Bu itu, Tapi akhirnya ia menjawab, Aku tetap memilih kau. N.I.E.O. Kau menjadi geli dan terharu pula, Dirangkulnya Siyao Leongli dan berkata dengan suara lembut, Ya, orang lain selalu berbimbang hati, Namun kokohku hanya menyukai diriku saja. Begitulah kedua orang itu terus terduduk mengobrol di situ dengan perasaan bahagia, Sementara itu Fajar sudah menyingsing tetap merasa berat untuk berpisah. Tiba-tiba datang seorang centing memberitahu bahwa Kwe Echu mengundang N.I.E.O. Kau untuk merundingkan sesuatu urusan. Melihat centing itu rada gugup dan tergesa-gesa, N.I.E.O. Kau pikir pasti ada urusan penting, Ia coba tanya, Apakah paman Kwe sudah lama mencari aku? Ya, kedua bus Yaoya mendadak menghilang, Tutur centing itu, Tentu saja Kwe Eto'aya dan Kwe Echu jin sangat khawatir, Nona Kwe juga menangis saja tadi. N.I.E.O. Kau terkejut, Segera ia pun paham duduknya perkara, Tentu kedua saudara bu itu bersaing merebut hati Kwe Echu Dan sama-sama ingin berjasa besar, Maka mereka telah menuju ke kemah pasukan musuh dengan tujuan membunuh Kubilai. Cepat N.I.E.O. Kau menuju ke ruangan dalam dan melihat Tui Yong duduk di sebelah sana dengan cemas, Kwe Eching tampak berjalan mondar-mandir, Sedangkan Kwe Echu tampak mengucek matanya yang merah bendol, Di atas meja tertaruh dua batang pedang. Melihat kedatangan N.I.E.O. Kau, Segera Kwe Eching berkata, Koji, apakah kau tahu untuk apa kedua saudara bu itu pergi ke kemah pasukan musuh? Antara kalian mungkin ada pembicaraan apa-apa, Bisa jadi sebelumnya kau telah mengetahui sesuatu kehendak mereka? Tapi Siow Tit tidak melihat sesuatu tanda mencurigakan atas diri kedua adik bu itu, Tutu Ren Yeo Kho. Mungkin mereka ikut sedih karena kepungan musuh yang sudah sekian lamanya, Maka mereka sengaja menyusup ke markas pasukan musuh, Jika mereka berhasil membunuh seseorang panglima musuh, Kan suatu jasa juga. Kwe Eching menghela nafas, Katanya sambil menuding kedua pedang di atas meja, Saya umpama maksud tujuan mereka memang baik, Tapi sesungguhnya mereka terlalu tidak. Tahu diri, Senjata mereka saja dirampas orang dan sengaja dikirim ke sini. Hal ini rada di luar dugaan En Yeo Kho, Dia memang sudah menduga maksud tujuan kedua saudara bu itu pasti gagal, Sebab kepandayan mereka jelas bukan tandingan Kim Lun Ho Atong, Siow Siang Chu dan lain-lain. Tapi tidak menyangka dalam waktu sesingkat itu senjata mereka sudah dikirim pulang oleh musuh. Kwe Eching mengambil sepucuk surat yang tertindih di bawah pedang itu Dan disodorka kepada En Yeo Kho agar membacanya, Kiranya surat itu dari Kim Lun Ho Atong yang ditujukan kepada Kwe Eching, Isinya menyatakan bahwa kedua saudara buk kepergok olehnya dan sementara menjadi tamu kehormatan pihak Mongol, Untuk itu Kwe Eching diundang agar suka berkunjung ke sana sekedar romong dua, Habis itu dapatlah kedua muridnya itu dibebaskan. Walaupun nada surat itu sangat ramah, Namun jelas maksudnya kedua saudara bu itu dijadikan sebagai sandera, Hanya kalau Kwe Eching datang sendiri barulah kedua anak muda itu dapat dilepaskan. Bagaimana pendapatmu tanya Kwe Eching setelah En Yeo Kho membaca surat itu? En Yeo Kho cukup cerdik, Ia tahu Uyong jauh lebih pintar daripada dia, Tindakan apa yang harus dilakukan masakah Nyonya itu tidak tahu. Bahwa sekarang dirinya diundang ke sini, Maksudnya pasti tidak lain agar dia mau mengiringi Kwe Eching ke markas musuh, Setiba di sana, Sekalipun Kim Lun Ho Atong dan kawannya dapat mengalahkan Kwe Eching, Tapi untuk membunuh atau menangkapnya rasanya sulit. Dah jika dirinya dan Kokoh ikut pergi membantu, Pasti Seng Paman akan dapat meloloskan diri. Akan tetapi segera berpikir pula olehnya, Tapi kalau aku dan Kokoh mendadak berbalik memihah sana, Maka untuk membunuhnya boleh dikatakan teramat mudah, Seumpama aku tidak tega membinasakan dia dengan tanganku sendiri, Kan tidak jelek jika ku pinjam tangan Ho Atong dan lain-lain untuk mencelakai dia? Berpikir deraikian, Ia tersenyum dan berkata, Kwe Epek, Baiklah aku dan Suhu mengiringi engkau ke sana, Kwe Epek Bo sudah pernah menyaksikan paduan pedang kami dapat mengalahkan Kim Lun Ho Atong, Kalau kita bertiga pergi bersama, Rasanya musuh tidak mampu menahan kita. Dengan girang Kwe Eching berkata, Sungguh kecerdikanmu sukar dibandingi kecuali bibimu, Memang begitulah maksud bibimu mengundang kau ke sini. Diam diamen Yeoko menjenget biarpun bibimu secerdik setan juga sekali tempo akan terjungkal di tanganku, Namun dia tenang-tenang saja dan menjawab, Urusan tidak boleh terlambat, Marilah kita berangkat saja sekarang, Aku dan Suhu menyamar sebagai kacungmu agar musuh tidak menaruh curiga apa-apa. Kwe Eching menyatakan setuju, Ia berpaling dan berkata kepada Seng Isteri, Yang Ji, kau jangan khawatir, Ada Ko Ji dan Nona Leong mendampingiku ke sana, Apapun yang terjadi kami akan pulang aku ke sini dengan selamat. Habis ini segera ia suruh mengundang si Yau Yiong Li. Tiba-tiba Uyiong berkata, Tidak, maksudku cuma Ko Ji saja yang mengiringi kau ke sana. Nona cantik molek seperti Nona Leong jangan kita membiarkan dia ikut menyerempet bahaya, Aku ingin dia tinggal di sini bersamaku. N.I.O. Ko melengak, Akan tetapi ia lantas paha maksudnya, Nyata Seng Bibi juga was-was padanya, Maka Sia O Leong Li sengaja ditahan sebagai Sandra agar dia tidak berani berbuat sembarangan. Agar tidak menimbulkan curiga, N.I.O. Ko juga tak mendesak agar Sia O Leong LJ harus ikut, Ia hanya diam saja. Tapi K.W. Ecing lantas berkata, Ilmu pedang Nona Leong hebat luar biasa kalau dia ikut pergi tentu akan banyak menambah kekuatan kita. Badanku terasa kurang enak, Mungkin akan melahirkan dalam sehari dua ini, Kalau Nona Leong tinggal di sini, Tentu aku takkan khawatir apa-apa ujar Uyiong. Benar, benar, Ujar K.W. Ecing, Koji, Marilah kita berangkat. N.I.O. Ko merasa kewalahan mengadu kepintaran dengan Uyiong, Tapi K.W. Ecing yang jujur dan polos itu pasti bukan tandingan dirinya, Setelah dibereskan di tempat musuh sana, Nanti kembali lagi ke sini untuk menolong Sia O Leongi ikirannya tidak sukar. Maka ia lantas meringkasi pakaiannya dan ikut berangkat bersama K.W. Ecing. N.I.O. Ko menunggang kudanya yang kurus itu, Sedangkan K.W. Ecing menunggang kuda merah kesayangannya, Kedua ekor kuda itu dapat berlari cepar, Tidak sampai setengah jam mereka sudah sampai di markas besar pasukan Mongol. Mendengar kedatangan K.W. Ecing, Kubilai terkejut dan bergirang, Cepat ia mengundangnya masuk ke dalam kemah. K.W. Ecing tercengang ketika melihat seorang pangeran muda berduduk di tengah kemah, Mukanya lebar dan daun kupingnya besar, Kedua matanya cekung, Ternyata mirip sekali wajah ayahnya, Yaitu Tulai. K.W. Ecing jadi teringat pada persaudaraannya dengan Tulai di masa muda dahulu. Tanpa terasa matanya menjadi merah dan hampir meneteskan air mata. Cepatku Bilai meninggalkan tempat duduknya dan memberi hormat kepada K.W. Ecing, Katanya, Mendiang ayahku sering bercerita tentang keperkasaan Paman K.W. Ecing dan sangat kagum luar biasa, Kini dapat berjumpa dengan Paman, Sungguh bahagia bagiku. K.W. Ecing membalas hormat dan berkata hubunganku dengan Tulai Anda, Anda, saudara angkat dalam bahasa Mongoi, Laksana saudara sekandung, Waktu kecil kami ibu dan anak bernaung di bawah lindungan Hai Chou, Jeng Iskan, Dan telah banyak menerima bantuan beliau. Siapa duga ayahmu yang gagah perwira itu mendadak wafat dalam usia muda, Sungguh aku sangat menyesal dan ikut berduka cita. Ucapan K.W. Ecing yang sungguh dua dan tulus itu membuat hatiku Bilai terharu juga, Segera ia pun memperkenalkan Xiao Xiang Chu, In Kek Si dan lain-lain, K.W. Ecing disilakan duduk pada tempat yang paling terhormat. Sedangkan N.Y.O. Ko berdiri di belakang K.W. Ecing dan pura-pura tidak kenal dengan semua orang. Kim Lun Ho Atong dan lain-lain tidak tahu maksud tujuan ikut sertanya N.Y.O. Ko ini, Tapi mereka pun tidak menegurnya ketika melihat anak muda itu tidak menggubris mereka, Hanya B.K.W. saja, Dasarnya memang orang nogol, Segera ia berseru, Eh, N.Y.O. Heng. Belur lanjut ucapannya, Mendadak In Kek Si mencubit sekerasnya pada pantat B.K.W. Saking kesakitan B.K.W. menjerit, Akan tetapi In Kek Si lantas berpaling kesana dan tidak menggubrisnya, Karena tidak tahu siapa yang menyakitinya, Bekong Co, Ngomel dan marah-marah sehingga lupa menyapa N.Y.O. Ko. Setelah minum secawan arak susu kuda khas mongok, Segera K.W. Ecing bermaksud tanya tentang kedua saudara bu, Namun kubilai sudah lantas berseru kepada anak buahnya. Lekas mengundang kedua tuan bu ke sini. Para pengawal mengiakan, Tidak lama Bu Tung Si dan Bu Siu Bun, Tampak digusur masuk, Kaki dan tangan diikat dengan tali kulit, Tali kulit yang bagian kaki panjangnya tidak lebih dari setengah meter, Sehingga terpaksa kedua anak muda itu harus melangkah dengan pelahan. Melihat Sang Guru berada di situ, Kedua saudara bu itu terkejut dan malu, Mereka memanggil suhu, Lalu menunduk dan tidak berani membuka suara. Sebenarnya K.W. Ecing sangat marah pada kecerobohan tindakan kedua anak muda itu, Tapi demi melihat pakaian mereka lusuh, Badan berlepotan darah, Suatu tanda mereka mengalami pertarungan sengit dan akhirnya baru tertawan, Pula melihat kedua orang itu diringkus secara mengenaskan, Dari rasa gusar K.W. Ecing menjadi merasa kasihan kepada mereka, Ia pikir meski tindakan mereka terlalu sembrono, Tapi tujuannya luhur demi bangsa dan negara, Betapapun jiwa patriotik mereka harus dipuji. Maka dengan suara halusia lantas berkata orang persilatan adalah jamak mengalami Berbagai gemblengan jiwa dan raga serta mengalami berbagai kegagalan, Semua ini bukan soal apa-apa. Kubilai pura-pura mengomeli anak buahnya, Sudah kuperintahkan melayani kedua tuan bu ini dengan baik, Mengapa kalian berlaku sekasar ini, Lekas membuka ikatan mereka. Anak buahnya mengiakan dan segera hendak membuka tali kulit yang meringkus kedua saudara bu itu. Namun tali kulit itu sangat kencang, Apalagi sebelumnya telah dibasahi dengan air sehingga sukar dibuka begitu saja. Segera Kwe Ecing mendukatinya, Ia pegang tali kulit yang mengisi di dada bu Tunsi dan dibetotnya ke kanan-kiri, Blok, Seketika tali kulit itu putus, Menyusul ia pun putuskan tali ikatan di tubuh bu Tunsi dengan kera yang sama. Kera Kwe Ecing memutuskan tali kulit itu tampaknya sangat mudah, Tapi sebenarnya sukar dilaksanakan jika tak memiliki tenaga dalam yang kuat. Xiao Xiang Chu, Nimo Xing dan lain-lain saling pandang sekejap, Dalam hati masing-masing sama bertambah was-was. Lekas bawakan arak dan meminta maaf kedua tuan bu, Seru ku bilat kepada anak buahnya. Dalam hati Kwe Ecing mulai menimang bahwa pertempuran ini pasti takkan berakhir dengan damai, Sebentar pasti terjadi pertempuran sengit, Kalau kedua sawu barabu itu tidak lekas pergi tentu akan menjadi beban malah baginya. Segera Kwe Ecing berbangkit dan memberi hormat kepada ku bilai dan para hadirin katanya terima kasih ku kepada. Ongya dan saudara dua sekalian yang telah memberi pengajaran atas kelancangan murid-muridku ini. Lalu ia berpaling kepada kedua saudara bu, Nah, lekas kalian pulang dan lekas beritahukan kepada Sobo bahwa di sini aku berjumpa dengan putra saudara angkatku, Sebentar lagi aku pulang setelah berbincang dengan sahabat lama ini. Tapi suhu, karena sudah kapok menghadapi musuh-musuh tangguh, Bu Siu pun menjadi khawatir juga atas keselamatan Kwe Ecing. Tapi Kwe Ecing lantas melambaikan tangannya dan membentak, Lekas pergi kalian. Lapor kepada Lu Chiang Kun bahwa pertahanan perlu diperkuat apapun yang bakal terjadi, Jangan sekali-kali pintu gerbang dibuka untuk menjaga sergapan musuh secara mendadak. Ucapan Kwe Ecing itu lantang lagi berwibawa dan sengaja diperdengarkan kepada Kubilai dan anak buahnya, Artinya kalau sampai terjadi apa-apa atas diri Kwe Ecing, Betapapun kota Siang yang tetap harus dipertahankan. Kedua saudara butau arti pesan seng guru, Mereka tak berani bicara lagi dan segera memohon diri untuk pulang ke Siangjang. Dengan tertawa kemudian Kubilai berkata, Mungkin Paman Kwe Ecing belum tahu bahwa kedua saudara itu datang ke sini hendak membunuh diriku? Kwe Ecing mengangguk, jawabnya, Ya, sebelumnya aku memang tidak tahu, Dasar anak kecil, terlalu sembrono. Memangnya sudah kuduga pasti Paman Kwe Ecing tidak mengetahui perbuatan mereka, Aku yakin Paman Kwe Ecing pasti takkan menyuruh mereka berbuat demikian mengingat hubungan baik Paman dengan mendiang ayahku, Kata Kubilai. Belum tentu begitu, Ujar Kwe Ecing tegas. Urusan dinas harus diutamakan daripada urusan pribadi. Dahulu Tulai Anda juga pernah memimpin pasukannya menyerbu Siangyang, Waktu itu aku pun punya pikiran hendak melakukan pembunuhan gelap terhadap kakak angkat sendiri agar pasukan musuh dapat digempur mundur. Tapi kebetulan Tayacow jatuh sakit, terpaksa pasukan Mongol mundur kembali ke wilayah sendiri, Karena itu persaudaraanku dengan Tulai Anda tetap terpelihara dengan baik. Di zaman dahulu, seorang pahlawan tega membunuh anggota keluarga sendiri demi kesetiaannya kepada negara, Kalau anggota keluarga saja boleh dibunuh, apalagi cuma sahabat atau saudara angkat. Hati NIO ko tergetar mendengar ucapan tegas dan sungguh-sungguh itu, Pikirnya, pantas saja, memangnya membunuh saudara angkat adalah kebiasaannya, Entah mendiang ayahku itu berbuat kekalahan apa sehingga tewas di tangannya, Wahai Kwe Ecing, apakah dalam hidupmu sendiri selamanya tak pernah berbuat sesuatu kesalahan begitu iah rasa dendam dan bencinya seketika timbul lagi dalam benaknya? Ternyata kubilai sama sekali tidak marah atas ucapan Kwe Ecing tadi, Ia menanggapi dengan tersenyum, jika begitu, mengapa paman Kwe E bilang kedua muridmu tadi terlalu sembrono? Mengapa tidak? Jawab Kwe Ecing. Kepandaian mereka masih cetek, mereka tidak tahu diri dan melakukan pembunuhan gelap, Tentu saja gagal, bahwa mereka pasti akan gagal bukan soal, Yang pasti kau menjadi tambah waspada dan untuk selanjutnya tentu sukar jika hendak membunuh kau. Kubilai bergelak tertawa, ia pikir Kwe Ecing ini terkenal pulos dan kurang mahir bercakap, Tapi nyatanya kata-katanya ini teramat tajam. Padahal Kwe Ecing hanya bicara sesuai dengan kenyataannya, Apa yang dia pikirkan saat itu segera dikatakannya, Kim Lun Ho Atong merasa kagum juga melihat sikap Kwe Ecing yang tanpa gentar itu meski berada di tengah pasukan musuh. Begitu juga Kubilai sangat senang dan menyukai tokoh macam Kwe Ecing ini, Ia pikir kalau orang ini dapat dirangkul menjadi pembantuku, Maka nilainya jauh melebih sepuluh buah kota Siangjang. Segera ia berkata pula, Paman Kwe E, saat ini kerajaan Song sedang kemelut, Rajanya dan rakyatnya sengsara, Banyak pembesar Dorna berkuasa secara sewenang dua. Paman Kwe E sendiri adalah ksatria yang gagah perkasa, Mengapa engkasudi diperbudak oleh Raja Lalim dan pembesar Dorna itu? Mendadak Kwe Ecing berdiri dan berseru, Seji ek duanya orang Sik Kwe E manaku sudi diperalat oleh kaum Dorna dan Raja Lalim. Soalnya aku benci kepada orang Mongol yang menjajah wilayah negeri kami dan melakukan keganasan tanpa batas. Darah mendidih dalam rongga dadaku ini bergolak siap berkorban bagi bangsa dan negaraku. Bagus seru kubilai semil mengebrak meja. Marilah kita minum satu cawan bagi keperwiraan Paman Kwe, Habis ini lantas mendahului menenggak habis semangkuk arak susu kuda. Walaupun tidak semuanya setuju atas sikap kubilai itu, Tapi terpaksa semua orang mengiringi minum satu mangkuk. Segera para pengawal menuangkan lagi mangkuk yang sudah kosong itu. Segera Kwe Ecing berkata pula, Negara kami luas dan rakyat banyak dengan peradaban yang tinggi, Sejak zaman bahulah hingga sekarang belum pernah bertekuk lutut kepada bangsa lain, Meski orang Mongol mendapatkan kemenangan untuk sementara, Kelak pasti juga akan dinyahkan dari sini dengan kehancuran yang sukar dibayangkan. Untuk itulah hendaklah Ong Yasuka merenungkannya lebih masa agar tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih atas petua paman, Jawab kubilai dengan tertawa. Melihat sikap orang yang meremehkan ucapannya JTU, Segera Kwe Ecing berkata pula, Baiklah kumobon diri sekarang juga, Sampai bertemu pula. Antar tamu seru kubilai kepada anak buahnya. Hoa Tong dan lain-lain saling pandang dengan bingung dan semuanya menatap ke arah kubilai, Mereka pikir dengan susah payah Kwe Ecing sudah dipancing masuk perangkap, Masakah sekarang akan dilepaskan begitu saja? Tapi jelas kelihatan kubilai telah mengantar Kwe Ecing keluar kemah dengan penuh hormat, Betapapun mereka juga tak berani sembarangan bertindak. Sambil melangkah keluar kemah, Diam-diam Kwe Ecing mengakui kehebatan kubilai yang tidak boleh diremahkan itu, Diam-diam Kwe Ecing sambil mempercepat langkahnya ke tempat kuda. Mendadak dari samping muncul delapan orang Mongol yang kekar, Seorang di antaranya menegur Hi, Kau ini Kwe Ecing bukan? Kau telah banyak menewaskan saudara dua kami di siang yang, Sekarang kau berani berlagak ke sini ong yang membiarkan kau pergi, Tapi kami tidak dapat tinggal diam. Sekali menggertak, Serentak kedelapan orang terus menubruk maju, Dengan judo gaya Mongol mereka terus hendak menjamret baju Kwe Ecing. Berkelahi secara Mongol ini adalah kebanggaan orang Mongol, Kedelapan orang ini bahkan adalah jago judo Mongol yang paling lihai dan sengaja disiapkan oleh kubilai di situ untuk menangkap Kwe Ecing. Namun Kwe Ecing yang sejak kecil tinggal di Mongol juga mahir kepandayan orang Mongol seperti menunggang kuda, memanah dan bantingan, Judo, ala Mongol. Begitu melihat orang-orang itu hendak memegangnya, cepat kedua tangannya meraih ke kanan dan kiri, kaki kanan berbareng menyapu, Hanya sekejap saja empat orang telah dipegangnya terus dibanting, empat orang lagi kena diserampang oleh kakinya hingga terjungkal. Yang digunakan Kwe Ecing adalah kepandayan bantingan gaya Mongol asli, cuma dia mempunyai dasar ilmu silat yang tinggi, tenaganya kuat luar biasa, tentu saja kedelapan orang itu bukan tandingannya. Diluar kemah berjaga seribu prajurit pribadi kubilai, seribu orang ini semuanya mahir bantingan, Maka bersorak-sorailah mereka demi menyaksikan sekaligus Kwe Ecing dapat merobohkan delapan jagoan mereka itu. Kwe Ecing mengepalkan kedua tangannya dan menanggalkan kopiahnya sambil berputar satu keliling, ini adalah adat orang Mongol sebagai balas menghormat kepada sorak pujian para penonton setelah berhasil membanting jatuh lawannya. Karena sikap Kwe Ecing itu, sorak-sorai pasukan Mongol itu bertambah gemuruh. Setelah merangkak bangun, kedelapan orang Mongol itu memandangi Kwe Ecing dengan terkesima bingung, entah mesti menubruk maju lagi atau disudahi sampai di sini saja. Segera Kwe Ecing memberi tanda kepada N.I.O.K. agar berangkat tapi pada saat itu juga terdengarlah suara tiupan tanduk sahut menyahut di sana-sini. Beberapa pasukan Mongol tampak berseliwaran di kejauhan sana, rupanya Kwe Ecing telah mengerahkan pasukannya, Kwe Ecing dan N.I.O.K. sudah terkepung rapat di tengah. Melihat kekuatan musuh yang hebat itu, diam-diam Kwe Ecing terkejut ia pikir biarpun berkepandaian setinggi langit juga sukar menembus kepungan musuh seketat itu, sungguh tak tersangka bahwa Kubilai akan mengerahkan pasukannya sebanyak itu hanya untuk melayani Kwe Ecing seorang saja, ya. Kuatir N.I.O.K. merasa gentar maka ia sendiri sedapatnya bersikap tenang, katanya kepada anak muda itu, kuda kita cukup cepat, marilah kita terjang saja dan rampas dua buah perisai musuh untuk menjaga kalau musuh memanah kuda kita, lalu ia membisiki pula lekas menerjang dulu ke selatan, habis itu kita putar balik ke utara. Semula N.I.O.K. melengah heran, siang yang terletak di selatan, mengapa Seng Paman mengajaknya menerjang ke utara malah? Tapi ia lantas paham maksud Kwe Ecing itu, tentu sebelumnya Kubilai telah pusatkan pasukannya di sebelah selatan untuk mengadang dia yang jelas akan kabur pulang ke siang yang, sebab itulah penjagaan di sebelah utara tentu kosong. Terjang dulu ke selatan, lalu membalik terjang ke utara secara tak terduga, dengan demikian kepungan musuh pasti akan dapat dibobolkan. Wah, kira bagaimana harus kugagalkan rencananya ini demikian pikir N.I.O.K. Baru saja timbul pikiran N.I.O.K. ini, tiba-tiba dari kemah Kubilai sudah melayang keluar beberapa orang dalam sekejap saja orang-orang itu sudah mengadang di depan Kwe Ecing, menyusul terdengar suara meraung di udara, sebuah roda tembaga dan sebuah roda besi menyamber berbareng ke arah kuda Kwe Ecing dan N.I.O.K. Nyata Kim Lun Ho Atong sudah ikut turun tangan untuk merintangi lolosnya mereka. Melihat samberan kedua roda itu sangat keras, Kwe Ecing tak berani menangkapnya dengan tangan, ia menunduk ke bawah, kedua tangannya menekan sekuatnya pada loher kedua kuda mereka seketika kaki depan kuda-kuda itu bertekuk lutut dan sepasang roda musuh pun menyamber lewat di atas kepala kuda. Roda dua itu berputar satu kail di udara, lalu terbang kembali ke tangan Ho Atong, karena rintangan itu pula, tahu-tahu Nimo Sing dan In Kik Si sudah menyusul tiba, habis itu Kim Lun Ho Atong dan Xiao Xiang Chu juga memburu datang. Mereka berempat terus mengelilingi Kwe Ecing dan N.I.O.K. Sebagai tokoh kelas satu di dunia Kang Ho, Kim Lun Ho Atong, Xiao Xiang Chu dan lain-lain sama sekali tidak sudi merosotkan derajat mereka dengan keremen kerubut Akan tetapi lantaran Kang Ho KW E Ching terlalu lihai, pula setiap orang mereka ingin sekali mendapatkan gelar jago nomor satu Mongol, dengan sendirinya mereka saling berlomba mendahului Segera kelihatan sinar senjata gemerlapan menyilaukan meta, kecempat orang sudah menyiapkan senjata masing-masing Kini yang dipegang Kim Lun Ho Atong adalah senjata roda emas, inkiksi bersenjata kimpian, ruyung emas, bertaburkan mutiara dan batu permata Xiao Xiang Chu memegang sebatang pentung, pendekar pentung yang biasa dibawa anggota keluarga yang kematian orang tua Ada pun senjata nimosing paling aneh, senjatanya melilit pada lengannya dan dapat mulur mengkeret, tampaknya seperti ular hidup KW E Ching menyadari kalau keempat lawan ini tidak dibereskan tentu sukar dirinya untuk lolos Kedudukan kedua pihak adalah dua lawan empat, untuk menang jelas sulit, tapi asalkan dapat merobohkan salah seorang musuh Untuk lolos rasanya tidak susah, ia coba mengamat-amati gerakan keempat lawan Dan Kero memegang senjata, tampaknya di antara empat lawan itu inkiksi adalah paling lemah Secara mendadak KW E Ching terus menghantam sekaligus dengan kedua tangan menuju muka Xiao Xiang Chu Tanpa mengelak Xiao Xiang Chu malah menegakkan pentungnya dan menutup telapak tangan KW E Ching Sudah tentu KW E Ching tak berani meremahkan musuh ini Ia tahu semakin sepele senjata yang digunakan, semakin tinggi pula ilmu silat orang itu Maka ia tidak berani menyambut pentung orang, cepat ia membaiki tangannya ke sana Dengan gerakan sin leong pah BWE, naga sakti menggoyang ekor Dengan tepat senjata ruyung inkiksi kena dicengkeramnya Caranya membaliki tangan untuk rebut senjata musuh sungguh cepat dan gesit luar biasa Segera LN Kiksi bermaksud menyendal ruyungnya untuk menggempur musuh Namun sudah terlambat, ujung ruyung sudah terpegang KW E Ching Tapi pengalaman inkiksi sangat luar, hampir ilmu silat dari aliran manapun diketahuinya Meski tidak semuanya dilatihnya dengan baik, namun kepandainya memang banyak ragamnya Begitu terasa senjatanya terpegang musuh, segera ia ikuti gaya tarikan KW E Ching terus menubruk maju malah Berbareng itu tangan lain telah bertambah dengan sebatang belati Bagus seru KW E Ching, kedua tangannya digunakan sekaligus Tangan kanan tetap memegangi ujung ruyung lawan, tangan kiri berusaha merebut belati Dalam keadaan tangan kanan merebut senjata kanan dan tangan kiri merebut Senjata kiri lawan jadi kedua tangan KW E Ching telah berada dalam keadaan bersilang Tadinya inkiksi mengira dengan tikaman belatinya pasti dapat memaksa musuh melepaskan ruyungnya Siapa tahu bukannya KW E Ching menghindar, sebaliknya belati itu pun hendak dirampasnya Jadi bukan saja ruyung tak dapat dipertahankan bahkan belati juga akan terlepas Pada saat bahaya itulah tiba-tiba roda emas Hoatong dan pentung Siow Siang Chu juga menyerang tiba berbareng Diam-diam KW E Ching kagum terhadap kelihayan lawan karena tak berhasil membetot lepas ruyung musuh Mendadak ia menggerta dan mengerahkan tenaga dalam sekuatnya melalui ruyung itu Seketika inkiksi merasa dadanya seperti dipalu, metu berkunang dua dan darah segar lantas tersembur dari mulutnya Pada saat itu pula KW E Ching lantas melepaskan pegangannya pada ruyung dan membaliki tangannya untuk melayani serangan roda emas serta pentung Inkiksi tahu lukannya tidak ringan, pelahan ia meninggalkan kalangan pertempuran dan duduk bersilah di tepi sana untuk menahan muntah lebih lanjut Melihat inkiksi dilukai oleh KW E Ching, Hoatong dan Siow Siang Chu di samping senang juift merasa kedar Mereka senang karena berkurang dengan seorang saingan yang ikut berebut jago nomor satu Mongol Tapi melihat betapa lihainya KW E Ching, mereka juga keder dan khawatir kalau mereka pun terjungkal di tangan lawan itu Begitulah ketiga orang sama-sama tidak berani sembarangan bertindak, mereka sama berjaga dengan rapat Di samping melayani kedua lawan, diam-diam KW E Ching menyalami kedua macam senjata aneh yang dipegang Siow Siang Chu dan Nimo Sing itu Pantang pendek yang dibawa Siow Siang Chu itu terbuat dari baja, kecuali keras dan berat seketika sukar diketahui keandahan yang iain Sedangkan senjata bentuk ular milik Nimo Sing itu menyerang dengan jurus yang aneh sekali Senjata itu berbentuk ular berbisa yang berkepala segitiga Badan ular dapat melingkar dengan lemas, kepala dan ekor ular tampak keruncing dan sangat tajam Yang lihai adalah sukar diduga bila mana badan ular itu akan melingkar dan ke arah mana kepala atau ekor ular itu akan menyerang Tapi di tangan Nimo Sing senjata ular itu berterbangan naik turun dan berputar-putar dengan aneka macam perubahan yang hebat Dahulu KW E Ching pernah bertempur melawan tongkat ular milik Aoyang Hang Ular aneh yang melilit pada tongkatnya itu adalah ular tulen dan berbisa luar biasa Tapi senjata ular-ularan Nimo Sing sekarang meski juga aneh, namun cuma bentuknya saja seperti ular Tapi sebenarnya benda mati, betapapun pasti ada titik kelemahannya Sebab itulah KW E Ching lebih juri terhadap serangan roda Kim Lun Ho Atong daripada Nimo Sing Setelah berlangsung belasan gebrakan, sekonyong-konyong terdengar suara raungan seorang Kelihatan seorang tinggi besar menerjang tiba Siapa lagi di akalau bukan Be Kong Co Senjata Be Kong Co adalah sebatang toya yang panjang lagi besar Tanpa bicara ia terus mengempelang kepala KW E Ching dari belakang Nimo Sing Padahal waktu itu empat tokoh itu sedang bertempur dengan sengitnya dan sama-sama berjaga dengan sangat rapat Hakikatnya tiada peluang sedikitpun bagi orang lain Tenaga pukulan dan sameran senjata mereka sudah berbentuk menjadi satu jaringan kekuatan yang mahadasyat Maka kempelangan Toya Be Kong Co itu kontan terbentur oleh jaringan tenaga yang dibentuk empat orang yang sedang saling gempur lagi Meski tanpa mengeluarkan suara, namun Toya itu mendadak terpental balik Kalau saja Be Kong 6A tidak memiliki tenaga sakti, tentu Toya itu sudah mencelat terlepas dari tangannya Atau bisa jadi Toya itu akan mengempelang kepalanya sendiri hingga pecah berantakan Tapi begitu merasa gelagat jelek Be Kong Co terus berteriak keras dan mengerahkan kekuatannya untuk menahan Toyanya sehingga tidak sampai merugikan diri sendiri Walaupun begitu juga tangannya terasa kesemutan dan lecek berdarah Aneh, aneh ia berseru dan mengerahkan tenaga pula Sekuatnya ia mengempelang lagi Ia mengempelang KW E Ching dengan berdiri di belakang Nimo Sing Yang berdiri di depannya sana adalah Kim Lun Ho Atong Diduganya kempelangan Be Kong Co ini pasti akan menimbulkan kekuatan lebih besar Tapi ia cuma menyeringai saja dan tidak mencegahnya Nio Ko juga menyaksikan keadaan itu Ia tahu kepandayan Be Kong Co terlalu jauh dibandingkan keempat tokoh itu Kalau ikut bertempur akan bikin susah dirinya sendiri Ia suka kepada Orang Dogoli yang berhati polos itu Pula beberapa kali Be Kong Co membelanya Maka ia tidak tega menyaksikan si Dogoli dicelakai Segera ia membentak Be Kong Co awas seranganku Berbareng pedangnya terus menusuk ke punggung orang Dogol itu Be Kong Co melengak bingung Katanya, adik Nio, mengapa kau menyerang pada aku? Orang goblok, lekas kau enyah dari sini Dan perat Nio Ko sambil melancarkan pula beberapa kali tusukan Sehingga Be Kong Co kebuakan berusaha mengelak dan terpaksa melompat mundur Sehingga cukup jauh dari kalangan pertempuran KW Ecing berempat Setelah mendesak lagi beberapa langkah Kemudian Nio Ko membisiki Be Kong Co dengan suara tertahan Beto aku, jiwamu sudah ku selamatkan Kau tahu tidak? Apa katamu? Tanya Be Kong Co dengan bingung SSST, jangan keras-keras Nanti didengar mereka Desis Nio Ko Ada apa kembali Be Kong Co menegas dengan matu Terbelayap Apa yang mesti ku takuti terhadap Ho siogede piaraan biang anjing itu Suaranya tetap keras Bahaya adalah bicara biasa Namun bagi orang lain sudah serupa orang berteriak Baiklah, kalau begitu kau jangan bicara lagi Turut saja perkataanku, kata Nio Ko Penurut juga Be Kong Co, ia mengangguk dan tidak bersuara pula Nio Ko lantas berkata padanya KW Ecing bisa ilmu sihir Begitu dia membaca mantra segera kepala lawan dapat dipenggalnya Maka lebih baik kau berdiri sejauhnya dari dia Meto Be Kong Co terbelalak lebar Setengah percaya dan setengah tidak Karena ingin menolong jiwa si Dogol Nio Ko tahu jalan paling baik adalah mengibulinya Kalau dikatakan ilmu silat KW Ecing sangat hebat Tentu dia tidak mau menyerah kalah Tapi kalau bilang KW Ecing mahir ilmu sihir Besar kemungkinan si Dogol mau percaya Karena itu, untuk lebih meyakinkan kepercayaan Be Kong Co Nio Ko berkata pula Tadi kau mengempelangnya dengan Toyamu Toyamu tidak membentur apa-apa terus terpental balik Malah, kan aneh bukan saudagar persi itu sangat tinggi ilmu silatnya Mengapa sekali gebrak juga dilukainya? Be Kong Co mau percaya ucapan Nio Ko ini Ia manggut-manggut Lalu memandang Kim Lun Ho Atong, Xiao Xiang Chu dan lain-lain Dogan agak ragu Nio Ko tahu apa yang sedang dipikirkan Be Kong Co Segera ia menambai pula Hwasio Gede itu punya jimat dan telah diberikan kepada mayat hidup Serta setan cebol itu Mereka membawa jimat Dengan sendirinya tidak gentar terhadap ilmu sihir lawannya Apa Hwasio Gede itu tidak memberi jimatnya padamu? Dengan gemas Be Kong Co menjawab tidak Ya, bangsat gundul itu memang tidak dapat diajak bersahabat Ia juga tidak memberi jimatnya padaku Biarlah nanti kita bikin perhitungan dengan dia Kata Nio Ko Benar seru Be Kong Co Lantas bagaimana sekarang? Kita menonton saja Makin jauh makin baik Ujar Nio Ko Kau memang orang baik, adik Nio Kata Be Kong Co Syukur kau mau memberitahukan padaku Segera ia seret toyanya dan mundur lebih jauh untuk mengikuti pertarungan KW E Ching berempat itu Sementara itu KW E Ching sedang mengeluarkan ilmu silat yang terkenal Heng Leong Capek Chiang 18 jurus penakluk naga Meski tinggi juga ilmu silat loat ong bertiga Tapi biasanya mereka tinggal terpencil di daerah yang jarang bergaul dengan orang luar Pengalaman dan pengetahuan mereka terbatas Dibandingkan Nen Keksi jelas pengetahuan mereka boleh dikatakan teramat dangkal Melihat ilmu pukulan yang dasyat itu, mereka bertiga sama sekali tidak kenal asal-usulnya Mereka hanya mengepung KW E Ching di tengah, mereka pikir asalkan mereka mengepung sekuatnya Tentu lawan takkan tahan lama mengerahkan tenaga pukulan sehebat itu Pendapat mereka memang masuk di akal Umumnya angin badai tak pernah berlangsung sepanjang hari Hujan keras juga jarang semalam suntuk Semakin keras tenaga yang dikeluarkan semakin sukar pula berlangsung lama Tak taunya selama tahun 2020-an tahun KW Eong Giat berlatih Kew E Ching Cinkeng itu kitab pusaka kunci saripati ilmu silat yang tak terkatakan hebatnya Semula tenaga yang dikeluarkannya tidak begitu menonjol Tapi setelah belasan jurus, tahu tenaga pukulan Heng Leong Capek Yang bisa berubah kadang-kadang kuat, tiba-tiba menjadi enteng lagi Mendadak membadai, tahu-tahu meredah lagi Dari maha kuat bisa berubah menjadi mahalunak Inilah ilmu sakti yang belum sempat dipahami oleh mendiang angcitkong daulu Nyata sedikitpun dia tidak terdesak oleh ketiga lawannya yang amat tangguh itu Sebaliknya KW E Ching malah terus menyerang Makin bertempur makin leluasa Sungguh kejut dan kagumen Yeo Kota terhingga Ketika di kuburan kuno daulu pernah juga dia mempelajari Kew In Chin Keng Cuma tiada petunjuk dari orang lain sehingga tidak diketahui kehebatan kitab pusaka yang begini luar biasa Ia coba mengikuti ilmu pukulan KW E Ching itu dan dicocokkan dengan kunci ilmu yang dipelajarinya dari Kew In Chin Keng itu Seketika ia banyak mendapatkan teori baru yang sangat bermanfaat dan diingatnya dengan baik-baik Seketika ia pun lupa akan membunuh KW E Ching untuk menuntut balas sakit hatinya Ilmu silat antara Kim, Lun Ho Atong dan KW E Ching sebenarnya setingkat Meski KW E Ching lebih banyak mendapatkan penemuan aneh Tapi usia Ho Atong lebih tua tahun 2020-an tahun Itu berarti keuletannya lebih tua 20 tahun pula Kalau satu lawan satu sedikitnya ribuan jurus baru dapat menentukan menang kalah Ho Atong dibantu Siaw Sian Chu dan Nimo Sing Sebenarnya tidak ada baginya mengalahkan lawannya Cuma Heng Leong Capek Chiang yang dimainkan KW E Ching itu Teramat lihai, ditambah lagi langkah Pak Tautin ajaran Cho An Chin Kau yang digunakan KW E Ching itu sukar dirabah arahnya Seorang seakan-akan berubah menjadi tujuh orang Selain itu pertama kali inkiksi sudah dilukainya lebih dulu Hal ini telah membuat Dijuri lawan pula Maka Ho Atong bertiga menjadi tidak berani sembarangan menyerang Dengan begitu KW E Ching dapat bertahan dengan satu lawan ketiga orang itu Setelah beberapa puluh jurus lagi Lambat laun roda emas Kim Lun Ho Atong mulai memperlihatkan daya tekanannya Ular besi Nimo Sing juga makin kencang menyerang Diam-diam KW E Ching mengeluh kalau pertarungan berlangsung lebih lama Dan tiba-tiba pihak lawan datang lagi seorang pembantu Maka pasti dirinya tak sanggup bertahan lagi Sedangkan Nio Ko yang menempur si gede itu entah bagaimana keadaannya Maka lumlah terpaksa ia harus memusatkan perhatian untuk melayani lawannya Sehingga tidak sempat mengikuti pertarungan Nio Ko melawan B Kong Co di sebelah sana itu Tiba-tiba terdengar suara suitan aneh Kedua kaki siaus yang cukaku menegak dan meloncat ke atas Dari udara pentungnya terus menutup Cepat KW E Ching mengegos ke samping Mendadak pandangannya terasa gelap Dari ujung pentung orang tersembur keluar asap hidup Seketika hidungnya mencium bau busuk amis Kepala menjadi rada pening KW E Ching mengeluh Ia tahu pentung lawan itu tersimpan barang racun Cepat ia melangkah mundur Siaus yang cuma jadi heran sekali Sudah jelas KW E Ching telah mengendus racun yang disemburkan dari pentungnya Tapi tidak jatuh kelengar dan bahkan seperti tidak berhalangan apa-apa Padahal biarpun singa harimau atau binatang buas apapun juga akan jatuh pingsan Jika tersembur oleh racun yang disemburkannya itu Segera ia meloncat lagi ke atas Untuk kedua kalinya ia menutupnya pula dengan pentungnya yang berbisa itu Dahulu waktu dia berlatih ilmu mayat hidup di daerah pegunungan yang sunyi Kebetulan dilihatnya seekor katak kecil sedang bertempur melawan seekor ular besar Katak pura itu menyemburkan hawa berbisa dan merobohkan lawannya yang jauh lebih besar itu Dari situlah Siaus yang cuma mendapatkan ilam Ia menangkap katak puru dan diambil lendir berbisanya untuk disembunyikan di dalam pentungnya Pangkal pentung ini ada pesawat rahasianya Sekali ditekan dengan jari akan segera menyemburkan asap berbisa Waktu menyemburkan asap berbisa itu Siaus yang cuh sengaja meloncat ke atas Supaya daya guna racun itu tambah keras Biasanya asap berbisa itu tidak pernah meleset merobohkan musuh Siapa tahu tenaga dalam kawai ecing sedemikian kuatnya dan sanggup bertahan Kim Lun Ho Atong dan Nimo Sing meski bukan sasaran racun Siaus yang cuh itu Tapi mereka pun ikut mengendus racun dan terasa muak Cepat mereka melompat mundur Siaus yang cuh sendiri sudah memakai obat penawar sehingga tidak khawatir keracunan Ia angkat pentungnya dan menubruk maju lagi Sebelum lawan menggunakan racun pula Mendadak kawai ecing menyambutnya dengan pukulan dasyat ke dengkul musuh Terpaksa Siaus yang cuh tarik kembali pentungnya untuk menangkis Walaupun begitu tidak urung tubuhnya tergentak mundur beberapa langkah oleh tenaga pukulan kawai ecing yang lihai itu Waktu kawai ecing berpaling kesana Dilihatnya senjata ular Nimo Sing sedang menyambar tiba Di siang hati bolong jelas kelihatan ular besi lawan itu dapat mulur mengkeret Tampaknya juga ada sesuatu yang aneh Jika mendadak memelidikan senjata rahasia Seketika sukar ditahan Cepat kawai ecing mendahului menghantam ke dada musuh sebelum senjata ular lawan itu mendekat Nimo Sing menyadari betapa hebat tenaga pukulan kawai ecing Lekas-lekas ia tarik kembali senjata ularnya Kedua tangan memegangi kedua ujung senjata dan berusaha menangkis pukulan lawan Akan tetapi kawai ecing menggunakan tenaga pukulannya ternyata lain daripada yang lain Bagian tengah tidak membawa tenaga Sebaliknya tenaga pakaiannya memencar ke sekeliling ketik sasaran Jadi tangkisan Nimo Sing lantas terasa hampa Sebaliknya perut dan muka segera merasakan samberan tenaga pukulan yang diasyat Untung gerak-gerik Nimo Sing juga cepat dan gesit Pula tubuhnya pendek kecil Lekas ia menjatuhkan diri Disertai dengan beberapa kali jumpalitan laksanabu Ia saja ia menggelinding ke sana sehingga luput dari hantaman kawai ecing itu Melihat ada kesempatan baik Cepat kawai ecing melompat pergi saja Tanpa ayah lia melangkah ke tempat peluang yang ditinggalkan Nimo Sing tadi Kim Lun Hoatong terkejut melihat musuhnya loyos dari kepungan Cepat ia menubruk maju Sementara itu kawai ecing telah dicegat oleh barisan pasukan Mongol Belasan tombak telah ditusukan ke arahnya Mendadak kawai ecing angkat kedua tangannya Beberapa tombak disampu pergi Sekali tangannya membalik Dua prajurit kena dicengkeramnya Terus dilemparkan ke arah Hoatong sambil berseru Awas, tangkap ini Kalau Kim Lun Hoatong tidak pegang kedua prajurit Mongol itu Tentu keduanya akan terbanting mampus Sebaliknya kalau kedua orang itu ditangkapnya Itu berarti dia teralang Dan kesempatan itu akan digunakan kawai ecing untuk kabur lebih jauh Dasarnya memang keji Tanpa pikir Hoatong terus memiringkan tubuh ke samping Dan ditunjuknya kedua prajurit itu dengan bahunya Kontan kedua orang itu terpental beberapa meter jauhnya dan terguling binasa Segera pula roda emas mengeperuk ke punggung kawai ecing Asalkan kawai ecing menangkis atau balas menyerang maka sukar lagi untuk kabur Cepat kawai ecing merampas dua tumbak dan menusuk ke belakang Caranya merampas dan menyerang dilakukannya dalam sekejap saja Sedang kakinya tidak pernah berhenti Tusukannya ke belakang seperti punggungnya bermata saja Tumbak yang satu menusuk bahu kanan Hoatong sedang tombak lain menusuk kaki kirinya Jitu lagi keras Diam-diam Hoatong memuji ketangkasan lawan Segera menggunakan roda emas untuk menghantam Krak-krak Kedua tumbak itu patah semua Karena sedikit merendek itulah kawai ecing sempat menyusup ke tengah pasukan mongol Pasukan mongol itu mendapat perintah kubilayagar menawan hidup-hidup kawai ecing Sekarang sasarannya itu malah menerobos ke tengah barisan Dengan sendirinya mereka menjadi serba salah Menawannya sukar, melukainya tidak boleh Yang terdengar hanya suara benturan senjata dan bentakan di sana-sini yang riuh Keadaan menjadi kacau dan Hoatong bertiga malah teralang Dengan sembunyi di tengah pasukan musuh Kwe ecing malah dapat lolos dengan leluasa seperti menyusup ke tengah rimba lebat saja Beberapa kali lompat dapatlah dia mendekati seorang pek kau tiang Sekali betot ia seret orang itu dari kudanya Segera ia cemplak ke atas kuda rampasan itu terus menerjang ke sana-sini Sebentar saja ia sudah menerobos keluar barisan musuh dan memerdakan kudanya secepat terbang Waktu ia bersuit, kuda merah kesayangan yang menunggu jauh di sana itu lalu berlari mendatangi Asalkan Kwe ecing sudah berada di atas kuda mestikanya, biarpun kubilai mengerahkan segenap pasukannya yang paling tangkas juga sukar menyusulnya lagi Dari jauhen Ie Oko dapat melihat kuda merah itu sedang menghampiri Kwe ecing Diam-diam ia mengeluh, tiba-tiba ia mendapat akal Upat ia berteriak, aduh, mati aku habis ini Ia sengaja sempoyongan seperti akan roboh Berbareng ia membisiki Bekong Oho, lekas menyingkir, jangan bicara padaku, lekas pergi sejauhnya Jeritanya mengaduh itu dilakukan dengan tenaga dalam yang kuat Meski di medan perang yang gaduh itu juga pasti didengar oleh Kwe ecing Ia yakin sengpaman pasti akan putar Balik untuk menolongnya, tapi kalau Bekong Co masih berada jadi sekali dipukul oleh Kwe ecing Jiwanya Dogol itu akan melayang, sebab itulah dia suruh Bekong Co lekas pergi Semu ia Bekong Co melengah heran, tapi segera ia pikir Ie Oko pasti mempunyai maksud tertentu Tanpa membantah lagi terus angkat langkah seribu dan berlari ke kemah kubilai Benar juga setelah mendengar jeritan Ie Oko tadi Kwe ecing menjadi khawatir Tanpa menunggu mendekatnya kuda merah segera ia putar kuda rampasannya tadi dan menerjang lagi ke tengah pasukan Ke arah beradanya Ie Oko Sedikit pikir saja King Lun Ho Atong lantas paham maksud tujuan Ie Oko itu Maka ia tidak merintanginya melainkan membiarkan Kwe ecing menerjang lewat di sampingnya Tapi kemudian baru ia mencegat jalan mundur lawan itu Setiba di dekat Nye Oko, dengan khawatir Kwe ecing lantas berseru Koji, bagaimana kau? Nye Oko pura-pura sempoyongan dan menjawab Sebenarnya orang gede itu bukan tandinganku tapi entah mengapa Mendadak dadaku sesak dan perutku sakit Alasannya ini cukup masuk di akal Sebab ilmu silat Bekong Co tidak tinggi Kalau dia bilang dikalahkan orang dogol itu tentu Kwe ecing takkan percaya Tapi kalau menyatakan tenaganya mau tak mau Kwe ecing akan percaya Terutama dihubungkan dengan kejadian semalam Di mana Kwe ecing menyangka luekang anak muda JTA mengalami kemacetan Kalau sekarang penyakitnya komat lagi adalah lazim Segera Kwe ecing melompat turun dari kudanya dan berseru Lekas saik di punggungku, biarku gendong kau Tidak, Kwe pepek, jawab Nye Oko pucat jiwaku tidak soal Tapi engkau adalah tulang punggung pertahanan kota siang yang Segenap pada jurjet dan rakyat jelata di sana sedang menantikan kepulanganmu Engkau lah tumpuan harapan mereka Kau datang bersamaku, mana boleh ku tinggalkan kau di sini Ujar Kwe ecing, hayo lekas menggemblok di punggungku Ketika nampak Nye Oko masih ragu-ragu Segera Kwe ecing berjongkok dan menarik anak muda itu ke atas punggungnya Pada saat itu juga kuda rampasannya tadi telah roboh binasa oleh beberapa panah musuh Sudah biasa Kwe ecing menyerempet bahaya Semakin gawat keadaannya semakin gagah berani pula dia dan menghadapinya dengan tenang Jangan takut, Koji, kita pasti dapat menerjang keluar Demikian katanya kepada Nye Oko Segera ia berdiri dan menerjang ke sebelah utara Sementara itu Ho Atong, Nimo Sing dan Siao Siang Chu juga sudah menyusul tiba Kwe ecing melihat kepungan musuh di sekelilingnya terlebih rapat daripada tadi Di bawah panci kebesaran di depan kemasana tampak Kubilai sedang menyaksikan pertarungan sengit itu sambil bicara dengan seorang Hwesio Melihat sikapnya yang adem ayam itu jelas Kubilai yakin kemenangan sudah pasti berada di tangannya Kwe ecing menjadi besar, ia menggertak keras dan mendadak menerjang ke arah Kubilai dengan menggendong Nye Oko Hanya beberapa kali lompatan saja ia sudah sampai di depan Kubilai Keruan para pengawal Kubilai terkejut Beramai-ramai mereka mengacungkan tumbak untuk menerjang Kwe ecing Akan tetapi pukulan Kwe ecing luar biasa dasyatnya Siapa yang berani merintanginya pasti celaka Ketika seorang pengawal pribadi Kubilai kena di hatiam terpental Asal dia menyerobot maju lagi beberapa langkah Tentu pukulannya dapat mengena Beberapa pengawal itu berusaha mengadang dengan mati-matian Namun sukar juga menandingi Kwe ecing yang perkasa itu Melihat keadaan berbahaya, cepat Kim Lun Ho Atong menyambitkan tode emasnya dari kejauhan Namun sedikit menunduk kepala dapatlah roda itu dihindari oleh Kwe ecing Sambil masih terus menerjang maju Nye Oko pikir sampai Kubilai kena ditawan Kwe ecing sebagai sandera Dalam keadaan terpaksa tentu pihak Mongol akan melepaskannya Kalau sekarang aku tidak turun tangan, mau tunggu kapan lagi? Dalam keadaan agak ragu-ragu ia toh bertanya lagi Paman Kwe, apakah ayahku berniat amat jahat dan berdosa sehingga engkau harus membinasarkan dia? Melengak juga Kwe ecing atas pertanyaan itu Tapi keadaan tidak mengizinkannya untuk berpikir Ia menjawab, dia mengaku musuh sebagai ayah Berhianat dan melakukan kejahatan setiap orang dapat membunuhnya Oh, begitu i kata Nye Oko, tanpa ragu ia terus angkat pedangnya dan hendak menikam ke Kuduk Seng Paman Pada saat itulah mendadak bayangan berkelebat, sebuah pentung menghantam pedangnya sehingga pedangnya tertangkis ke samping Waktu Nye Oko melirik, kiranya yang bertindak itu adalah siau siang cu Ia menjadi heran mengapa Oranja berbuat begitu, tapi segera ia pun sadar Ya, Kail sengaja menggagalkan usahaku membunuh Kwe ecing agar gelar jago nomor satu itu tidak jatuh kepadaku Huh, kau mayat hidup ini mana tahu tujuanku hanya ingin menuntut balas saja Tentang nama kosong itu masakah pernah kupikirkan? Segera ia putar pedangnya, beberapa kali gebrakan ia desak pentung siau siang cu Ke samping menyusul ia hendak menikam lagi ke punggung Kwe ecing Waktu itu Kwe ecing lagi melayani gempuran Kim Iun Ho Atong dan Nimo Sing Ia tidak mau tahu Nye Oko sedang main gila di atas punggungnya Disangkanya anak muda itu lagi menempur siau siang cu dengan mati-matian Malahan ia lantas memperingatkan Nye Oko, awas Ko Ji, pentungnya itu dapat menyemburkan asap berbisa Nye Oko mengiakan, sementara itu pentung siau siang cu menyambar tiba pula Keadaan itu dapat dilihat dengan jelas oleh Kim Iun Ho Atong Nimo Sing yang berdiri di depan sana, jelas Nye Oko akan berhasil Tapi selalu digagalkan oleh siau siang cu, dengan gusar mereka lantas membentak Hai, siau siang cu, kau main gila apa? Siau siang cu menyeringai seram, mendadak pentungnya menghantam Kwe ecing Ketika untuk ketiga kalinya Nye Oko hendak menikam punggung Kwe ecing Mendadak siau siang cu menangkis lagi pedangnya Mengingat Nye Oko lagi kurang sehat, Kwe ecing mengkhawatirkan anak muda itu tidak sanggup melayani serangan siau siang cu Segera ia membaiki tangan kiri dan menghantam kedada musuh itu Seketika tubuh siau siang cu tergetar dan terpaksa mundur dua tiga tindak Dalam keadaan bebas tanpa rintangan, asal ditikam lagi tujuan Nye Oko pasti akan tercapai Tapi dilihatnya iga kiri Kwe ecing menjadi tidak terjaga karena serangannya kepada siau siang cu Kesempatan itu telah digunakan Nimo Sim dah untuk menerobos maju Senjata ularnya terus minusuk Karena kuatir tikaman akan berhasil setelah mundur segera siau siang cu menubruk lagi dengan cepat Pentungnya terus menutup hiato maut di punggung Nye Oko Untuk membuat anak muda itu mau tak mau harus menjaga lebih dulu Sementara itu tangan kanan Kwe ecing sedang melayani Ho Atong Kedua orang sedang mengadu tenaga dalam Tapi di adan Nye Oko justru terancam bahaya sekaligus Dasar watak Kwe ecing memang berbudiluhur Dia tidak menyelamatkan diri sendiri Tapi menolong Nye Oko lebih dulu Tangan kirinya terus menyempuk dengan jurusin iongpah BWE Naga sakti goyang ekor Dengan tepat pentung siau siang cu terhantam Sekujur badan siau siang cu terasa panas Mukanya yang pucat seketika berubah merah Tapi pada saat yang sama Senjata ular nimosing juga sudah menyam bertiba Kwe ecing sedang mengerahkan sebagian besar tenaganya Untuk melayani Kim Lun Ho Atong Serta menghantam siau siang cu sehingga Tidak ada sisa tenaga untuk menahan serangan nimosing itu Dalam keadaan kepepet sedapatnya menarik tubuhnya sedikit ke belakang Serangan nimosing itu dapat dilakan Walaupun begitu kepala ular besi itu toh masuk juga pada iganya Sedalam 2-3 senti seketika Kwe ecing mengerahkan tenaga dan otot Tangannya mengencang, daya tusuknya senjata ular tertahan dan sukar menancap lebih dalam Dan sebelah kaki Kwe ecing lantas menendang hingga nimosing terjungkal Tadinya nimosing sudah bergirang melihat serangannya berhasil mengenai sasarannya Dan yakin Kwe ecing pasti akan binasa dan gelar jago nomor 1 akan jatuh padanya Sungguh tak terduga bahwa dalam keadaan kepepet Kwe ecing sanggup mengeluarkan kepandaian lihai Dan ia sendiri malah kena ditendang tepat pada dadanya kontan 3 tulang rusuknya patah Kalau di sebelah sini berturut-turut siyao siyang cu dan nimosing kecundang Di sebelah sana kim lunho atong terus mendesak lebih kuat dengan tenaga pukuiannya Lantaran luka pada iga kiri sehingga tenaga dalam Kwe ecing banyak terkuras Kwe ecing tidak sanggup bertahan lagi Terasa suatu tenaga maha dasyat menimpannya Kalau paksakan diri mengadu tenaga tentu jiwa sendiri akan melayang Yang terpaksa dilepaskan pertahanannya dan menerima sebuah pukulan dengan lewekang tingkat tinggi Telah dilatih selama 10 tahun ini Waak, tumpahlah darah segar keluar dari muiutnya Walaupun jiwa sendiri terancam bahaya Namun Kwe ecing masih tetap memikirkan keselamatan N.I.O. Ko Serunya, lekas rebut kuda dan lari Koji, akan ku tahan kejaran musuh bagaimu Betapapun hati N.I.O. Ko tergetar dan darah bergolak dalam rongga dadanya Demi menyaksikan Seng Paman membelanya mati-matian tanpa menghiraukan keselamatan sendiri Tak terpikir lagi olehnya tentang dendam kesumat segala Ia pikir sedemikian luhur budi Paman Kwe Kalau aku tidak membalas budi kebaikannya ini berarti percumalah hidupku ini Segera ia melompat turun dari gendungan Seng Paman Ia putar pedangnya sedemikian kencang untuk melindungi Kwe ecing Ia mengamuk seperti banteng ketaton Ia menyerang mati-matian Kim Lun Hoatong dan Xiao Xiang Chu tercengang melihat tindakan anak muda itu Seru mereka Hai, N.I.O. Ko, apa-apaan kau ini? N.I.O. Ko tidak menjawab seret Ia menusuk Hoatong Begitu musuh mengelak seret serangannya beralih ke arah Xiao Xiang Chu Melihat N.I.O. Ko seperti orang kalap Tanpa terasa mereka sama melompat mundur Jangan urus diriku, Koji Lekas kau menyelamatkan dirimu seru Kwe ecing Kwe epepek, akulah yang bikin susah padamu Biarlah aku mati bersama kau saja Teriak N.I.O. Ko sambil putar pedangnya dengan kencang Dia hanya melindungi Kwe ecing saja Tanpa menghiraukan bahaya yang mengancam dirinya sendiri Kim Lun Hoatong dan Xiao Xiang Chu sama-sama ingin berebut gelar jago nomor satu Karena itu mereka saling berlomba menawan atau membunuh Kwe ecing Senjata mereka berbareng menyerang Tapi N.I.O. Ko telah putar pedangnya begitu hebat Sehingga kedua orang itu tak dapat mendekat Di sekeliling mereka beribu-ribu para jurid mengol bersorak-sorai Riuh rendah mengikuti pertarungan sengit itu Berulang-ulang Kwe ecing mendesak N.I.O. Ko lekas lari Tapi anak muda itu tetap bertempur membelanya Ia menjadi cemas dan berterima kasih pula Akhirnya ia merasa lemah dan tidak sanggup bertahan iagi Kedua kakinya terasa lemas, jatuh terduduk Nimo Sing benar-benar tangkas Meski tulang rusuknya patah tiga buah Ia angkat senjata ular dan mendekat dengan pelahan untuk membunuh Kwe ecing Sekuatnya N.I.O. Ko menghalau ini Ia tahu sendirian sukar menahan tiga lawan Mendadak ia menarik Kwe ecing ke punggungnya dengan nekat Ia terus menerjang keluar Kepandaian N.I.O. Ko memangnya bukan tandingan Kim Lun Ho Atong Kini dia menggendong Kwe ecing Tentu saja dia tidak sanggup bertahan Beberapa gebrakan kemudian lengan kirinya telah kena dilukai oleh roda emas Ho Atong Pada detik yang berbahaya itulah sekonyong-konyong pasukan Mongol yang mengepung itu tersiak ke samping Seorang tua berkaki pinjang bertongkat besi tampak menerjang datang dengan memutar senjatanya yang berbentuk palu besar Lekas terjang keluar N.I.O. Ko akan kulindungi kau dari belakang seru kakek pinjang itu Kiranya dia adalah Pang Bik Hang, murid U.I.O. Ksu Seperti diketahui, dia dipaksa wajib kerja bagi pasukan Mongol untuk mengembleng dan membuat senjata Tapi diam-diam ia bercita dua akan membunuh beberapa perwira Mongol namun selama ini belum ada kesempatan Kebetulan hari ini ia terdengar suara pertempuran yang sengit Dari tempat ketinggian ia melihat Kwe ecing dan N.I.O. Ko di kepung Segera ia menerjang ke sisi untuk membantu merek Ia putar palunya yang besar itu dengan kencang Siapa yang kebentur pasti kepala remuk dan tulang patah Karena itu dia berhasil membuka suatu jalan berdarah Tentu saja N.I.O. Ko bergirang Cepat ia menerobos ke sana Tapi Kim Lun Ho Atong tidak tinggal diam Ia putar rodanya dan sekaligus mengadang di depan N.I.O. Ko dan Pang Bik Hang Ia sambut semua serangan kedua orang itu Hanya kalau pentung S.I.O. S.I.O.U menghantam ke punggung Kwe ecing Maka Ho Atong lantas memberi kesempatan pada N.I.O. Ko untuk menangkisnya Agar serangan S.I.O. 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 itu gagal mengenai Kwe ecing Tapi jika rodanya mengeperuk Kwe ecing S.I.O. 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 juga lantas sayun pentungnya untuk menangkiskannya Untunglah kedua orang itu saling berlomba membunuh Kwe ecing Kalau tidak biarpun N.I.O. Ko bertempur Mat 2A juga sukar untuk menyelamatkan jiwa Kwe ecing Sementara itu Kwe ecing dan N.I.O. Ko sudah bertempur sekian lamanya Di tengah kepungan musuh yang ketat itu Kim Lun Ho Atong tidak sanksi lagi Cepat ia menubruk maju Rodanya terus menghantam dan beradu dengan pedang N.I.O. Ko kuncu kiam Yang didapatkan N.I.O. Ko dari Ko Cengko itu sangat tajam Roda Ho Atong tertabas pecuil Tapi Ho Atong terus mendorong rodanya ke depan dengan tenaga kuat Kuatir Kwe ecing terluka N.I.O. Ko tak berani mengegos ke samping Terpaksa ia menangkis pula dengan pedangnya Karena roda itu sudah menyerang dulu ke samping belakangnya Maka lengannya kembali tergores luka dan mengucurkan darah Meski lukanya tidak parah Namun sekali ini Pembuluh darah teriris oleh tepian roda yang tajam Darah terus mengalir Lambat laun N.I.O. Ko merasa lemas Tenaga juga semakin kurang Sedangkan musuh menyerang lebih gencar sehingga tak sempat membalut lukanya Dengan putar tongkat dan palunya Pang Bihang bermaksud membantu Namun pukulan Ho Atong telah membuatnya kelebahkan Melihat kesempatan baik Mendadak Siow Siangcu melompat ke atas Pentungnya terus menutup kepala Kwe ecing Segera ia hendak menggunakan asap berbisa Tentu saja N.I.O. Ko terkejut Dengan menggendong Kwe ecing Gerak-geriknya menjadi kurang gesit Tanpa pikir ia mengulur tangan kiri Untuk menangkap ujung pentung musuh Menyusul pedang di tangan kanan terus menusuk Keadaan N.I.O. Ko sekarang sama sekali tidak terjaga Kalau mau dengan mudah saja Ho Atong dapat membinasakan anak muda itu Tapi Ho Atong sengaja hendak memperalatan N.I.O. Ko untuk menghalau serangan Siow Siangcu Maka setelah mendesak mundur Pang Bihang Segera ia mencengkeram punggung Kwe ecing Dengan menawan Kwe ecing hidup-hidup berarti suatu jasa maha besar Dalam pada itu N.I.O. Ko telah mengeluarkan segenap kemahirannya Ia merebut pentung dan menusuk dengan pedang Kedua gerakan ini dilakukan dengan sekaligus Belum lagi kaki Siow Siangcu menancap kembali di atas tanah Tau-tau pentungnya sudah dipegang lawan Malahan pandangannya menjadi silau Ujung pedang N.I.O. Ko sudah nyam bertiba di depan Dalam keadaan kepepet Tiada jalan lain kecuali pentung diiepaskannya Tubuhnya terus balik ke belakang dan dengan begitu jiwanya dipertahankan Sementara itu Pang Bihang menjadi melihat keadaan cukup gawat Kembali tongkat dan palunya menghantam ke punggung Kim Iun Hoat Ong Terpaksa Hoat Ong membaliki rodanya untuk menangkis Terang-terang, tangan tergetar sakit Namun sebelah tangannya masih terus mencengkeram ke punggung Kwe ecing Pang Bihang meraung keras Tongkat dan palu dibuangnya terus menubruk maju dengan kalap Ia rangkul tubuh Kim Iun Hoat Ong sekencang-kencangnya Seketika kedua orang jatuh terguling Tidak kepala gusar Hoat Ong Belang ia hantam pundak Pang Bihang hingga isi perut murid Ui Yoxu itu serasa terjungkir balik dan rontok Namun Pang Bihang benar-benar sudah nekat Ia telah menyaksikan keganasan pasukan Mongol Dan betapa hebatnya siang yang digempur serta kera Kwe ecing berusaha menghalau musuh dengan mati-matian Ia tidak kenal Kwe ecing dan juga tidak orang adalah menantu gurunya Cuma ia pikir kalau Kwe ecing mati Tentu kota siang yang juga jatuh Sebab itulah ia sudah bertekad akan menoi Ong Kwe ecing sekalipun jiwa sendiri harus terbunuh Begitulah tanpa ampun Kim Iun Hoat Ong menghantam beberapa kali Seketika otot Pang Bihang putus dan tulang remuk Walaupun terluka parah Namun rangkulannya tidak menjadi kendur Bahkan semakin kencang sehingga kesepuluh jarinya ambles ke dalam daging tubuh Kim Iun Hoat Ong Tadinya perwira dan prajurit Mongol hanya menyaksikan pertarungan sengit itu Mereka yakin Kim Iun Hoat Ong dan lain-lain pasti akan berhasil kini mendadak tampak Hoat Ong terguling dan siang yang cuma lompat mundur Serem tak mereka terus mengerubut maju Dalam keadaan demikian Sekalipun tidak terluka juga Kwe ecing dan N.I.O. Kau sukar menahan terjangan beribu dua orang itu Diam di amin I.O. Kau mengeluh nasibnya sekali ini pasti akan tamat Tapi sebelum ajal ia pantang menyerah Tanpa pikir ia putar pentung rampasannya dari Siau Siang Cu Mendadak terdengar mendesis dari ujung pentung itu tersembur keluar asap Kontan sepuluh prajurit Mongol yang paling depan itu roboh terguiing Kiranya tanpa sengaja N.I.O. Kau telah menyentuh pesawat rahasianya itu dan menyemprotkan asap berbisa yang tersimpan di dalamnya Tercengang juga N.I.O. Kau, tapi segera ia pun sadar apa artinya itu Cepat ia gendong Kwe ecing dan melangkah ke depan Dilihatnya pasukan musuh membanjir tiba pula dari kanan kiri Cepat ia tekan pesawat rahasia pentung itu Asap hitam tersembur keluar lagi dan berpuluh prajurit musuh kembali terguling Meski perwira dan prajurit Mongol, pada umumnya sangat tangkas di medan perang Tapi rata dua percaya tahayul, serem tak mereka berperiak dua Awas, dia bisa ilmu sihir, lekas menyingkir lekas Dengan leluasa dapatlah N.I.O. Kau menerjang lagi ke depan Ketika ia persuit, kudanya yang kurus itu mendekatinya dari sana N.I.O. Kau sendiri sudah lelah Ia taruh Kwe ecing di atas kuda Ia sendiri tidak sanggup lagi lomoat ke atas kudanya Ia hanya tepuk pelahan pantat kuda itu dan berkata Kuda baik, lekas lari Kuda itu sangat cerdik pula Dahulu N.I.O. Kau menyelamatkan jiwanya Maka ia pun cinta kepada majikannya Sebelum seng majikan naik di punggungnya Ia hanya angkat kepala dan meringkik saja Betapapun tidak mau lari dengan cepat Karena keadaan sangat gawat Pasukan Mongol sedang mengejar datang Terpaksa N.I.O. Kau gunakan pentungnya Untuk menjojoh pantat kuda agar berlari Lekas kabur, kuda baik, serunya Tak terduga karena ulahnya Tutukan pentung itu rada menceng Dan mengenai kaki K.I.O. 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 K.I.O Dari mendekati kuda kurus itu dan menggosokkan moncongnya pada tubuh Kwe Ecing. N.I.O. Kotao kuda sendiri itu betapapun tak dapat menandingi kecepatan kuda merah Kwe Ecing itu, sementara itu pasukan Mongol melepaskan panah dari belakang ia rangkul Kwe Ecing dan sekuatnya melompat ke atas kuda merah. Pada saat itu juga terdengar suara mendengung di belakang, roda emas Hoat Ong sedang menyambar tiba. Sedih juga N.I.O. Kotao, ia tahu si pandai besi sipang jelas telah menjadi korban keganasan Kim Lun Hoat Ong. Dalam pada itu roda musuh sudah semakin mendekat, ia berusaha mendekam di atas kuda dengan harapan roda itu menyambar lewat di atas tubuhnya, tapi dari suara mendengung itu kedengaran berada di bagian bawah, agaknya sasaran roda itu adalah kaki kuda. Serangan Kim Lun Hoat Ong ini sungguh keji, setelah memukul mati Pang Big Hang tadi, waktu ia berdiri kembali, dilihatnya Kwe Ecing dan N.I.O. Kotao sudah menyemplak ke atas kuda, untuk mengubernya jelas tidak keburu lagi segera ia mengumpulkan tenaga dan menyambitkan roda emasnya. Yang diarah adalah kaki kuda, ia pikir andekan N.I.O. Kotao Kwe Ecing tentu korbannya akan tetap dibawa lari oleh kuda itu, hanya kalau kaki tertabas patah barulah maksud tujuannya akan tercapai. Begitulah ketika mendengar roda musuh semakin mendekat, terpaksa N.I.O. Kotao membaliki pedang ke belakang untuk menangkis, ia menyadari tenaga sendiri sudah lemah, tangkisan itu tetap sukar menahan roda musuh, soalnya sudah kepetiahannya berbuat sebisanya saja. Tampaknya roda itu semakin mendekati tinggal satu meteran saja dari kaki kuda, suara mendengungnya terdengar mengejutkan N.I.O. Kotao coba, mengacungkan pedangnya ke bawah untuk melindungi kaki kuda. Siapa duga kuda merah itu seperti sudah keranjingan setan saja, larinya semakin kencang, sekejap kemudian jarak roda dan kaki itu tetap semeteran dan tidak bertambah dekat. Sungguh girang N.I.O. Kotao terpikirkan, ia tahu samberan roda emas musuh itu makin lama tentu makin lemah. Benar juga, sejenak pula jarak roda ini dengan kaki kuda itu sudah bertambah jauh, kini sudah ada dua meteran, habis itu lantas tiga meter, empat meter dan semakin jauh tertinggal di belakang. Akhirnya terang roda emas itu jauh ke tanah. Selagi bergirang, Yoko mendengar suara ringkikan kuda, waktu ia menoleh ke belakang, dilihatnya kudanya sendiri tadi telah terkapar dengan tanah menancap di perut. Hati N.I.O. Kotao menjadi pedih dan tanpa terasa mencucurkan air mat mengingat jasa kuda kurus itu. Dalam pada itu kuda merah masih terus membedal secepat terbang, dalam sekejap saja pasukan Mongol yang mengejar itu sudah jauh tertinggal di belakang. Sambil merangkul tubuh K.W. E. Ching, kemudian N.I.O. Kotao bertanya bagaimana keadaanmu K.W. E. P. Putra atau putri kah anak U.I. Yong yang akan lahir, bertepatan dengan kemelut kota Siang-Yang? Dapatkah N.I.O. K.W. E. Ching? Dan tidak akan menuntut balas kematian ayahnya. Bacalah jilid ke-33. Jilid 33. K.W. E. Ching hanya bersuara lemah sekali dan tidak menjawabnya. Waktu N.I.O. K.O. memeriksa pernapasannya, terasa napasnya cukup keras, agaknya tidak menjadi soal. Sementara ini, hatinya terasa lega dan ia sendiri lantas pingsan malah. Entah berapa lama ia mendekap di atas kuda dalam keadaan lelap, ketika mendadak dilihatnya di depan beribu-ribu para jurid musuh mengadang pula hendak menangkap K.W. E. Ching, segera ia memutar pedangnya sambil berteriak-teriak, jangan mencelakai paman K.W. E. Ia memudar pedangnya serabutan dan mendadak pandangannya menjadi samar-samar. Di sana-sini banyak wajah orang yang sedang memperhatikannya. Waktu ia mengawasi lebih jelas, tiba-tiba sebuah wajah yang sangat dikenalnya tampak tersenyum padanya. Siapa lagi diakalau bukan S.Y.O. Leong Li. N.I. O. Kau merasa sepeiti dalam mimpi saja, serunya, hi, kokoh, engkau juga berada di sini. Lekas, lari, jangan pikirkan diriku, ku pepek, mana K.W. E. Pepek? Tenanglah, Koji, kau sudah pulang di sini, K.W. E. Pepekmu juga selamat, jangan khawatir, kata S.Y.O. Leong Li dengan suara lembut. Sangat lega hati N.I. O. Kau mendengar keterangan itu, baru sekarang ia merasakan tubuhnya lemas lunglai, ruas tulangnya seakan-akan terlepas semua, segera ia pejamkan mata pula. Didengarnya suara W. E. O. sedang berkata, dia sudah siuman dan tak beralangan lagi, engkau masih mengawasi dia di sini. Terdengar S.Y.O. Leong Li mengiakan, lalu W. E. O. melangkah pergi. Tapi sebelum keluar kamar, tiba-tiba terdengar suara kresek di atap ramah, air muka W. E. O. berubah, sekali ayun tangannya tiup padam api lilin. N.I. O. K. juga kaget dan cepat berduduk, dia cuma terluka luar lantaran banyak mengeluarkan tenaga pula terlalu seiam ada iam pertempuran, sebab itulah dia jatuh pingsan. Tapi setelah istirahat sekian lama, pula W. E. O. telah memberi obat mujarab buatan toho atu tenaganya sudah pulih sebagian besar, maka begitu mendengar suara mencurigakan segera ia berbangkit hendak menghadapi musuh. Namun dalam keadaan gelap S.Y.O. Leong Li sudah mengadang di depannya dengan pedang terhunus desisnya kepada N.I. O. Ko, jangan bergerak, Ko Ji, ku jaga kau di sini. Dalam pada itu terdengar suara gelak tertawa seorang di atas rumah, katanya, kedatanganku adalah untuk menyampaikan surat, tak kuduga bahwa menurut adat menerima tamu kalian adalah dalam keadaan gelap gulita, dari suaranya dapat dikenali orang ini adalah murid Kim Lun Ho Atong, yakni Pangeran Hotu. Menurut adat istiadat bangsa kami, menerima tamu yang terhormat harus di tempat yang terang, untuk menghadapi tamu yang suka main sembunyi paling baik dilakukan pada malam gelap gulita, jawab U.I. Yong. Seketika Hotu tak dapat berdebat lagi, pelahan ia melompat turun ke pelataran dan berskeru, sepucuk surat ini diaturkan kepada K.W.T. Hiap. U.I. Yong membuka pintu kamar dan menjawab, baiklah, silakan masuk. Namun Hotu ragu-ragu karena kamar itu gelap gulita, ia berdiri di luar kamar dan berkata pula, lengilah suratnya, harap diterima saja. Kau mengaku sebagai tamu, mengapa tidak mau masuk kemari? Tanya U.I. Yong. Laki-laki sejati tidak sudi tersudut di tempat berbahaya, perlu waspada kemungkinan di jeba ujar Hotu. Huh, masakah ada laki-laki sejati mengukur orang lain dengan jiwa rendah seorang pengecut jengek U.I. Yong? Muka Hotu menjadi merah, diam-diam ia mengakui ketajaman mulut U.I. Yong, kalau berdebat pasti bakal kalah, daripada malu lebih baik mundur teratur saja. Maka ia tidak bicara pula, dengan pandangan tajam ke arah pintu ia menyodorkan surat yang dibawanya itu. U.I. Yong menjulurkan pentung bambunya dan mendadak menutup ke muka orang, keruan Hotu terkejut dan cepat melompat mundur, tahu-tahu tangannya terasa kosong, surat yang dipegangnya entah kabur kemana. Kiranya ketika pentingnya menutup, berbareng U.I. Yong terus memutar ujung pentung ke bawah untuk menyanggah surat yang disodorkan Hotu itu. Ketika Hotu melompat mundur, surat itu seperti mengingkat di ujung pentung dapat ditarik oleh U.I. Yong soalnya dia sedang hamil tua dan tidak ingin menemui tamu, sebab itulah dia tidak mau berhadapan dengan musuh. Setelah terkejut segera pula dia berubah menjadi lesu, semangatnya yang menyala ketika memasuki siang yang seketika lenyap sebagian besar menghadapi kelihayan U.I. Yong itu, segera ia berseru, surat sudah kuserahkan sampai bertemu pula petang besok. Diam-diam U.I. Yong menongkol atas kekurang ajaran orang yang berani datang dan pergi sesukanya di kota siang yang mi, mendadak ia ambil poci teh yang terletak di atas meja itu, air teh yang masih panas di dalam poci itu terus dipancurkan ke sana. Sebenarnya sejak tadi Hotu sudah siap siaga menghadapi segala kemungkinan kalau ada senjata rahasia menyambar keluar dari dalam kamar, akan tetapi pancuran air teh panas itu datangnya tanpa suara apa-apa, tiada suara mendenging seperti senjata rahasia tajam umumnya, maka ketika dia mengetahui apa yang terjadi, tahu-tahu leher, dada dan lengannya sudah basah kuyuk oleh air teh yang panas itu, ia menjerit terkejut dan cepat mengegos puja ke samping. Namun U.I. Yong sudah berdiri di tepi pintu sebelum Hotu berdiri tegak, cepat pentung bambunya menjulur ke lengan gaya menjegal dari pakau Pang Hoat. Ilmu permainan pentung penggebuk anjing, plok, ia sabet kaki Hotu hingga pangeran Mongol itu jatuh terjungkal. Cepat itu melompat bangun, tapi gaya menjegal pentung U.I. Yong masih terus bekerja dengan cepat, belum lagi dia berdiri sudah direbohkan pula dan begitu seterusnya dia jatuh bangun hingga kepala pusing tujuh keliling. Sebenarnya ilmu silat Hotu tidaklah rendah, kalau bertempur benar-benar dengan U.I. Yong rasanya takkan direbohkan secara begitu mengenaskan walaupun kepandainya memang masih kalah tinggi dan di bawah pangcu kaum jembel yang sedang hamil tua ini. Tapi lantaran mendadak dia disembur air teh panas, dia mengira kena serangan obat berbisa yang sangat lihai dan bisa jadi jiwanya akan melayang, kalau tertahan lebih lama dan air racun itu bekerja, bukan mustahil badannya akan membusuk dan entah bagaimana dia akan tersiksa. Dalam keadaan kejut dan ragu-ragu itulah mendadak U.I. Yong menyerangnya pula, bahkan pentungnya menyambet berturut-turut tanpa berhenti, sama sekali dia tidak sempat balas menyerang, keruan dalam kegelapan itu ia jatuh bangun hingga hidung bocor kepala benjut. Sementara kedua saudara bu juga mendengar keributan itu dan memburu tiba, segera U.I. Yong menyuruh mereka meringkus Hotu. Mendadak Hotu mendapat akal, ia tahu kalau bangun lagi pasti akan dijegal jatuh pula, maka ia pura-pura menjerit dan terbanting jatuh, padahal tubuhnya memang sudah kesakitan maka sekalian ia lantas berbaring di situ untuk mengasoh, ketika kedua saudara bu menubruk maju hendak menawannya, sekonyong-konyong Hotu menjulurkan kipasnya dan sekaligus tutuk hiatu kaki kedua orang, menyusul ia dorong tubuh kedua saudara bu untuk merintangi pentung U.I. Yong. Ia sendiri terus melompat ke sana dan naik ke atas pagar tembok. U.I. Pangcu, lihai benar permainan pentungmu, tapi goblok amat anak didikmu serunya dengan tertawa. Huh, tubuhmu sudah terkena air beracun, mana orang lain mau menyentuh tubuhmu jengek U.I. Yong. Seketika Hotu melengah kaget, ia merasa air panas yang mengenai tubuhnya itu berbau teh, entah air racun macam apa. Rupanya U.I. Yong dapat menerkap pikirannya, ia berkata pula, kau terkena racun, tapi sama sekali kau tak tahu nama racunnya, tentu matipun kau tidak kera, Baiklah, biar ku beritahukan, air racun itu bernama cunggo kian put teh, teh pembusuk tulang sampai lohor. Cunggo kian put teh Hotu mengulang istilah itu. Benar, ujar U.I. Yong. Setetes saja racun itu mengenai tubuh, maka sekujur badan akan membusuk hingga kelihatan tulangnya pada waktu iohor. Nah, kau masih ada waktu beberapa jam, lekas pulang saja untuk mengurus tempat kuburanmu. Hotu tahu U.I. Pangcu dari Kepang ini terkenal lihai dan cerdik, bahwa dia mampu meracik obat racun seperti apa yang dikatakan itu memang tidak perlu disangsikan lagi, seketika ia menjadi termangu bingung, apa mesti pulang menanti ajal atau merendah diri untuk mohon obat penawarnya. U.I. Yong juga tahu pangeran Mongol itu bukan orang bodoh, tentang air racun segala hanya dapat menipunya sementara, lama dua tentu juga akan diketahui kebohongannya. Maka ia lantas berkata pula, sebenarnya kita tiada dendam apa-apa, kalau kata-katamu tidak kasar, tentu jiwamu takkan melayang. Dari naga ucapan orang Hotu merasa ada setitik sinar harapan untuk hidup, tanpa pikir harga diri lagi segera ia melompat turun dari panger tembok, ia memberi hormat dan berkata, ya, cahaya tadi berlaku kasar padamu, mohon U.I. Pangcu sudi memaafkan. Berdin di belakang pintu dapatlah U.I. Yong meraba secomot kotoran di abu, lebih dulu ia ludai dan dipelintir. Menjadi butiran, dengan pelahan ia selentikan obat pil itu kepada Hotu sambil verkata, baiklah, lekas minum. Cepat Hotu menangkap pil itu dan tanpa pikir terus ditelan mentah-mentah, walaupun rasanya agak pahit namun jiwa selamat paling perlu, ia memberi hormat pula dan mengucapkan terima kasih kepada U.I. Yong. Kini ia sudah patah semangat ia mundur-mundur ke tepi pagar tembok baru melompat ke atas dan angkat kaki. U.I. Yong menghela nafas gegetun setelah Hotu pergi, dibukanya Hiatu kedua saudara bu yang terkutuk tadi. Teringat olehnya kata-kata ejekan Hotu tadi, I.I. Yong sangat permainan pentung U.I. Pangcu, tapi goblok amat anak didikmu, ia menjadi sedih melihat kedua saudara bu. Meski caranya menjatuhkan Hotu tadi tidak menggunakan tenaga, tapi perutnya terasa rada sakit juga, ia duduk mengasuh di kursi. Sementara itu Siao Leong Li telah menyalakan api lilin, U.I. Yong coba membuka surat antaran Hotu itu dan dibacanya, kiranya surat itu dari Kim Lun Hoatong yang menyatakan kagum atas ketangkasan KWE Ching, yang dapat datang dan pergi di tengah pasukan Mongol itu, untuk itulah Kim Lun Hoatong menyatakan hendak mengadakan kunjungan balasan ke siang yang besok. Tentu saja U.I. Yong terkejut, ia perlihatkan surat itu kepada N.I. O.K. dan Siao Leong Li katanya, meski tembok benteng siang yang sangat kuat, tapi sukar menahan tokoh-tokoh persilatan. Paman KWE terluka parah, aku pun tidak mampu berbuat banyak, sedangkan musuh akan datang secara benar-benar bagaimana baiknya nanti. Paman KWE belum lanjut ucapan N.I. O.K. Tiba-tiba dilihatnya Siao Leong Li melirik padanya dengan sinar matu yang mengandung arti menyalahkannya menyelamatkan jiwa KWE Ching, seketika ia tidak melanjutkan perkataannya. U.I. Yong menjadi curiga, ia tanya pula, Nona Leong, kesehatan Kho Jai juga belum pulih, nanti terpaksa harus mengandalkan engkau dan cucu Liu, Cu Toa Kho menghadapi kedatangan musuh. Siao Leong Li tidak biasa berdusa dan berpura-pura, apa yang dipikirkan itu pula yang dikatakan, dengan tak acuh ia lantas menjawab, aku cuma melindungi Kho Ji seorang, mati hidup orang lain tiada sangkut laut dengan kami. Tentu saja U.I. Yong bertambah heran, seketika ia pun tidak dapat bertanya lebih banyak, hanya dikatakan kepada N.I. O.K. menurut Paman KWE, semuanya berkat perjuanganmu. Teringat kepada maksudnya hendak membunuh KWE Ching, N.I. O.K. merasa malu diri, jawabnya, Ah Siao Tid tidak becus hingga membuat KWE petek terluka. Kau sendiri istirahat dulu, kalau musuh datangi jika tidak mampu melawan dengan tenaga, dapatkah kita mengalahkan mereka dengan akal? Ujar U.I. Yong, lalu ia berpaling kepada Siao Leong, I.I. Nona Leong, marilah ikut padaku, aku ingin bicara sebentar dengan kau. Tapi dia, Siao Leong Li ragu-ragu memandangi N.I. O.K. Sejak pulangnya anak muda itu, Siao Leong Li terus menunggunya di situ, maka ia merasa berat meninggalkan anak muda itu. Musuh menyatakan akan datang besok, ku yakin malam ini pasti takkan terjadi sesuatu, ujar U.I. Yong, marilah ikut, apa yang hendak ku bicarakan ada hubungannya dengan Kho Ji. Siao Leong Li mengangguk. Lebih dulu ia membisik beberapa pesan kepada N.I. O.K.O., habis itu baru ikut U.I. Yong keluar kamar, U.I. Yong membawanya ke kamarnya sendiri, letelap menutup pintu kamar barulah ia berkata, Nona Leong, kau bermaksud membunuh kami suami istri, bukan? Walaupun watak Siao Leong Li polos bersih, tapi dia bukanlah orang bodoh, dia bertekad akan membunuh Khoi E Ching dan U.I. Yong untuk menolong jiwa N.I. O.K.O., kalau U.I. Yong memancingnya dengan kata-kata mana dapat mengelabuinya, tapi sekarang U.I. Yong dapat merabah wataknya yang lugu, tanpa tereng aling-aling ia tanya secara langsung, karuan Siao Leong Li menjadi melengak dan menjawab dengan tergagap, kalian baik kepada kami, mengapa kami, kami membunuh kalian? melihat sikap orang, U.I. Yong tambah yakin akan dugaannya segera ia berkata pula, kau tidak perlu merahasiakannya lagi, sudah ku ketahui maksud kalian, Kho Jai menganggap kami yang membinasakan ayahnya, maka dia ingin membunuh kami untuk menuntut balas, kau suka kepada Kho Ji dan hendak membantu terlaksana cita duanya itu. Karena isi hatinya dengan jitu kena dikatai, dasar Siao Leong Li memang tidak bisa berdustai, seketika ia terdiam, sejenak kemudian barulah ia menghela nafas dan berkata, sungguh aku tidak paham. Tidak paham apa tanya U.I. Yong. Sebab apa tadi Kho Ji menyelamatkan Kwe Tai Hiap dengan mati-matian, padahal dia sudah berjanji dengan Kim Lun Ho Atong akan membunuh Kwe Tai Hiap, kata Siao Leong Li. Terkejut juga U.I. Yong mendengar keterangan itu, bahwa dia sudah menduga ada maksud jahat pada N.I. O.K.O., tapi sama sekali tak tersangka anak muda itu akan bersekongkol dengan pihak Mongol. Maka ia pun tenang-tenang saja dan berlagak sudah mengetahui semuanya, katanya, mungkin dia melihat Kwe Tai Hiap sangat baik hati padanya, akhirnya dia sendiri tidak tega turun tangan. Siao Leong Li mensangguk, katanya dengan sedih, urusan sudah telanjur begini, apa mau dikatakan lagi? Kalau dia tidak memikirkan jiwanya sendiri, ya terserah padanya, aku sudah tahu dia adalah orang paling baik di dunia ini, dia lebih suka mati sendiri daripada mencelakai musuhnya. Sekilas timbul beberapa pertanyaan dalam benak U.I. Yong, tapi sukar juga menarik kesimpulan dari arti ucapan Siao Leong Li itu. Dilihatnya air mukasi nona sangat sedih dan cemas, sedapatnya ia pun menghiburnya, tentang kematian ayah Koji itu memang banyak lika-likunya, biarlah kelak kita membicarakannya secara lebih jelas, lukanya tidak parah, setelah istirahat beberapa hari tentu akan sehat kembali, kau tidak perlu berduka. Siao Leong Li memandangi U.I. Yong dengan termangu-mangu, sejenak kemudian mendadak air matanya bercucuran, katanya dengan tergagap dua, tapi, tapi jiwanya hanya, hanya tinggal tujuh hari, mana mungkin istirahat lagi hei-hei, beberapa hari segala. Jiwanya tinggal tujuh hari apa maksudmu? U.I. Yong menegas dengan terkejut lekas jelaskan kita pasti dapat menolongnya. Siao Leong Li menggeleng pelahan, tapi akhirnya ia menceritakan juga kejadian di Cui Sianko itu tentang Kero bagaimana N.I.O. Ko terkena racun bunga cinta dan Kiyu Jian Jiyo cuma memberinya setengah butir pil Kout Cheng Tan serta memberi waktu 18 hari untuk membunuh K.W.E. Ching dan U.I. Yong. Habis itu baru setengah butir Kout Cheng Tan yang lain akan diberikan lagi. Diceritakan juga betapa tersiksanya apabila racun bunga cinta itu mulai bekerja dan bahwa di dunia ini hanya tersisa separoh Kout Cheng Tan itu yang dapat menolong jiwa N.I.O. Ko. Semakin kejut dan heran U.I. Yong oleh cerita itu, sama sekali tak terduga olehnya bahwa Kiyu Jian Jiyo itu tokoh Bu I.I.M. yang terkenal belasan tahun yang lalu itu masih mempunyai seorang adik perempuan serta membangkitkan malapetaka sehebat itu. Setelah bercerita secara ringkas, akhirnya S.I.O. Lyong Li berkata, jadi umurnya tinggal tujuh hari lagi, seumpama malam ini kalian suami istri dapat dibunuh juga tak sempat lagi untuk kembali ke Kout Cheng Kok. Lalu untuk apa lagi ku bikin celaka kalian? Tujuanku hanya menolong Ko Ji, mengenai dendam kematian ayahnya segala aku tidak urus. Semu I.I.U.I. Yong mengira maksud tujuan N.I.O. Ko hanya ingin menuntut balas kematian ayahnya J.T.U. Siapa tahu di dalam urusan ini masih banyak likaliku soal lain, jika begitu berarti anak muda itu membunuh diri kalau dia batalkan niatnya membunuh K.W.E. Ching, sungguh luhur pengorbanan N.I.O. Ko yang tiada bandingannya ini. Begitulah H.I.U.I. Yong mondar-mandir di dalam kamar dengan bingung, betapapun cerdik pandainya, tak berdaya juga menghadapi keadaan yang serba sulit ini. Ia pikir beberapa jam lagi musuh akan menyerbu tiba secara besar-besaran, meski tadi ia menghibur N.I.O. Ko agar jangan khawatir dan bahwa dapat mengalahkan musuh dengan akal andaikan tidak mau melawannya dengan kekuatan. Tapi bagaimana akalnya itu sungguh sukar diperoleh. Bahwasannya S.I.O. Lyong lihannya memikir dan mencintai N.I.O. Ko dengan setulus hatinya, sedangkan pikiran U.I. Yong justru bercabang dua, setengahnya ia berikan kepada seng suami dan separuh lain terbagi kepada anak perempuannya. Yang dipikirkannya kini hanya bagaimana caranya menyelamatkan kakak Ching dan anakku? Tiba-tiba terpikir olehnya, kalau Ko ji dapat mengorbankan dirinya sendiri demi orang lain, mengapa aku tidak? Karena pikiran ini, segera ia berpaling kepada S.I.O. Lyong ii dan berkata, dengan ikhlas, Nona Lyong, aku mempunyai akal yang dapat menolong jiwa Ko ji, apakah kau mau menurut padaku? Saking girangnya tubuh S.I.O. Lyong lih sampai gemetar, jawabnya biarpun aku harus, harus mati pun. A.I., sebenarnya mati pun bukan apa-apa bagiku, sekalipun berpuluh kali lebih susah daripada mati juga aku, aku akan menurut. Baik, kata U.I.Yong, urusan ini hanya kau dan aku saja yang tahu, jangan sekali-sekali kau bocorkan kepada orang lain, Ko ji sekalipun tidak boleh kau beritahu. Kalau tidak semuanya akan gagal total. Ber-U.I.Yong dua S.I.O. Lyong lih mengiakan lalu U.I.Yong berkata pula, jika musuh datang nanti, hendaklah kau dan Ko ji melindungi kau e-tai hiap sekuat tenaga, bila bahaya ini sudah lalu, segera ku serahkan kepalaku ini padamu dan Ko ji dapat menggunakan kuda merah ke kut cengkok untuk menukarkan sisa obat yang diperlukannya itu. S.I.O. Lyong lih melengak, apakah tamu ia menegas karena belum paham apa maksudnya? Dengan suara halus U.I.Yong menjelaskan cintamu kepada Ko ji melebih jiwamu sendiri, bukan? Asalkan dia selamat, biarpun kau sendiri akan mati juga kau rela dan gembira, bukan? Ucapan U.I.Yong dengan jitu mengenai lubuk hati S.I.O. Lyong lih, nona itu mengangguk dan berkata, sebab serupa kau, aku pun cinta kepada suamiku, ucap U.I.Yong dengan tersenyum hambar. Kau tidak punya anak sehingga tidak tahu perasaan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya sesungguhnya tidak kurang daripada kasih sayang antara suami istri. Aku cuma minta kau melindungi keselamatan suami dan putriku, selebihnya apalagi yang kuharapkan. S.I.O. Lyong lih berpikir sejenak, belum lagi ia menjawab U.I.Yong telah berkata pula, kalau kau mau bergabung dengan koji tentu tidak sukar mengalahkan si gundul kinlunhoatong, sudah beberapa kali koji menolong jiwa kami suami istri, masakah sekali saja aku tak dapat menolong jiwanya? Kuda merah itu sehari dapat berlari ratusan lih, tidak sampai tiga hari tentu dapat mencapai coa cengkok, ingin ku katakan padamu, K.I.O. J.O. Lyong dan N.I.O. Kong semuanya mati di tanganku dan tiada sangkut pautnya dengan kawetai hiap jika. Kepalaku sudah diserahkan, walaupun masih belum puas tentu juga K.I.O. J.O. akan memberikan obatnya kepada koji. Selanjutnya kalian berdua semoga dapat berjuang bagi negara dan bangsat. Andaikan tidak dapat dan ingin mengasingkan diri di pegunungan sunyi juga aku merasa berterima kasih. Cukup tegas ucapan N.I.O. Y.O. Kecuali itu memang tiada jalan lain lagi, beberapa hari terakhir ini S.I.O. Lyong Li selalu memikirkan kira bagaimana akan membunuh K.W. E. Ching dan N.I.O. Y.O. untuk menyelamatkan jiwa N.I.O. Ko, tapi sekarang hal itu terucap dari mulut N.I.O. Y.O. sendiri, ia menjadi merasa tidak enak malah berulang-ulang ia menggeleng dan berkata, tidak, tidak bisa. Selagi U.I. Yong hendak membujuknya lebih lanjut, tiba-tiba terdengar K.W. E. Hu berseru di luar kamar L.B. U. I. Bu. Engkau di mana suaranya kedengaran gelisah dan bingung. U.I. Yong terkejut cepat ia menjawab, ada urusan apa, H.U. J.I. K.W. E. Hu mendorong pintu dan melangkah masuk, tanpa pedulikan hadirnya S.I.O. Lyeng Li di situ, ia terus menubruk ke dalam pelukan seng ibu dan berseru, L.B. U. Kedua kakak ibu telah mendadak ia menangis dan tidak dapat melanjutkan. Ada api lagi tanya U.I. Yong sambil mengerutkan dahi. Mereka-mereka kakak beradik telah keluar, keluar. Benteng untuk ber, berkelahi, tutur K.W. E. Hu dengan ter. Sendak dua. Berkelahi apa bentak U.I. Yong dengan bengis saking gusarnya? Maksudmu mereka kakak beradik saling berhantam? Jarang sekali K.W. E. Hu melihat ibunya marah, ia menjadi takut, jawabnya dengan suara gemetar. Ya, ya, ku minta mereka jangan berkelahi tapi mereka tidak mau menurut katanya akan berkelahi mati-matian, mereka menyatakan di antara mereka hanya akan pulang seorang saja, yang kalah, andaikan tidak mati juga takkan pulang i digi untuk menemui ku. U.I. Yong tambah gusar, ia pikir musuh berada di depan mata, jiwa segena penduduk kota berada di ujung tanduk, tapi kedua saudara bu itu masih sempat saling bunuh untuk berebut seorang nona. Saking gusarnya hingga mengganggu kandungannya yang sudah besar itu, seketika keringat dingin memenuhi dahinya. Tentu kau lagi yang mengacau, kata U.I. Yong dengan suara berat. Coba ceritakan yang jelas, apa yang telah kau lakukan, sedikit pun tidak boleh dusta. K.W. E. Hu melirik sekejap ke arah Sia O.I. Yong tanda serui, mukanya berubah merah dan ragu-ragu untuk bicara. Sia O.I. Yong Lee sendiri lagi memikirkan N.I. O.K.O. dan tiada minat buat mendengarkan cerita tentang saling hantamnya kedua saudara bu itu, segera ia mohon diri dan menuju ke kamar N.I. O.K.O. sepanjang jalan ia terus merenungkan apa yang diuraikan U.I. Yong tadi. Sesudah Sia O.I. Yong I.I. pergi barulah K.W. E. Hu berkata pula, Bu, setelah kedua kakak Bu gagal berusaha membunuh. Ku bilai dan tertawan musuh sehingga membuat susah ayah, semua itu adalah kesalahan anak. Kalau persoalan ini tidak ku tuturkan bukan kasi-sia saja kasih sayang ayah ibu padaku? Beg Tui A.I. lantas bercerita tentang persaingan kedua saudara bu kepadanya dan K.O. bagaimana dia menyuruh mereka membunuh musuh sebagai syarat utama untuk mendapatkan dirinya, tapi akibatnya kedua pemuda itu tertawan musuh. U.I. Yong tahu anak perempuannya ini terlalu dimanjakan sejak kecil, meski berbuat salah juga tidak mau mengaku salah, maka ia pun tidak mengungkat kejadian yang sudah lalu itu, ia hanya berkata, mereka sudah pulang dengan selamat. Mengapa keluar benteng lagi untuk berkelai? Hal ini adalah salahmu, bu, ujar K.W.E. Hu. Sebab engkau mengatakan mereka adalah murid yang goblok. Kapan pernah ku katakan demikian? Jawab U.I. Yong melengak. Menurut cerita mereka, tadi Hotu datang menyampaikan surat tantangan, ibu menyuruh mereka menangkap Hotu, tapi Hiatu mereka malah kena ditutup dan engkau mengomeli mereka sebagai murid goblok. U.I. Yong menghela nafas, katanya, kepandayan mereka memang kalah tinggi, apa mau dikatakan lagi? Munt goblok adalah holok-holok yang diucapkan Hotu. Pantas, ucap K.W.E. U.L.B.U. tidak membalas holok-holok Hotu itu berarti mengakui kebenaran, ucapannya, maka kedua saudara bu merasa penasaran. Dan keduanya bertengkar sendiri dan saling menyalahkan, yang satu bilang saudaranya kurang cepat menawan Hotu, yang lain menuduh Seng kakak merintangi pandangannya sehingga sukar bertindak. Dari ribut mulut akhirnya mereka meloyos senjata, aku mengomeli mereka, jika perbuatan mereka dilihat orang dan dilaporkan kepada ayah, Kuan Cham akan menghajar mereka, karena itu mereka menyatakan akan berkelahi keluar benteng saja. Banyak persoalan penting yang harus kuselesaikan, urusan mereka tak dapat kupikirkan lagi, mereka suka ribut, biarkan saja, ujar Uiyong. Tapi, tapi kalau terjadi apa-apa antara mereka, lantas bagaimana, ibu kata K.W.E. U.S. sambil merangkul pundak Seng ibu. Kalau mereka terluka di medan perang barulah perlu dikhawatirkan sekarang mereka saling berhantam antara saudara sendiri, biar mampus juga syukur, kata Uiyong dengan gusar. Melihat sikap Seng ibu yang bengis itu berbeda sekali dengan biasanya yang sangat memanjakan dirinya, K.W.E. U.S. tidak berani bicara lagi, ia menangis dan berlari pergi. Sementara itu Fajar sudah tiba, Uiyong berduduk sendiri di dalam kamar, meski dalam hati sangat gemas terhadap perbuatan kedua saudara bu, tapi mengingat kedua-kedua anak muda itu dibesarkannya sejak kecil, betapapun ia merasa khawatir. Teringat pula bencana yang bakal menimpa, tanpa terasa ia mencucurkan air mata, kemudian ia pun teringat kepada keadaan K.W.E. Ching, cepat ia menuju kamar Seng suami untuk menjenguknya. Dilihatnya K.W.E. Ching sedang duduk semadi di atas ranjang, walau mukanya rada pucat, tapi napasnya teratur, tampaknya setelah istirahat beberapa hari lagi dapatlah sehat kembali. Perlahan-lahan K.W.E. Ching membuka matanya, ketika melihat Seng istri ada tanda bekas air mata, namun tersenyum simpul, ia lantas berkata, Yang Ji, kau tahu lukaku tidak beralangan, kenapa kau berkhawatir, kukirakah sendiri yang perlu mengasuh sebaik-baiknya. Ya, beberapa hari terakhir ini perutku terasa mengencang, agaknya putra atau puterimu segera akan berjumpa ayah, ujar I.Y.E. Ching dengan tertawa. Agar K.W.E. Ching tidak berkhawatir, maka soal hotu datang menyampaikan surat tantangan dan kepergian kedua saudara bu untuk berkelahi itu sama sekali tak diceritakannya. Hendaklahkah suruh kedua saudara bu perketat patroli di atas ben, musuh tahu aku terluka, mungkin kesempatan ini akan digunakan mereka untuk menyerang, ujar K.W.E. Ching. sehat kembali habis itu anak muda. Itu pun melangkah masuk dan berkata pula baru saja ku periksa keadaan penjagaan di atas benteng, tampaknya semangat tempur segenap saudara kita berkobar-kobar, hanya kedua saudara, sampai di sini mendadak U.I.E. Yang berdehem dan mengedipinya, N.I.E. O.K.O. dapat menerima arti isyarat itu, cepat ia menyambung, kedua saudara bu menyatakan bahwa Paman terluka demi menolong jiwa mereka, kalau musuh berani menyatron ke sini, mereka pasti akan bertempur mati-matian untuk membalas budi kebaikan Paman. A.I. Setelah peristiwa itu tentunya mereka pun bertambah pengalaman sedikit dan tidak terlalu meremahkan orang lain, kata K.W.E. Ching. Tiba-tiba N.I.E. O.K.O. bertanya, K.W.E. Pekbo, apakah kokoh tidak datang ke sini? Tadi kami bicara sebentar, mungkin dia kembali ke kamarnya untuk mengasoh, jawab U.I. Yang, sejak kau terluka dia terus menunggui kau tanpa tidur. N.I. O.K.O. pikir apa yang dibicarakan antara S.I.O. Leong Li dengan U.I. Yang itu tentu akan diberitahukan padanya, bisa jadi kembalinya S.I.O. Leong Li tadi kebetulan dirinya sedang pergi tidak bertemu. Rupanya setelah berkumpul lagi beberapa hari dengan K.W.E. Ching dan U.I. Yang, N.I. O.K.O. merasa suami istri itu benar-benar berjuang bagi negara dan bangsa tanpa memikirkan kepentingan pribadi, hati N.I. O.K.O. menjadi sangat terharu, apalagi setelah kejadian di tengah pasukan Mongol itu, di mana K.W.E. Ching telah menyelamatkannya dengan mati-matian, maka maksudnya hendak membunuh K.W.E. Ching seketika. Dibuang seluruhnya dan berbalik ia bertekad akan membalas budi kebaikan K.W.E. Ching dengan segenap tenaganya. Ia tahu racun bunga cinta dalam tubuhnya akan bekerja tujuh hari lagi, tapi ia sengaja melupakannya dan sedapatnya ingin berbuat sesuatu yang baik di dalam tujuh hari ini agar tidak sia-sia menjadi manusia. Sebab itulah begitu dia sadar kembali dan merasa sehat, segera ia ikut ronde akan kemungkinan serbuan musuh. Begitulah ia menjadi khawatir akan diri Xiao Leong Li, segera ia hendak pergi mencarinya. Pada saat itulah tiba-tiba di atas wuungan rumah sana seorang bergelak tertawa dengan suaranya ia nyaring menggetar telinga, menyusul terdengar pula suara benturan logam yang mendengking, jelas Kim Lun Ho Atong yang telah tiba. Air muka K.W.E. Ching berubah seketika, cepat ia tarik Ui Yong ke belakangnya. Dengan suara tertahan Ui Yong berkata, Engkoh Ching mana lebih penting mempertahankan siang yang atau cinta kasih kita? Lebih penting keselamatanmu atau kesedamatanku? Benar, kepentingan negara lebih utama, jawab K.W.E. Ching sambil melepaskan pegangannya kepada seng istri. Segera Ui Yong siapkan pentung bambu dan mengadang di ambang pintu, ia menjadi ragu-ragu pula pada N.Y.O. Ko, anak muda ini entah akan ikut menghalau musuh atau berbalik akan menuntut batas dendam pribadi pada saat orang sedang terancam bahaya. Karena itulah meski dia berjaga di ambang pintu, tapi pandangannya justru mengawasi gerak-gerik N.Y.O. Ko. Tanya jawab singkat K.W.E. Ching dan Ui Yong tadi ternyata seperti bunyi guntur yang menggelegar dalam pendengaran N.Y.O. Ko, bahwa dia sebenarnya sudah bertekad akan membantu K.W.E. Ching hanya disebabkan dia terharu oleh Budi Luhur Seng Paman dan rela berkorban baginya. Tapi kini mendadak didengarnya Seng Paman menyatakan, kepentingan negara lebih utama, segera teringat pula ucapan K.W.E. Ching di luar siang yang kemarin yang menganjurkannya mengabdi bagi rakyat dan negara, seketika pikiran N.Y.O. Ko terbuka dan paham arti semua luapan itu. Dilihatnya betapa kasih sayang Paman dan bibinya itu, di saat menghadapi bahaya mereka tetap mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, sebaliknya dirinya senantiasa melulu memikirkan sakit hati pribadi dan tidak melupakan cinta ibunya dengan S.Y.O. Leong I.I., bilakah dirinya pernah ingat kepada kepentingan negara yang lebih utama dan penderitaan rakyat jelata di bawah keganasan musuh? Kalau dibandingkan, maka dirinya sendiri sungguh rendah dan memalukan sekali. Setelah menginsafi semua itu, seketika lega dadap pun lapang ternih yang kembali ajaran U.I.Y.O. di Toho A.TU dahulu yang mengutamakan pendidikan budi pekerti itu, semua itu kini menjadi sangat jelas dan terang dalam benaknya, tanpa terasa ia menjadi malu, tapi bangkit juga semangatnya. Mak lumlah watak N.Y.O. ko memang ekstrim, sejak kecil kenyang siksa derita, sebab itu tindak tanduknya sering rada nyentrik. Tapi setelah mendengar percakapan U.I.Y.O. dan K.W. E. Ching tadi, kepalanya seperti mendadak di kemplang, pikirannya menjadi terbuka, seketika dia memasuki hidup baru. Meski apa yang dipikirnya itu hanya terjadi sekilas saja, tapi U.I.Y.O. dapat melihat perubahan air muka N.Y.O. ko itu dari rasa bimbang menjadi malu, dari bersemangat berubah menjadi tenang, tapi entah apa yang dipikirkan anak muda itu. Jangan khawatir, tiba-tiba N.Y.O. ko mendesis kepada U.I.Y.O. mendadak ia bersuit nyaring dan menuju ke depan pintu dengan pedang terhunus dilihatnya Kim Lun Hoatong berdiri di atas rumah dengan memegang sepasang rodanya. Adik N.Y.O., kau suka miring ke sana dan doyong ke sini, pagi merah sore biru, bagus ya rasanya menjadi pengecut yang bolak-balik E.J. Hoatong. Noli waktu biasa tentu N.Y.O. ko akan gusar mendengar rejekan itu, tapi sekarang pikirannya sudah terang, ia tidak guberi sindiran orang, dengan tertawa malahan ia menjawab, Ucapanmu memang benar, Hoatong, entah mengapa aku menjadi kesetanan dan membantu K.W. E. Ching lari ke sini, begitu sampai detesini ia lantas menghilang entah kemana dan tak dapat ku ketemukan ia gi. Aku menjadi menyesal, apakah kau tahu dia sembunyi di mana? Habis itu ia lantas melompat ke atas rumah dan berdiri tidak jauh di sebelah Hoatong. Dengan perasaan Sang Sikim, Loon Hoatong melirik N.Y.O. ko, ia pikir anak muda ini banyak tipu akalnya, entah benar tidak ucapannya itu, dengan tertawa ia lantas berkata, dan bagaimana kalau dapat menemukan dia? Segera ku tusuk dengan pedangku ini, jawali N.Y.O. ko. Hektometer, kau berani menusuk dia jengek Hoatong. Siapa bilang menusuk dia ujar N.Y.O. ko. Habis menusuk siapa Hoatong menegas dengan bingung. Seret, mendadak kun cukiam yang terhunus di tangan N.Y.O. ko itu menusuk igakiri Hoatong dengan cepat luar biasa. Sudah tentu menusuk kaseru N.Y.O. ko sekaligus. Di tengah sendau guraunya mendadak N.Y.O. ko melancarkan serangan lihai itu, kalau saja Kim Lun Hoatong kurang tinggi kepandainya tentu jiwanya sudah melayang oleh tusukan itu. Untung dia dapat bergerak dengan cepat, dalam keadaan bahaya itu dia kerahkan tenaga pada lengan kiri dan menyampuk ke samping, dengan demikian ujung pedang N.Y.O. ko dapat ditangkis, walaupun begitu tidak urung lengannya terluka juga oleh pedang pusaka itu, darah pun bercucuran. Meski sudah tahu N.Y.O. ko banyak tipu akalnya, tapi sama sekali Hoatong tidak menduga anak muda itu akan menyerangnya sekarang secara mendadak, segera roda emas di tangan kanannya bergerak dan berturut-turut ia balas menyerang dua kali, berbareng itu roda perak di tangan kiri juga menghantam. N.Y.O. ko tidak gentar sedikit pun, musuh menyerang tiga kali, kontan ia pun batas menusuk tiga kali, katanya dengan tertawa, ketika di tengah pasukan Mongol kau telah melukai aku dengan rodamu, sekarang beruntung aku dapat membalas kau dengan sekali tusukan, cuma ujung pedangku ini ada sesuatu yang aneh, kau tahu tidak? Dengan gusar Hoatong melancarkan serangan gencar sambil bertanya, sesuatu yang aneh apa maksudmu? Kau tahu pedangku ini ku peroleh dari kode cengkok tempat Kongsun Chi yang mahir menggunakan racun itu, kata N.Y.O. ko dengan berseri-seri. Nah, kelak kau boleh mencari dia untuk membuat perhitungan. Hoatong terkejut, ia menjadi sangsi apakah benar Kongsun Chi telah memoles racun pada ujung pedang, karena bimbang hatinya, serangannya menjadi rada kendur. Padahal pedang N.Y.O. ko itu sama sekali tidak berbisa soalnya ia ingat pada Keroui yang menggertak lari hotu dengan air teh itu, maka ia pun menirukan Keroui itu untuk mengacaukan pikiran musuh yang lihai ini. Meski lukannya tidak terlalu parah, tapi darah mengucur terus, seumpama pedang N.Y.O. ko itu tidak berbisa, lama dua kalau darah keluar terlalu banyak tentu akan lemah tenaganya, maka Kim Lun Hoatong lantas menyerang dengan lebih gencar agar bisa mengalahkan N.Y.O. ko. Namun N.Y.O. ko cukup cerdik, ia bertahan dengan rapat sedangkan serangan roda Hoatong itu semakin dasyat. Mendadak roda emasnya itu menghantam bagian atas dan roda peraknya menyabet dari samping. Merasa tidak sanggup menangkisnya, cepat N.Y.O. ko melompat mundur. Cesempatan itu segera digunakan Hoatong untuk merobek kain baju buat membalut luka, akan tetapi N.Y.O. ko segera menubruk maju dan menyerang lagi, sedapatnya ia mengganggu Hoatong agar tidak sempat mengurus lukanya, Begitulah beberapa kali Hoatong tidak berhasil membalut lukanya, tiba-tiba ia mendapat akal ketika N.Y.O. ko dipaksa melompat mundur, ia sendiri juga lantas melompat mundur, menyusul ia menimpukan roda emas untuk mendesak N.Y.O. ko terpaksa harus menghindari lagi, dengan begitu jarak kedua orang bertambah jauh. Ketika N.Y.O. ko memburu maju lagi, sekejap itu telah dapat digunakan Hoatong untuk membalut lukanya. Pada saat itu juga di sebelah sana terdengar suara nyaring benturan senjata, waktu N.Y.O. ko memandang ke sana, dilihatnya Xiao Leong Li sedang menandingi kerubutan Xiao Xiangcu dan Nimo Xing. Meski pentung Xiao Xiangcu sudah dirampas N.Y.O. ko kemarin, tapi sekarang dia memegang pentung yang serupa, hanya pentung ini entah juga berbisa atau tidak. N.Y.O. ko pikir K.W. E Ching dan Ui Yong berada dalam kamar di bawah, kalau diketahui Kim Iun Hoatong tentu urusan bisa runyam, ia pikir Hoatong harus dipancing pergi sejauhnya, cuma tindakan ini harus dilakukan, secara wajar tanpa menimbulkan curiga musuh, karena itulah ia sengaja berseru, jangan kuatir, kokoh, akan ku bantu kau habis ini. Ia sengaja meninggalkan Kim Iun Hoatong dan melompat ke sana, begitu sampai di belakang Nimo Xing segera pedangnya menusuk punggung musuh itu. Setelah dilukai N.Y.O. ko sudah tentu hati Kim Iun Hoatong sangat gusar, kalau orang lain tentu akan menguber N.Y.O. ko untuk membalas dendam. Tapi dia memang seorang pemimpin besar, setiap tindak tanduknya selalu dipikir secara panjang, ia pikir tujuan utama kedatangannya ini adalah membunuh I.C.W. E. Ching, sakit hati pada anak muda nakal yang telah melukainya ini. Biarlah ku balas kelak. Begitulah ia lantas berteriak keras-keras. Wahai, kau E.C., ada tamu datang dari jauh, mengapa kau tidak sudi menemuinya? Dia berteriak beberapa kali dan tetap tiada jawaban orang, hanya dari sebelah lain ada suara orang bertempur yaitu kedua muridnya, Darba dan Ho Tu, sedang mengeroyok Cucu I.U. Dilihatnya pertempuran antara Xiao Xiang Chu dan Nimo Xing melawan N.I.O. Ko serta Xiao Leong Li juga sukar ditentukan kalah menang dalam waktu singkat Sementara itu di bawah rumah sudah ramai orang banyak, agaknya pasukan penjaga benteng juga mendengar datangnya musuh Maka dikerahkan ke sini untuk menangkap musuh penyelundup ini Biarpun tidak gentar terhadap prajurit yang tidak mahir ilmu silat itu, tapi kalau berjumlah banyak tentu juga dapat menghadapinya Segera Hoat Ong berteriak pula, wahai K.W.E. Ching, percumalah nama kepahlawananmu yang termasuhur selama ini Mengapa sekarang kau terima menjadi kura dua yang mengerutkan kepala? Ia berteriak-teriak dengan tujuan memancing keluar K.W.E. Ching Akan tetapi K.W.E. Ching tetap tidak mau muncul Tiba-tiba Hoat Ong mendapat akal keji Ia melompat turun ke pekarangan belakang Di situ ada kayu bakar yang mudah dijelat api Segera ia mengeluarkan alat ketikan api dan membakar kayu dan benda-benda lain yang mudah terbakar Dengan gesit ia larikian kemari Berturut-turut ia menyalakan api di beberapa tempat Lalu ia melompat lagi ke atas rumah Ia pikir kalau api sudah berkobar Masakah kau K.W.E. Ching takkan menongol Walaupun N.Y.O. Ko sedang menempur S.Y.O. Siang Chu berdua Tapi pandangannya tidak pernah meninggalkan gerak grekim lunho atong Ketika melihat orang mulai membakar rumah Bagian utara dan selatan tempat berdiam K.W.E. Chiak Itu pun mengepulkan asap api Ia menjadi khawatir Karena sedikit lengah Hampir saja dadanya tersabet oleh hular bajani Mo Sing Syukur pada detik terakhir Ia sempat menarik dadanya sedikit hingga terhindar dari maut Diam di Amen Y.O. Ko berkeringat dingin dan bersyukur dapat menyelamatkan diri Segera terpikir pula olehnya K.W.E. Pepeknya terluka parah Dan Seng Bibi sedang menantikan kelahirannya Di tengah api yang sudah berkobar itu Kalau tidak lekas lari tentu akan terkurung oleh api Tapi kalau lari keluar tentu pula akan dipergoki oleh Kim Lun Ho atong Terpaksa ia meninggalkan Syao Liyong Li sendiri menghadapi kedua lawan tangguhnya Lebih dui Ia menyerang Syao Siang Chu Habis itu ia terus melompat turun ke rumah dan maju ke tengah asap api itu Untuk mencari K.W.E. Ching Dilihatnya Uiyong berduduk di tepi ranjang menjagai K.W.E. Ching Asap tebal bergulung-gulung miremes ke dalam kamar K.W.E. Ching memejamkan mati sedang menghimpun tenaga Kedua alis Uiyong berkerut rapat Namun air mukanya tampak tenang-tenang saja Ia tersenyum ketika melihat N.Y.O. Ko Hati N.Y.O. Ko rada lega melihat kedua orang itu tidak merasa cemas atau gugup Segera ia berkata kepada Uiyong Akanku pancing pergi musuh Harap bibi memindahkan paman ke tempat yang aman Habis berkata dengan pelahan ia menanggalkan kopiah K.W.E. Ching Cepat pula ia berlari keluar ruang Uiyong tercengang dan tidak paham tingkah itu Tapi ia tahu anak muda itu banyak tipu akal duanya Dilihatnya api sudah semakin berkobar mendekati kamar Cepat ia memayang K.W.E. Ching dan berkata Marilah kita pindah ke tempat lain Tapi baru saja ia mengangkat seng suami Tiba-tiba perutnya kesakitan keras Tanpa tertahan ia mengaduh dan terduduk kembali di tepi ranjang Diam-diam ia mendongkol terhadap jabang bayi yang berada dalam kandungannya itu Sungguh berengsek, tidak lambat tidak cepat Justeru mau lahir pada saat segenting ini Bukankah sengaja hendak bikin celaka kedua orang tua? Padahal hari lahirnya sebenarnya masih beberapa hari lagi Tapi lantaran beberapa hari terakhir ini ia terus sibuk Sehingga menggoncangkan janin dalam kandungannya itu lahir terlebih cepat Begitulah N.Y.O.K. keluar kamar K.W.E. Ching Dilihatnya para prajurit sedang berteriak-teriak dan sibuk memadamkan api Ada pula yang memanah ke atas rumah dan ada pula yang memutar senjata berjaga di bawah rumah Ia incar seorang pemira muda yang sedang memanah Mendadak ia tutup hiat su perwira itu Menyusul kopiah K.W.E. Ching terus dipasang pada kepala perwira itu Kemudian ia menggendongnya terus melompat ke atas rumah Saat itu Siaw Sian Chu dan Nimo Sing yang mengerubut Siaw Leong Li Serta dar badan hotu mengroyok cucu Iiu sudah tampak unggul Sedangkan Kim Lun Hoat Ong sedang mempermainkan K.W.E. Hu dengan ancaman sepasang rodanya Ia sengaja tidak mencelakai jiwa nona itu Hanya tepian roda yang tajam sengaja mengiris kian kemari di depan wajah K.W.E. Hu Pasti rusaklah muka K.W.E. Hu yang cantik itu Dengan begitu berulang Kim Lun Hoat Ong membentak agar nona itu mengaku di mana ayah bundanya bersembunyi Rambut K.W.E. Hu tampak semerawut Pedangnya sudah kutung sebagian Tapi ia masih terus bertahan dengan nekat Ia anggap tidak mendengar semua pertanyaan Kim Lun Hoat Ong Selagi Kim Lun Hoat Ong berusaha memaksa pengakuan K.W.E. Hu Sekonyong-konyong dilihatnya Yan Yeo Ko menggendong seorang dan berlari cepat ke barat laut Ah, orang yang digendongnya itu tidak bergerak Tentu K.W.E. Ching adanya Sambil bersiul panjang Hoat Ong terus meninggalkan K.W.E. Hu dan mengudak ke sana Melihat itu, Xiao Xiang Chu, Nimo Sing, Darba dan Hotu berempat juga meninggalkan lawan mereka Dan ikut mengejar Cucu Liu menguaktirkan Yan Yeo Ko yang sendirian itu pasti bukan tandingan musuh sebanyak itu Cepat ia pun menyusul ke sana untuk membantu Yan Yeo Ko dan melindungi K.W.E. Ching Waktu melompat ke atas rumah dan lewat di samping Xiao Leong Li tadi Yan Yeo Ko sempat mengedipi Xiao Leong Li disertai senyuman yang aneh penuh Arti, Xiao Leong Li tahu anak muda itu sedang main lagi Hanya tidak tahu tipu daya apa yang sedang dilakukannya Tampaknya kekuatan musuh terlalu besar Maka ia pun bermaksud mengejar ke sana untuk membantunya Tapi pada saat itu juga tiba-tiba di bawah rumah ada suara tangisan jabang bayi Hi, ibu telah melahirkan adik seru K.W.E. Hu dengan girang sambil melompat turun Xiao Leong Li menjadi tertarik dan ingin tahu orang melahirkan Pula ia yakin isyarat Yan Yeo Ko yang banyak tipu akalnya itu pasti mempunyai makna tertentu Maka segera ia pun ikut ke dalam rumah untuk melihat anak yang dilahirkan Uyong Sementara itu Kim Lun Ho Atong mengejar dengan kencang Tampaknya jaraknya dengan Yan Yeo Ko makin dekat Ia menjadi girang Pikirnya, coba sekali ini apakah kau mampu lolos dari tanganku Ginkang aliran Ko Bong Pei, kuburan kuno Yang dipelajari Yan Yeo Ko itu boleh dikatakan tiada tandingannya di dunia ini Meski dia menggendong seorang, tapi mengingat semakin jauh meninggalkan K.W.E. pepeknya berarti keselamatan Seng Paman terjamin Karena itu ia berlari secepatnya seperti kesetanan Seketika Kim Lun Ho Atong tak dapat menyusulnya Begitulah Yan Yeo Ko terus berlari-lari di atas deretan rumah Ketika kemudian mendengar langkah orang di belakangnya semakin mendekat Segera ia melompat ke bawah rumah, lalu dia berputar kian kemari di antara gang dua sempit dan men kucing dua an dengan Kim Lun Ho Atong Meski Ginkang N.Y.O. Ko lebih tinggi setingkat daripada Ho Atong Tapi dia dibebani menggendong seorang Kalau kejar-mengejar di tanah datar tentu sejak tadi sudah disusul oleh Ho Atong Untung dia lari putar sini dan belok sana di antara gang dan lorong sempit rumah-rumah penduduk Sehingga Ho Atong tetap tak dapat menangkapnya Segera Ho Atong berkata, Saudara Sing, cepat jaga di mulut gang ini Biar ku masuk ke sana untuk menangkap setan cilik itu Mendadak Nimo Sing mendelik dan menjawab Memangnya aku mesti tunduk kepada perintahmu Ho Atong pikir si Hindu cebol ini sukar diajak berunding Tanpa berkata lagi ia terus melompat ke atas rumah Dari ketinggian ia memandang sekitarnya Kebetulan dilihatnya N.Y.O. Ko meringkuk pada pojok tembok dengan menggendong K.W. Ecing Agaknya sedang melepas lelah Girang sekali Ho Atong Dengan berjinjit Ia merunduk maju Barah saja ia hendak menubruk ke bawah Mendadak N.Y.O. Ko menjerit sekali Dengan cepat sekali anak muda itu menyusup ke tengah kabut asap yang tebal dan seketika kehilangan jejaknya Tujuannya Ho Atong mengobarkan api adalah untuk memaksa keluarnya K.W. Ecing Sekarang di mana-mana api berkobar dan asap tebal bergulung-gulung Jadinya malah sukar menemukan K.W. Ecing Selagi dia celingukan ke sana sini Tiba-tiba terdengar seruan darba Ini dia, di sini Cepat Ho Atong memburu ke sana Dilihatnya darba dengan gadanya yang berat itu sedang kececar oleh serangan pedang K.Y.O. Ko Dua kali lompatan saja dapatlah Ho Atong tiba di sana dan mencegatnya dulu jalan lari anak muda itu Di luar dugaan mendadak N.Y.O. Ko menerjang ke depan Biluk, tau-tau darba diterjangnya hingga terjungkal pada saat itu juga roda perak Ho Atong juga sudah disambitkan Sambaran roda perak itu cepat luar biasa N.Y.O. Ko tidak sempat mengelak, kret, dengan tepat pundak K.W. Ecing tergores luka yang cukup dalam Dengan dirang Ho Atong berseru, kena kau sekali ini Tak taunya N.Y.O. Ko sedikit pun tidak peduli akan mati hidupnya K.W. Ecing dan masih terus beruri ke depan Tapi begitu sampai di ujung lorong sana, mendadak seorang bersuara seram menghai anginya, menyerahlah, anak kecil kiranya Siaw Siam Chu adanya Keadaan N.Y.O. Ko sekarang benar-benar ke pepet bagian depan di adang musuh, jalan mundur juga tersumbat Waktu ia mendongak, di atas pagar tembok pun berdiri N.Y.O. Ko melompat ke atas, kontan N.Y.O. Ko mengempelangnya dengan ular bajanya Untuk mendesak anak muda itu turun ke lorong buntu lagi N.Y.O. Ko pikir setelah sekian lamanya tentu K.W. Ecing dan Ui Yong sudah lolos dari bahaya Segera ia cengkeram perwira yang digendongnya itu terus disodorkan kepada N.Y.O. Singh sambil terseru Ini, ku serahkan K.W. Ecing padamu Kaget bercampur girang N.Y.O. Singh, disangkanya N.Y.O. Ko memang suka bolak-balik memihak sana-sini Dan sekarang mendadak anak muda itu berputar haluan lagi serta memberikan pahala besar padanya Maka tanpa pikir ia terus tangkap tubuh orang yang dilemparkan padanya itu Tak terduga N.Y.O. Ko terus menyusuli dengan sekali tendang dan tepat mengenai pantat N.Y.O. Singh Kontan Hindu cebol terjungkal ke bawah tembok dan tentu pula kesaktiannya Tapi N.Y.O. Singh sama sekali tidak memusinkan sakit atau tidak Bahkan ia terus berteriak-teriak girang K.W. Ecing berhasil kutangkap K.W. Ecing sudah kutangkap Tentu saja S.Y.O. S.Y.O. dan Darba tidak membiarkan pahala besar itu dicaplok sendiri oleh N.Y.O. Singh K.W. Ecing Ia pikir andaikan K.W. Ecing tidak berhasil ditangkap Kalau dapat menawan N.Y.O. Ko juga tidak sia-sia kedatangannya ke siang yang ini Namun sementara itu N.Y.O. Ko entah sudah kabur kemana Jelas sukar menemukannya Hoa Tong berpikir sejenak Segera ia dapat menarik kesimpulan bocah itu Tentu sengaja menggendong seorang K.W. Ecing palsu dan men kucing duaan dengan aku Tentu tujuannya memancing aku mengejarnya Jika begitu jelas K.W. Ecing pasti berada di tempat yang ku bakar tadi Dia memakai akal licik Biarlah aku pun menggunakan akalnya itu untuk menjebak dia Karena itu ia tidak peduli lagi kemana kaburnya N.Y.O. Ko Ia terus menuju ke tempat yang paling ganas dimakan api Padahal saat itu N.Y.O.K.O. sedang mengawasi gerak-gerik Hoa Tong, ia bergelantungan di bawah umper rumah, ketika melihat Hoa Tong berlari cepat ke tempat sembunyi K.W.E. Ching, ia menjadi khawatir, ia tidak tahu waktu itu U.Y.O.K.O. sudah memindahkan suaminya ke tempat lain atau belum, maka cepat ia pun mengintil Hoa Tong. Setiba di dekat tempat K.W.E. Ching tadi, mendadak Hoa Tong melompat ke bawah sambil membentak. Bagus, kau K.W.E. Ching. Kiranya kau berada di sini, lekas ikut saja padaku? Keruan N.Y.O.K.O. kaget, selagi hendak melompat turun, tiba-tiba terdengar suara gemerincing, suara beradunya senjata, lalu terdengar pula suara bentakan Hoa Tong, nah, K.W.E. Ching lekas menyerah saja kau. Menyusul suara mendering benturan senjata berbunyi pula berturut-turut seketika N.Y.O.K.O. tahu apa yang terjadi, ia tertawa sendiri dan mengomel di dayam hati, setan gundul, hampir saja ku terjebak olahmu, sayang akalmu yang busuk itu kurang cermat. Kau pura-pura mengeluarkan suara benturan senjata segala, padahal dalam keadaan terluka mana K.W.E. Petpek sanggup menempur kau dengan senjata, H.N.W. kau ingin menipu aku, aku justru sembunyi di sini untuk menonton sandiwaramu. Begitulah mendadak terdengar Hoa Tong berteriak pula, aha, sekali ini kau pasti mampus, N.Y.O.K.O. Tentu saja N.Y.O.K.O. terkejut, ia heran mengapa dirinya dikatakan pasti mampus. Tapi segera ia paham maksudnya, agaknya Kim, Loon Hoa Tong tidak berhasil memancing dirinya keluar, sekarang berbalik hendak memancing munculnya K.W.E. Ching muncul menolongnya. Terdengar Hoa Tong bergelak tertawa dan berkata pula, hahaha, N.Y.O.K.O., sekali ini jiwamu melayang di tanganku, agaknya memang nasibmu begini. Belum habis ucapannya sekenyong dua bayangan putih berkelebat seorang gadis menerobos keluar dari tengah gumpalan asap sana dan menubruk ke arah Hoa Tong, cepat N.Y.O.K.O. berseru, aku berada di sini, kokoh. Gadis itu memang Siao Leong Li adanya, Hoa Tong lantas putar rodanya dan mencegat di depan Siao Leong Li. Rupanya suara Hoa Tong yang mengatakan jiwa N.Y.O.K.O. pasti akan melayang itu telah membuat khawatir Siao Leong Li, tanpa pikir ia terus menerjang keluar untuk menolongnya. Terpaksa N.Y.O.K.O. ikut menerjang maju untuk mengerubuti Hoa Tong, kedua muda-mudi saling pandang dengan tersenyum bahagia, seketika Gyo Iyikiam Hoa Tong dimainkan dengan sangat indah, sinar pedang mereka mengurung rapat Kim Lun Hoa Tong. Diam-diam Hoa Tong mengeluh, C.Y.O.K., ini benar-benar mengundang bahaya untuk mencelakai diri sendiri. Sementara itu api masih berkobar dengan hebatnya, banyak tiang dan belandar berjatuhan mendadak Hoa Tong perlihatkan keperkasaannya, sekali kedua rodanya diangkar sekaligus ia tangkis kedua pedang lawannya, habis itu cepat ia mundur ke kiri sana. Sekali ini jangan membiarkan dia lolos lagi, harus binasakan bibit bencana ini seru N.Y.O.K.O. kepada S.Y.O.L.I.I.I. sambil memburu maju, seret, kontan ia menusuk punggung Hoa Tong. Sejak kecundang oleh Giyokli Kiam Hoa Tong tempoh hari dengan Tekun Liu Atong telah merenungkan sejurus ilmu silat yang dapat mematahkan ilmu pedang itu, walaupun begitu ia mengakui Giyokli Kiam Hoa Tong yang dimainkan secara berganda itu teramat lihai, apakah dirinya dapat mematahkannya atau tidak sesungguhnya ia pun tidak berani memastikannya, sekarang keadaan berbahaya tanpa pikir ia keluarkan ilmu silat ciptaannya yang baru itu, Golun Tai Icoan, putaran Ima Roda sekaligus, untuk mencobanya. Begitulah serintah ia keluarkan semua senjata rodanya, terdengar suara gemerincing nyaring, tiga buah rodanya terus melayang di udara, sedangkan setiap tangannya tetap memegangi sebuah roda pula. Kelima rodanya itu terbuat dari emas, perak, besi, tembaga dan timah, bobotnya tidak sama, besar kecilnya juga rada berbeda, akan tetapi secara bergiliran ia menyambitkan dan menangkap kembali rodanya, lalu disambitkan pula dan begitu seterusnya, samberan roda itu terkadang lurus dan terkadang miring, seketika N.I.O. Ko dan Xiao Leong Ii dibikin bingung. Melihat kerus serangan musuh sangat aneh dan lihai, sedapatnya N.I.O. Ko dan Xiao Leong Li mendempel punggung, mereka berjaga sedapatnya untuk mengamati serangan musuh, habis itu baru mencari jalan untuk mematahkannya. Kelima roda Kim Lun Hoatong itu terus beterbangan, akan tetapi N.I.O. Ko dan Xiao Leong Li telah memutar pedangnya hingga berwujud sebuah jaringan sinar pelak, betapapun hebatnya roda Hoatong itu tetap sukar menembus pertahanan lawan. Diam-diam Hoatong patah semangat, ia pikir percumalah latihanku selama ini, ternyata lima roda ku sekaligus juga sukar menandingi permainan ganda ilmu pedang mereka. Selagi Hoatong merasa lesu, sekonyong dari pangkuan Xiao Leong Li ada suara menguak beberapa kali, itulah suara tangisan jabang bayi. Hal ini tidak saja membuat Hoatong terkejut, bahkan N.I.O. Ko juga melengak heran. Ketiga orang sama tertegun sehingga pertarungan mereka menjadi mengendur dengan sendirinya. Dengan tangan kiris Xiao Leong Li menepuk pelahan pangkuannya sambil berkata, jangan menangis sayang, lihatlah ku hajar Hoasyo tua ini, tak taunya bayi itu malah menangis semakin keras. Anak K.W. Epekbo tanya N.I.O. Ko dengan suara lirih. Xiao Leong Li mengangkuk dan menusuk satu kali pada. Kim Lun Hoatong Kim Lun Hoatong menangis dengan roda emasnya, ia tidak dengar jelas pertanyaan N.I.O. Ko tadi seketika ia tidak paham untuk apakah Xiao Leong Li membawa seorang bayi, tapi mengingat Nona itu dibebani seorang bayi, tentu daya ilmu pedangnya akan berkurang dan sebaliknya sangat menguntungkan dirinya, maka cepat ia lancarkan serangan gencar kepada Xiao Leong Li. Lekas N.I.O. Ko balas menyerang beberapa kali agar tekanan musuh kepada Xiao Leong Li berkurang berbareng. Ia mendesis pula kepada Xiao Leong Li. Apa paman dan bibi K.W. Ebaik-baik saja U.I. Pangcu sempat memayang K.W. Etai Hiap. Menyelamatkan diri dari lautan api terang ia tangkis roda. Musuh yang menyerangnya, lalu menyambung, keadaan waktu itu sangat gawat, Belanda rumah sudah hampir untuh, syukur aku sempat menyelamatkan anak perempuan ini dari tempat tidur. Anak ini perempuan N.I.O. Ko menegas sambil menampas kaki Ho Atong untuk memaksa musuh menarik kembali serangannya kepada Xiao Leong Li. Tadinya ia pikir K.W. Ecing sudah punya anak perempuan, anaknya yang bakal lahir tentu anak laki-laki, siapa tahu kembali mendapatkan anak perempuan, hal ini rada di luar dugaannya. Xiao Leong Li mengangguk dan menjawab, ya, perempuan, lekas kau membawanya. Sembari berkata. Tangan kirinya terus menjulur ke pangkuannya dan bermaksud menyerahkan orok itu kepada N.I.O. Ko. Akan tetapi bayi itu menangis keras, sedang saat serangan Ho Atpaik semakin gencar, tiga buah roda berputar-putar di atas kepala, begitu ada peluang lantas menyerang ke bawah, kedua roda yang dipeganginya terlebih lihai pula kera menyerangnya, N.I.O. Ko juga cuma dapat bertahan sekadarnya dengan segenap tenaganya, sehingga sukar menerima penyerahan bayi dari Xiao Leong Li. Karena itu berulang-ulang Xiao Leong Li berseru pula lekas bawa bayi ini dan gunakan kuda merah itu ke, terang-terang, roda Ho Atong menyerang lebih gencar hingga Xiao Leong Li tidak dapat melanjutkan ucapannya. Dalam keadaan demikian, apa yang terpikir oleh N.I.O. Ko dan Xiao Leong Li menjadi berbeda sehingga daya tempur Giyokli Kiam Ho At Sukar dikerahkan. N.I.O. Ko pikir bayi itu harus diterima dulu agar Xiao Leong Li tidak terpencar perhatiannya, maki pelahan ia menggeser ke sana, Xiao Leong Li juga ingin menyerahkan bayi itu kepada N.I.O. Ko, jadi kedua orang ada perpaduan pikiran, segera daya tempur ilmu pedang mereka bertambah kuat, Kim Lun Ho Atong terdesak mundur lagi. Segera Xiao Leong Li menyodorkan bayi itu kepada N.I.O. Ko dan baru saja anak muda itu mengulur tangan hendak menerimanya, sekonyong-konyong bayangan hitam berkelebat roda besi Ho Atong menghitam ke badan bayi itu, kuatir bayi itu terluka, Xiao Leong Li lepaskan bayi itu, berbareng tangannya iurus memutar ke atas untuk mencengkeram roda isi itu. Samberan roda besi itu sangat keras, pula tepian cukup tajam, kalau orang lain pasti tidak berani menyentuhnya, tapi Xiao Leong Li memakai sarung tangan buatan dari benang emas yang halus, sekalian pedang dan golok pusaka juga berani dipegangnya dan dipatahkan olehnya. Maka waktu menempel roda musuh, sekapan ia tolak ke samping lalu dengan gerakan miring ia hentikan putaran roda. Pada saat itu juga N.I.O. Ko sudah dapat memondong bayi tadi dan berseru memuji demi menyaksikan Xiao Leong Li. Merampas roda musuh, kalau saja roda itu langsung menghantam Xiao Leong Li tentu sukar dipegangnya tapi lantaran sasaran roda itu adalah si bayi, maka Xiao Leong Li berhasil menangkapnya dari samping, tampaknya inilah kelemahan permainan pancar roda Kim Lunh Chatong. Xiao Leong Li sangat senang karena dapat menangkap senjata lawan, tiba-tiba ia menirukan gaya permainan Hoa Tong, roda besi itu terus menghantam musuh, ia pikir biar senjata makan tuannya. Hoa Tong menjadi kejut dan malu karena senjatanya terampas musuh, dengan sendirinya pula I.I. tidak dapat memainkan pancar roda dengan begitu ia terus simpan kembali kedua roda yang lain, hanya dua roda saja yang dipegangnya untuk menyerang. Sambil merangkul bayi itu, N.I.O. Ko berseri kepada Xiao Leong Li agar membinasakan dulu musuh gundul itu. Xiao Leong Li mengiakan, segera mereka menyerang dengan sepasang pedang ditambah lagi roda rampasan. Tak terduga, makin ia raa daya serangan mereka bukanlah bertambah kuat, sebaliknya malal sering kacau, kerjasama terasa kurang serek, keruan Xiao Leong Li merasa bingung, ia tidak tahu apa sebabnya. Ia lupa bahwa Giyokli Kiam Hoat itu memiliki daya tempur yang hebat adalah karena adanya perpaduan perasaan antara pasangan yang memainkan ilmu pedang itu sekarang di antara sepasang pedang mereka bertambah lagi roda besi, hal ini menjadi seperti di antara sepasang kekasih telah disusupi oleh orang ketiga yang menimbulkan gangguan, dengan sendirinya paduan pikiran menerka menjadi teralang dan kerjasama mereka pun menjadi kacau. Setelah beberapa jurus lagi dan terasa semakin payah, Xiao Leong Li menjadi gelisah, katanya kepada N.I.O. Ko, hari ini kita tak dapat mengalahkan dia, lekas kau membawa anak ini ke Kout Chengkok. Segera N.I.O. Ko paham maksudnya, kalau sekarang juga berangkat dengan kuda merah itu tentu dalam tujuh hari dapat mencapai Kout Chengkok, meski kepala K.W. E. Ching dan Wiyong tak dapat dibawanya, tapi anak perempuan mereka yang dibawa ke sana, tentu K.W. E. Ching dan istrinya akan segera menyusul ke sana dan K.Y.O. J.O. dapat berusaha menuntut batas kepada mereka. Dalam keadaan begitu mau tak mau K.Y.O. J.O. harus memberikan separoh obatnya kepada N.I.O. Ko dan bila racun dalam tubuhnya sudah punah, kelak ia masih dapat berdaya untuk menyelamatkan anak bayi ini. Usaha mengulur waktu ini rasanya dapat diterima oleh K.Y.O. J.O. sebab kalau K.W. E. Ching dan Wiyong datang ke sana untuk mencari anaknya, dalam keadaan lumpuh dan ingin menuntut balas, mau tak mai K.Y.O. J.O. mengharapkan bantuan N.I.O. Ko, sebab itulah sisa obat yang masih ada itu betapapun harus diberikan kepada anak muda itu. Jika hal ini terjadi dua hari yang lalu tentu tanpa ragu-ragu N.I.O. Ko akan melaksanakannya, tapi sekarang dia benar-benar sangat kagum dan hormat kepada jiwa kepahlawanan K.W. E. Ching, sungguh ia tidak ingin membuat susah anak perempuan orang demi untuk kepentingannya sendiri, karena itulah ia menjadi ragu dan berkata, kokoh, urusan ini tidak boleh begitu. Kau, kau, belum lanjut ucapan S.Y.O. Lyong Li, bret, mendadak baju bahu kirinya terrobek oleh roda emas Kim Lun Ho Ato. Jika ku lakukan hal ini, sungguh aku malu terhadap K.W. E. Pepek, kata N.I.O. Ko pula. Pula aku tidak sesuai lagi untuk menggunakan pedangku ini sembari berkata ia pun acungkan kuncu kiam, pedang laki-laki sejati, ke atas. Sudah tentu S.Y.O. Lyong Li sama sekali tidak tahu bahwa jalan pikiran N.I.O. Ko telah berubah mendadak segenap usahanya hanya ditujukan untuk menyelamatkan N.I.O. Ko, sekarang mendengar anak muda itu segan kepada musuh pembunuh ayahnya dan ingin menjadi laki-laki sejati, sejenak S.Y.O. Lyong Li menjadi bingung. Dan karena tiada kesatuan pikiran antara mereka, ilmu pedang yang mereka mainkan menjadi kurang baik, segera Ho Ato'ng melangkah maju, sikutnya lantas menyodok bahu kiri N.I.O. Ko. Betapa lihai tenaga Ho Ato'ng, keruan saja N.I.O. Ko merasakan setengah tubuhnya kaku kesemutan, bayi yang dipondongnya itu terlepas dan jatuh. Padahal waktu itu mereka bertempur di atas rumah, langsung saja orok itu terbanting ke bawah. N.I.O. Ko dan S.Y.O. Lyong Li menjerit kaget dan segera bermaksud melompat ke sana untuk menyelamatkan bayi itu, namun sudah terlambat. Sementara itu dari percakapan N.I.O. Ko berdua dapatlah Ho Ato'ng mengetahui bahwa bayi itu adalah anak K.W. Ecing dan U.I.O. Ia pikir bila K.W. Ecing tak dapat ditangkap, boleh. Juga anak perempuannya diculik untuk dijadikan sandra agar dia menyerah, dan sama saja suatu jasa besar bagiku. Dalam pada itu keadaan bayi yang terjatuh di bawah itu tampaknya sangat berbahaya, cepat ia sambitkan roda emasnya ke sana, dengan tepat roda itu menyangah di bawah gurita bayi itu dan terus melayang ke sana satu meteran di atas permukaan tanah, bayi itu tersanggah di atas dengan antennya. Serentak tiga orang melompat turun buat berebut roda itu, tempat berdiri N.I.O. Ko paling dekat. Ginkangnya juga tinggi, ia melihat roda itu makin melayang makin rendah, sebentar bagi pasti akan jatuh ke tanah. Cepat ia menubruk ke sana, badannya berguling maju roda bayi itu hendak dirangkulnya sekaligus agar bayi itu tidak terluka. Ketika tangannya hendak meraih, mendadak roda emas Hoatong itu mengapung ke atas, sebuah tangan menjulur dari samping, roda emas itu terpegang dan bayi itu pun diserobot lagi. Waktu N.I.O. Ko melompat bangun, sementara itu Hoatong dan Xiao Leong Li juga sudah memburu tiba, hi, itulah suciku seru Xiao Leong Li. Dari jubah orang yang berwarna kuning dan tangan lain membawa kebut, N.I.O. Ko juga tidak sangsi lagi memang benar penyerobot bayi itu, ia adalah Li Bok Chiu. Mengingat watak Li Bok Chiu yang kejam, nasib bayi itu pasti celaka bila berada dalam cengkeraman iblis itu, tanpa pikir ia terus mengudak ke sana. Xiao Leong Li juga lantas berteriak-teriak. Suci, suci bayi itu besar artinya bagiku, untuk apa kau menyerobotnya? Li Bok Chiu tidak menoleh, dari jauh ia menjawab, Hektometer, turun-temurun ahli waris kobongpe kita adalah perawan yang suci bersih, tapi anak saja sudah kau iakhirkan, sungguh tidak tahu malu. Itu bukan anakku, lekas kau kembalikan padaku teriak Xiao Leong Li. Selagi dia hendak mengejar sekuat cenaga, tiba-tiba sesosok bayangan melompat keluar dari samping sambil berseru, selamat bertemu pula, Nona Leong. Sama sekali Xiao Leong Li tidak memandang siapa gerangan orang ini, sedikit mengegos segera ia bermaksud menyelingap lewat di sebelah orang. Tapi orang itu telah mengulur kipasnya dan menutup pelahan kekoheng hiat di baunya sambil berseru, Ah, masakah Nona cantik bersikap dingin? Jangan merecoki aku mentak Xiao Leong Li sambil menangkis dengan pedang dan tetap tidak memandang orang itu. Kembali kipas orang itu menutup lengannya katanya sambil tertawa, sungguh malang, mengharapkan pandangan mestrasi cantik sekejap saja tak dapatku peroleh. Sementara itu Li Bok Chiu, Ho Atong dan Nye Oko sudah cukup jauh di depan, tampaknya sukar untuk menyusul mereka, baru sekarang Xiao Leong Li berpaling, kiranya orang yang mengadangnya dengan memegang kipas ini adalah Pangeran Hotu. Dapatkah bayi Ui Yong yang baru dilahirkan itu diselamatkan oleh Xiao Leong Li dan Nye Oko? Kira bagaimana Nye Oko mendapatkan sisa obat dari QGN Jio? Bacalah jilid ke-34.